terlebih dahulu, sampai nanti pukul 12.00, seperti itu. Jadi nanti Ibu Bapak kalau mau diskusi langsung, mau chat, nanti bisa jam 12.00, tapi untuk sementara ini kami non-aktifkan dulu, biar Ibu Bapak bisa mengikuti secara seksama diskusi kita. Oke, sudah relay Mas Egi? Sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di hari minggu ini, di akhir pekan di 23 Agustus 2020, sudah meluangkan waktu untuk ikut gabung dalam acara pisah sambut Direktur Eksekutif Perludem, kesan dan pesan untuk dua Direktur Eksekutif Perludem. Nah, Ibu Bapak sekalian tentunya ketika kita mendengar judul dari diskusi kita pada acara kita pada pagi hari ini, saya yakin Ibu Bapak sudah mengerti maksud dan tujuan dari acara ini. Nah, tentu memang ini tidak mudah bagi saya sebetulnya, deg-degan juga ini saya membawakan acara ini, karena sejak bergabung di akhir 2014, di Perludem waktu itu bertemu dengan Mbak Titi. Mbak Titi lah yang kemudian pertama kali ketika saya gabung, masih anak baru, suruh saya bicara di depan media, ngomongin soal sistem pemilu pada waktu itu. Nah, jadi saya banyak belajar sekali ke Mbak Titi, dan juga Mbak Titi lah yang kemudian mengasih kesempatan kepada saya untuk banyak bicara mengenai sistem pemilu dan juga berani bicara di hadapan publik, seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, acara kita pada siang hari ini, kita akan selain memperkenalkan Direktur Eksekutif Perludem yang baru, kita juga akan sedikit flashback bagaimana sih perjalanan Perludem selama ini. Nah, namun demikian Ibu Bapak sekalian, pada pagi hari ini, dalam memandu acara kita, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Almas Syafrina, yang saya yakin sudah cukup familiar di hadapan Ibu Bapak sekalian. Mbak Almas ini adalah Koordinator Pelayanan Publik dan Reformasi Bilokrasi Indonesian Corruption Watch atau ICW. Makasih Mbak Almas sudah bersedia untuk bantu memandu acara kita pada pagi hari ini. Apa kabar Mbak Almas? Sama-sama Mas Oik, terima kasih kembali. Kabar baik. Apa kabar? Baik juga. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada hari ini kurang lebih ada 4 pokok acara yang akan kita langsungkan. Yang pertama tentunya nanti akan ada pengantar dari Dewan Pembina Perludem mengenai perjalanan Perludem sekaligus memperkenalkan kepengurusan Perludem yang baru. Nah, kemudian nanti juga ada sedikit pemaparan mengenai pemutaran video Kiprah Perludem. Dan nanti ada acara inti, yaitu adalah kesan dan pesan untuk dua direktur eksekutif Perludem. Khususnya Mbak Titi Anggera ini, yang pada hari ini akan purna tugas sebagai direktur eksekutif Perludem. Dan nanti di akhir, kita akan ada sepatah dua patah kata dari Mbak Titi Anggera ini dan juga Mbak Dinis. Seperti itu. Nah, mungkin kita langsung ke acara yang pertama saja ya, Mbak Almas ya? Ya, boleh Mas Oi. Ini sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak sudah diajak untuk ikut memandu acara ini. Ini senang sekaligus sedih gitu ya, karena sedih karena ini adalah pisah titik Anggera ini, tapi sekaligus senang karena ada sambutnya. Dan juga saya yakin Mbak Titi juga nggak akan apa ya, jadi jauh gitu ya. Pasti Mbak Titi juga akan tetap aktif bersama kita di isu demokrasi dan kepemiluan. Ya, betul Mbak Almas. Ya, baik Ibu Bapak sekalian. Yang pertama kita akan langsung ke acara yang pertama yaitu adalah pengantar dari Dewan Pembina Perludem yang akan disampaikan oleh Pak Didi Suprianto selaku Ketua Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Kepada Pak Didi Suprianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oik dan terima kasih Almas. Saya kangen sama Almas. Berapa tahun nggak ketemu ya? Empat tahun kayaknya, Pak. Empat tahun. Ambil satu periode umil. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kerelaan waktu, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua untuk mengikuti acara ini. Bahasa kerennya sih sertijak gitu. Bahasa kolonialnya gitu. Ya, apa, serah terima. Atau kemudian kalau si Oik dan kawan kan pakai istilah pesan dan kesan saja buat pengurus baru nanti, khususnya Direktur Eksekutif dari Titi Anggreni ke Khoiru Nisah atau Ninis. Saya mau menyampaikan sedikit tentang Perludem. Moga-moga bisa menjadi gaya pengingat saja bagaimana Perludem ini sudah lahir, tumbuh, dan bekerja. Sebagai mana kita ketahui, Perludem didirikan oleh mantan anggota PANWAS Pemilu 2024. Visinya itu, ya ikut-ikutan keren lah, pokoknya nyusun misi dan visi gitu. Visinya terwujudnya negara demokrasi dan tersengahnya pemilu yang mampu menampung kebebasan rakyat dan menjaga kedalatan rakyat. Kemudian punya misi membangun sistem pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Kemudian membantu meningkatkan kapasitas penyelenggara. Karena waktu itu asumsinya penyelenggara banyak yang kapasitasnya belum mencukupi karena belum punya banyak pengalaman. Maka kita waktu itu mengemban misi itu. Ini tahun 2004. Kemudian yang ketiga, memantau pelaksanaan pemilu. Keempat, meningkatkan kapasitas calon anggota legislatif maupun anggota legislatif. Sekali lagi, ini misi yang kita kerumuskan di tahun 2004. Karena kita tahu waktu itu banyak calon anggota maupun anggota legislatif terpilih belum memiliki banyak pengalaman. sehingga kita terdorong untuk ikut membantu mereka. Nah, kegiatannya meliputi pengkajian, pelatihan, dan pemantauan. Nah, waktu itu karena perlu demini didirikan oleh para mantan Panwas 2004, maka badan hukumnya adalah perkumpulan. Maka oleh karena itu namanya perkumpulan pemilu dan demokrasi. Disingkat dengan perudem. Pengurusnya yang tahap awal dulu, pengarahnya Prof. Komarudin, Pak Roji Munir, Prof. Kaizuni, dan lain-lain. Beberapa senior Panwas waktu itu. Baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di beberapa provinsi. kemudian Dewan Pelaksananya, itu saya, Didi Subrianto Selaku Ketua, Wakil Ketuanya Pak Topo, kemudian ada Sekretaris Nurhidiyat Sardini, pendaharnya Bu Siti Nurjanah. Ada beberapa bidang pengajian, Pak Aswanto, Pak Minjun Kasim, dari Makassar, dan dari Palu. Kemudian pelatihan, Pak Muzamil, dari Puntianak, Andi Nurpati dari Lampung, kemudian pemantauan Pak Mohdar dari Kalimantan Timur, Samarinda, dan Pak Aldri dari Padang. Jadi ini memang seluruh Panwas di berbagai macam provinsi. Coba kita himpun, coba terhimpun di Perludem itu. Sekretaris Esekutifnya Rahmi Susiawati waktu itu, yang memang menjadi staf Panwas 2004. Nah, mantan pengawas pemilu di provinsi dan kabupaten, kita persilahkan untuk membentuk pengurusan jika memang mau bergiat bersama Perludem. Jadi sekali lagi, waktu itu memang kita semangatnya untuk menghimpun seluruh mantan Panwas, berkumpul, berkontribusi untuk mengurus pemilu, sehingga kita namakan perkumpulan untuk pemilu dan demikrasi. Nah, lima tahun pertama, kita berdiri di akhir 2004, itu sangat tertatih-tatih dalam menjalankan misi dan kegiatan organisasi. Pertama, kita tidak punya patron. Maksud saya adalah, kalau Bapak-Ibu mengikuti perkembangan atau perkelahiran beberapa organisasi masyarakat sipil yang kuat, itu kan biasanya punya patron. Maksudnya jaringan, senior itu. Jaringannya Pak Anan Buyungas Sityon, jaringannya Pak Emil Salim, dan kawan-kawan yang bergerak di bidang lingkungan, jaringannya Busiti Zoom Rotin, yang bergerak di bidang konsumen dan perempuan, begitulah. Kami waktu itu tidak punya patron seperti itu. Jadi sehingga ketika bertanya, ditanya, kita mau nyari dana dari mana, ya kita kesulitan, ya belajar saja. Relasi juga terbatas. Saya dan Pak Topo, saya memang wartawan, Pak Topo dosen, dan beberapa kawan juga banyak yang jadi pengajar, tapi aktivitas yang sifatnya penggalangan dana atau komunikasi intensif dengan lembaga-lembaga dorong, kita tidak punya pengalaman juga. Mundalnya cuma semangat, dan di tahun pertama sudah tekor, dan korbannya adalah Busiti Nurjana, yang kalau tekor ya menomboi gitu. Sehingga di lima tahun pertama, kita betul-betul tertate-tate, ya Alhamdulillah ada kawan lama di Panwas, Saudara Andrew Tronley, yang mencoba meyakinkan kami untuk lebih serius, kalau serius, mau disupport anggar apa, dana, dan waktu itu kita komitmen untuk serius, sehingga ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Tetapi lima tahun pertama, sebagai perkumpulan harus segera berganti organisasi, berganti pengurus, tapi kita nggak punya sumber daya, sumber dana, sehingga kita kebenungan, penludem ini mau diapakan lagi. Pengurusnya banyak, tersebar di seluruh Indonesia, tapi untuk pergantian pengurusnya harus berkumpul, untuk mengganti pengurus. Memang selama lima tahun ada beberapa kegiatan, yang tadi saya bilang disupport oleh beberapa kawan lembaga donor, tetapi kan kegiatan itu hanya untuk kegiatan, kita bisa melakukan kajian soal sistem hukum pemilu, kita melakukan kajian soal darah pemilihan, ya terbatas itu, kita nggak punya anggaran untuk bisa mengumpulkan banyak orang, yang dulu waktu kita bikin memang nggak terbayangkan. Nah situasi itulah yang bikin stuck, stuck dalam arti mau diapakan perludem ini. Sampai kemudian setelah diskusi melalui telepon, SMS, email, BBM waktu itu, akhirnya kita semua sepakat untuk mengubah badan hukum. Dari perkumpulan menjadi yayasan biasa. Kenapa dari perkumpulan menjadi yayasan? Sebab kalau dari perkumpulan, organisasi tidak bisa gerak sesuai dengan ADRT. Pergantian pengurus seluruh pengurus, seluruh berkumpul dari seluruh Indonesia, kita nggak mungkin. Maka komunikasi lewat HP, lewat SMP, lewat Timi, lewat BBM, menyempakati di antara kita semua sebagai pengurus, pengarah waktu itu, yaudah dibikin yayasan. Dan jadilah yayasan perludem tahun 2011, yang kemudian sampai sekarang. Saya bergantian sama Pak Topo, menjadi ketua. Periode pertama saya ketua, periode kedua Pak Topo jadi ketua, demikian gantian, tapi fungsi sekretaris pendahara di level pembina itu tetap ada di Ibu Siti Nurjana. Jadi kami bertika yang jadi seniornya. Dan setelah itu memang perludem terus beraktifitas, karena sejak beberapa tahun sebelum 2011, kita minta titik yang sempat hilang ke Aceh, dan kembali ke Jakarta membawa calon suami. Kita minta ikut aktif lagi mengurus perludem, dan bangkitlah. Bukan apa, mulai banyaklah kegiatan di perludem. Sehingga pada pemilu 2014, perludem itu sudah melompoi ambang batas umur pemantau pemilu pada umurnya. Jadi kami waktu itu coba membanding-bandingkan usianya pemantau A sekian, intinya pemantau B sekian. Oh, kita sudah melompoi ambang batas usia pemantau, dan Alhamdulillah bersyukur sekali. Dan sejak berdirinya tahun akhir 2004 hingga Agustus 2020 ini, perludem sempat berkantor di lima tempat. Pertama di Radio Dalam, kemudian di Mampang, di Tuitang, Gundang Dia, dan Tebet. Menurut laporan Titi, dan dibenarkan oleh NIMIS, kalau nggak salah sekarang ini kita punya staff sekitar 20-an yang untuk mengurusi kegiatan-kegiatan perludem. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, dalam mengembang misinya perlu banyak berhubungan dengan stakeholder utama pemilu, partai politik dan DPR, terutama komisi dua. Kita memang sangat intensif, dan saya kira banyak juga lembaga-lembaga yang lain intensif, berhubungan dengan pimpinan partai dan komisi dua khususnya, memanfaatkan relasi perkawanan. Kalau saya kenal Ryo Budi Santoso, Muhaimin, Ganjar, kemudian Pak Agus Purnomo, mereka itu kan orang-orang yang kuliah di UGM, dan saya sudah kenal sejak mereka di Jogja, sehingga ketika coba komunikasi itu lebih mudah. Titik misalnya, satu alumni dengan Pak Ferry Mursidan Baldan, kemudian kita kenal Bu Lena, Bu Andi, dan seterusnya, Pak Lawley, dan lain-lain. Sehingga ketika kita advokasi RU Pemilu, praktis komunikasi kita dengan komisi dua itu intensif, meskipun banyak sekali perbedaan, banyak sekali pandangan yang tidak diterima, dan tentu saja kita bisa saling menghargai. Kemarin, tiga hari yang lalu, kita bisa menengahkan ceritanya Pak Ferry Mursidan di forum lain ini, bagaimana beliau berhubungan dengan kami. Kemudian, stakeholder yang ketiga, Kemendagri. Di awal-awal pemerintahan SBY, Alhamdulillah saya diterima dengan baik oleh Pak Maruf, Pak Kemendagri saat itu, diajak diskusi bagaimana mempersiapkan pilkada yang berjaya di pengalaman baru. Kemudian, Pak Menteri Gemawan, beliau karena kurang paham pemilu, karena beliau orang pemerintahan daerah, dan jadi gemuruh. Beliau mengundang saya dan Prof Ramlan intensif diskusi soal pemilu, dua kali pertemuan, untuk membedah persoalan-persoalan pemilu, dan mencoba, tentu saja Prof Ramlan sama saya, mencoba memasukkan gagasan-gagasan yang kira-kira penting. Kemudian, ketika Pak Cahyo jadi Menteri, saya tahu, Titi Angga ini sangat intensif, main WA dengan Pak Cahyo, meskipun banyak usulannya yang ditolak, tapi enggak apa-apa, dari dulu ya banyak usulan peludem yang ditolak. Dan apalagi sekarang Pak Tito, itu dengan mudah bisa komunikasi dengan peludem, karena sama... Halo Pak Didi? Pak Didi nampaknya jaringannya, Pak Didi? Halo Pak Didi? Sepertinya Pak Didi ada gangguan jaringan. Kita lanjut dulu Mas Oik, gimana? Oke, baik, sambil menunggu Pak Didi, yang nanti akan bergabung kembali. Nah, di tengah-tengah kita, Mbak Almas. Oh ini, Pak Didi sudah ada pakai akunnya Bu Solehah nih. Halo Pak Didi? Masih di mute Pak Didi mikrofonnya? Bisa diaktifkan mikrofonnya Pak Didi? Nah, sudah Pak Didi, sudah Pak Didi. Silahkan Pak Didi. Sudah ya? Sudah Pak Didi. Maafin, saya enggak tahu, kebetulan saya tiba-tiba terputus. Sampai mana tadi? Saya sudah berbawa catatan. Sampai Pak Tito. Pak Tito ya? Kemudian yang keempat, stakeholder kita tentu saja Mahkamah Konstitusi ya. Dan kita di sana ada Pak Aswanto. Pak Aswanto kan sebenarnya pengurus perlu demaktu itu, di awal-awal. Tapi dengan beliau itu, hubungan kita dengan Prof. Aswanto itu terjadi manakala menjelang lebaran, itu buka puasa. Terus pas lebaran, ucapan selamat. Atau pas ulang tahun MK. Pas ulang tahun MK, kita diundang MK, datang dan di situ bisa ketemu dengan Pak Aswanto dan tentu saja dengan Hakim Konstitusi yang lainnya. Di luar itu, praktis tidak ada komunikasi, sebab kita sama-sama sadar posisi dan sadar fungsi. Karena perlu dem sebagai organisasi masyarakat sipil sering beberapa kali melakukan gugatan ke MK, gugatan terhadap undang-undang ke MK, dan tentu saja tidak boleh ada konflik of interest di antara hal yang ada yang konstitusi dengan itu. Makanya, komunikasi dengan Pak Aswanto, kejadiannya seperti itu. Sama sekali enggak pernah ngomongin soal konstitusi atau mahkamah konstitusi. Kita paling buka puasa, selamat berkelebaran, atau Pak Aswanto telpun ngabari kita, Mas, tolong datang ulang tahun MK ya. Ini ada peluncuran buku. Kita datang dan ketemu. Nah, kemudian yang kelima, kita juga tentu saja stakeholder kita adalah penyelenggara. KPU, Bawaslu, DKPP, dan kami punya apa ya istilahnya, punya jalan cerita yang sendiri-sendiri, yang khas gitu. Di KPU, kita ada KPU 2009, 2004, 2009, itu kan ada Bu Andi Nurpati. Andi Nurpati itu, kita tahu pengurus perudum juga dulu. 2007, 2012, Pak? Ya, maksud saya pemilu 2009 ya. itu 2007-2012. Kita sangat keras menguriti KPU. Terutama titik Anggrah ini ya, bukan saya sebenarnya. Kalau saya menguriti KPU itu biasanya nggak terlalu keras. So-so aja gitu. Dan yang kami suka dari Bu Andi adalah cikap terbukanya. Dia mau mendengar, mau merespon dengan merespon dengan baik, meskipun apa ya, bahasanya itu kira-kira beginilah. Ya, kita ambil kebijakan dan bertindak juga dengan berbagai macam pertimbangan. Jadi ya tolong dipahami posisi kita, karena kita pertimbangannya begini-begini. Jadi komunikasi seperti itu terjadi meskipun bersama-sama Perudem, jadi kita bisa memahami lah, meskipun Bu Andi bisa mengerti posisi Perudem, kita kritik keras, tapi pada saat yang sama kita juga bisa menerima penjelasan Bu Andi pada saat berdiskusi dengan kita. di Bawaslu dan di KPP yang kemudian itu juga ada orang perlu namanya Nurhida Sarjini. Berbeda dengan Bu Andi yang responsif berhadapan dengan kita dan menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya, kalau Pak NHS ini punya cara sendiri untuk apa ya, mengalihkan kritik gitu. Jadi cara meresponnya memang berbeda. Suatu saat terdengarlah suara beliau bahwa kami ini Perudem ini menjalini saya. Sudah dikudeta masih dikritik lagi. Kita kira sambil perjanda beliau bilang begitu. Maksud saya karena dulu kan Pak Nur juga aktif di Perudem edisi perkumpulan. Tapi kemudian karena beliau aktif di Bawaslu dan di KPP sehingga tidak bisa aktif di Yayasan. Dengan cara demikian sebetulnya itu cara Mas Nur aja untuk mencandain kami karena ketika suara kami keras. Pak tokoh termasuk salah satu tokoh pemilu yang memang sangat keras kalau bicara soal penabapan hukum dan ketika bicarakan penegakan hukum tentu saja bersinggungan dengan Bawaslu dan kemudian DKPP. Dengan KPU periode berikutnya kami tahu Pak Anda dan kawan-kawan Pak Arief dan kawan-kawan almarhum dan kawan-kawan itu sangat kreatif inovatif dan kami banyak support sehingga sehingga ketika di 2014 banyak calab dan orang-orang yang yang gak ngerti lapangan mengkritik keras KPU ya kami dengan apa dengan serius dari dalam tidak ada yang mendorong tidak ada yang mempengaruhi ya kami coba bilang bahwa kritik terhadap KPU itu berlebihan karena yang mengkritik itu ya maaf kata biasanya calab-calab yang gagal tapi kemudian bukan gagal calab-calab yang ditipu oleh tim suksesnya yang itu kemudian melontarkan kekesalahannya pada KPU dan tentu saja KPU harus dikasih support karena menurut kami KPU sudah bekerja dengan baik nah sanggeng jadi supporter yang baik KPU waktu itu ketika KPU bersengketa dengan digugat oleh pasangan Pak Prabu dan Pak Hatta saya waktu itu diminta jadi ahli atau saksi ahli di PMA bersedia dan hadir di sana dari situ kemudian kami belajar ternyata kehadiran kami di MK menjadi ahli atau saksinya KPU itu tidak baik tidak pas kawan-kawan kami di partai dan legislatif yang yang tentu saja partai-partai yang ada di pihak pasangan salon Prabu dan Hatta marah betul saya sampai di telpon di WA kamu seperti ini posisinya sampai akhirnya kami menyadari bahwa itu memang kurang pas sehingga sejak itu saya Pak Toko dan Titik mengambil keputusan kita perlu tidak akan lagi bersedia menjadi saksi atau mendatih ahli pada perkara PHPU sengketa hasil PU dan itu itu sudah menjadi kebijakan dengan demikian apa yang dari sebelumnya tidak perlu terulang nah tentu saja yang terakhir sesama organisasi masyarakat SIPI kita sering berkolaborasi perbedaan pendapat juga terjadi tapi Alhamdulillah selama ini perudum dengan kawan-kawan bisa kerjasama untuk hal-hal yang memang bisa dikerjasamakan tapi banyak hal juga yang perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dipaksakan karena salah satu ciri masyarakat SIPI itu kan memang peragaman perbedaan rame kayak pasar jangan dipaksakan satu suara sehingga pada titik tertentu kadang-kadang bahkan secara internal sendiri misalnya saya dan beberapa kawan berbeda dengan titik dan beberapa kawan ketika titik sudah pengurus sudah ngambil keputusan keputusannya A meskipun pendapat kami B titik selaku direktur resekutif selalu mengingatkan jangan sekali-kali Pak Didik ngomong keluar soal A karena kita keputusannya sudah B ya oke siap bu direktur jadi meskipun saya lebih senior pembina tapi kadang-kadang harus menaati bukan kadang-kadang seringkali di perintah-perintah titik ya harus kita taati nah sekarang tiba-tiba saya memperkenalkan pengurus Perludem bisa di ini kan ditampilkan pengurus Perludem sekarang siapa saja baik Pak sedang ditampilkan Kak Mardiansa minta tolong Kak Mardiansa jadi ini pergantian yang ke satu dua kayak yang ketiga kira-kira ya ketiga di pengurus yang lama di yayasan kalau yang tadi kan sebelumnya sudah saya sebutkan cerita soal pengurus Perkumpulan kemudian yayasan sejak 2011 itu saya Pak Topo dan Bu Siti Nurjana selaku pembina maaf saya sama Bu Siti Nurjana selaku pembina Pak Topo selaku pengawas kemudian dalam perjalannya juga sempat berganti-ganti gitu kemudian ya bisa dibuka ini sudah muncul sudah kelihatan Pak Didi sudah coba dinaikin bentar oke nah itu gambar perlu dem soal logo dulu logonya perlu dem gak ada gambar perempuannya kami di protes Bu Yuda Bu Lena Bu siapa lagi ya mungkin Mbak Ani juga kalau gak salah ini macu banget perlu dem gambarnya lagi semua sehingga kemudian dengan kesadaran penuh apalagi direktur eksekutifnya juga perempuan kan akhirnya gambarnya itu ada lagi ada perempuannya jadi gak macu lah jadi ini logo yang kedua sebelumnya desainernya gambarnya yang yang apa yang Tawaf itu itu laki-laki semua tadinya terus kemudian diubah laki-perempuan laki-perempuan kesadaran sendiri atas kritik dari para aktivis perempuan terus ini pengurus lama ya saya Pak Topo Bu Siti Nurjana kemudian itu di Pak Topo Penas Pak Topo Penas saya pembina Siti Nurjana juga pembina kemudian titik ketua AMI Sekretaris dan Irma Bendahara itu sesuai dengan dengan apa kepengurusan yang ada di akta notaris tapi dalam sehari-hari titik atau kita menggunakan bahasa direktur eksekutif karena itu lanjutan dari kepengurusan yang sebelumnya kepengurusan perkumpulan kemudian dalam perjalanannya kita juga menghadapi masalah soal persebutan ini terutama terakhir dari hari terakhir ketika kita mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ternyata Hakim Konstitusi kritis soal ini ini siapa apa direktur eksekutif ini kita jelaskan direktur eksekutif adalah ini ini tapi tidak ada di ADRT kamu yang bilang soal direktur eksekutif Anda adalah ketua pengurus itu yang anggra ini ini akhirnya mau gak mau soal ini harus kita perhatikan karena kaitannya dengan legal standing ketika kita melakukan gugatan di MK nah pengurus barunya adalah sebagai berikut saya Pak Topo dan Bu Siti Nurjana plus Titi Anggreni jadi pembina sekali lagi ini bahasa undang-undang yayasan namanya pembina dan Dewan Pembina jadi jangan diasosiasikan dengan Dewan Pembina Partai Gulkar atau Gulkar enggak ini bahasa yayasan Dewan Pembina itu ada ketuanya jadi Suprianto anggotanya Prof Topo Santus Siti Nurjana dan Titi Anggreni Prof Aswanto kita minta jadi pengawas karena struktur yayasan mengharuskan adanya pengawas kemudian pengurusnya itu Khoedunisa Agustiati atau Ninis biasa kita panggil ketua kemudian ada Fadili Rahmadhani Sekertaris dan Irma Lidarti lidarti sebagai bendahara nah inilah pengurus baru praktis kami yang tua-tua ini yang senior saya Prof Topo Busiti Nurjana dan Pak Aswanto akan banyak di belakang tentu saja dengan Titi Anggreni mungkin tidak di depan lagi karena dia harus sekolah dan dia dapat tugas baru dan nanti perlu sepenuhnya akan banyak diurus oleh Ninis Fadili Irma dan kawan-kawan yang lain udah ditutup saja itu saya kira itu dan terakhir sebelum ini saya akan saya harus bersiktirah tentang Titi Anggreni ini perempuan luar biasa soal kinerja prestasi dedikasi dan capainya selaku Direktur Sekuti Perludem saya persilakan Bapak-Ibu untuk menilai karena udah menyaksikan dan merasakan nah pertama pertemuan saya pertama kali dengan Titi itu terjadi di Panwas Pemilu 2004 saat dia memperkenalkan IFES yang bergerak di Pemilu di Indonesia kemudian beberapa waktu kemudian UNDP yang waktu itu support untuk kegiatan pelatihan Panwas seluruh Indonesia menyodorkan nama Titi untuk jadi apa bahasanya apa ya konsultan apa-apa setelahnya setelah pelatihan selesai program UNDP selesai Titi tetap kita angkat jadi kepala staff untuk masalah pengaduan dan begitu Pemilu selesai Titi banyak melanjutkan kiprah lamanya aktif di lembaga-lembaga internasional kemudian sempat ke Aceh BRR dan setelah BRR selesai balik ke Jakarta ketemu saya ketemu saya ketemu Pak Toko ketemu Bu Siti Norjana waktu itu saya bilang ke dia kalau kamu ingin hidupmu ingin sejahtera ingin jadi orang kaya ya teruslah di lembaga-lembaga internasional itu lembaga-lembaga donor itu bukan gajinya dolar itu tapi kalau kamu ingin bahagia ingin apa mewujudkan obsesi dan cita-citamu bagaimana pemilu dan demokrasi di Republik ini berjalan dengan baik ya mari mempersatakan perlu gak tahu setelah timbang-timbang berapa lama akhirnya dia mau dan menjadi Direktur SOTIF sampai sekarang ini dan saya tentu saja berterima kasih kepada Titi berterima kasih kepada Pak Mas Yudi dan Faris yang telah merelakan waktu ibundanya tersayang untuk mengurus Perludem dan kepada Titi ya harus tidak akan serta-merta meninggalkan Perludem karena kami Pak Topo sama kami sudah memutuskan sudah mengkanalisasi karena itu pilihan Titi sendiri ke depan di Perludem Titi masih diperlukan dalam konteks untuk kegiatan di level regional level global jadi saya selalu bilang sama dia jadilah manusia global kenapa karena pengalaman berdemokrasi berpemilu di republik ini bisa menjadi belajaran penting buat negara-negara di paling tidak di negara-negara sekitar kita di Birma di Myanmar bahkan di Thailand sekarang ini yang turun lagi Filipin juga mulai turun lagi kita juga turun tapi turunnya tidak setradis mereka sehingga misi global ini memang kita coba sematkan pada Titi muka-muka dia masih punya tenaga dan waktu untuk itu yang kedua kenapa kita mikir seperti itu saya bilang Titi coba lihat Prof. Ramlan sudah sepuluh selama ini Prof. Ramlan itu ekdetik dengan sumbang Republik Indonesia untuk pemilu dan demokrasi di luar kamu harus mengikuti jejak prof. Ramlan dan diskusi titik dan prof. Ramlan yang kita sumbalkan selalu intensif urusan-urusan seperti itu dan tentu saja karena urusan global tidak sesibuk urus sehari-hari perludem saya harapkan kami berdoa supaya segera lulus S3-nya kalau dia tidak fokus perhatiannya mungkin saya duluin nanti itu akan lebih merisaukan buat Titi daripada saya bilang yang lain-lain yang terakhir kepada Ninis terima kasih Pak Hadar yang telah membekali Ninis di Setro beberapa tahun kemudian bergabung dengan Perludem dan tentu saja langsung tune in dan kita masih kita akan menghadapi setiap zaman punya punya tantangan berbeda setiap generasi punya masalah tersendiri sehingga saya yakin sebagai kaum Melinia Ninis dan kawan-kawan akan bisa menghadapi tantangan yang perlu ke depan jadi percayalah Ninis dan kawan-kawan tidak sendiri karena masih ada yang senior masih ada kawan-kawan kita di luar juga sehingga yang penting yang diperlukan adalah semangat komitmen dan kesungguhan dengan cara seperti itu insya Allah sumbang kita semua buat Republik ini agar demokrasi dan pemilu berjalan sebagaimana yang kita cita-citakan itu bisa terwujud demikian Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak-Ibu yang telah meluangkan waktunya terima kasih kepada Titi Anggreni Pak Masyudi dan Faris yang sudah mensupport perundum demikian kencang dan terima kasih juga kepada Ninis, Fadli, Irman dan lain-lain yang berkomitmen untuk melanjutkan misinya perundum moga-moga apa yang kita kerjakan benar-benar bermanfaat buat Republik yang kita cinta ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Gidi pengantar sekaligus perkenalannya pengurus baru perudam dari Mbak Titi Anggreni ke Mbak Hoirunisa Agustiati atau kita biasa panggil Mbak Ninis nah Ibu Bapak sekalian masih dalam sesi pengantar awal di tengah-tengah kita pada hari ini sudah bergabung juga salah satu Dewan Pembina Perudem ada Profesor Topo Santoso yang sudah bergabung dengan kita nah untuk itu kami minta kesedihannya Pak Topo untuk sedikit juga memberikan sepatah dua patah kata dalam acara kita hari ini khususnya mengenai kesan dan pesan untuk Mbak Titi dan juga Mbak Ninis untuk waktunya saya persilahkan Prof Topo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu rekan-rekan sahabat-sahabat semua yang saya hormati bersyukur bisa ketemu di forum ini pada hari libur ini semoga-moga semua sehat walafiat disini tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Mas Didi sudah menyampaikan satu urayan yang sangat lengkap sangat informatif mengenai Kiprah Perludem di bawah Mbak Titi dan kemudian harapan baru kepada Mbak Ninis disini saya melihat teman-teman hadir semua ada Pak Hamdan yang di layar saya yang terlihat nih ada Pak Hamdan Pak Arief kemudian ada banyak ya Mbak Wahiba ada Mas Pur ada Mas Afif Mas Ferry Ibu Yuda kemudian ada Mas Donal ada Mas Mbak Kelly kemudian banyak ya yang di cuma tidak saya muat di layar saya semua teman-teman sahabat-sahabat dari Perludem yang selama ini telah bekerja sama dalam membangun pemilu di Indonesia saya sampaikan terima kasih untuk keterlibatannya di dalam dan bergabung di dalam acara ini ya saya ingin oke maaf tadi sempat di mute ya jadi saya mau mengenal Mbak Titi ini sebetulnya awalnya sebagai bos saya pada pemilu 99 saya jadi panwas kota kecil eh kabupaten Depok eh kota Depok yang masih di bawah Bogor waktu itu saya jadi panwas diutus dari kampus menjadi panwas kabupaten Bogor kemudian di tingkat pusat itu ada Mbak Titi Anggra ini dan ada Mas sebentar siapa Mbak Titi waktu itu yang di pusat ya Adi Aman Adi ya Mas Adi kayaknya ada tadi saya lihat ya ya ada Prof ada ya Mas Adi sama Mbak Titi itu bos saya di pusat sama Prof Ramlan sama Prof Satya jadi saya kalau ada apa-apa saya konsultasi ke Mbak Titi atau ke Adi ini gimana saya nggak tahu kalau itu suaranya Titi dan Adi jadi dengan berwibawa Titi dan Adi kalau jawab pertanyaan dari pusat dan sebetulnya saya terus terang masuk ke pemilu ini juga awalnya karena ya namanya pemilu pertama demokrasi saya juga ikut apa ikut gembira gitu ya makanya masuk padahal sebenarnya saya orang pidana saya nggak nggak tahu banyak tentang tata negara ya tapi kemudian setelah jadi panwas lalu saya terusin ke panwas pusat di 2004 nah tadi ceritanya ambun dengan Mas Jidik tadi di panwas pemilu 2004 kita tuh terus terang pusing dengan supporting staff yang ada di panwas karena semuanya adalah yang diberikan dari yang resmi ya dari KPU waktu itu panwas lu masih di bawah KPU segala macam ya termasuk SDM jadi kita minta donor nih untuk mengirimkan orang-orang terbaiknya nah dipilihlah orang terbaik ada Titi ada Pak Nelson ada siapa ada Rahmi dan banyak teman-teman yang kemudian berkiprah di pomilu juga nah itu sangat terbantu sekali dengan Mbak Titi sebagai koordinator dan teman-teman lain ya dan setelah atau tepatnya sebelum selesai pomilu 2004 kita sudah tidak ingin berpisah gitu karena tim kita sangat solid tidak ingin terpisah gimana kalau kita bikin Pak Guyuban jadi sebetulnya ini ini keterusan ya Pak Didi orang kita tadinya tuh mau bikin Pak Guyuban apa seneng-seneng saja untuk kumpul-kumpul forum diskusi ngobrol-ngobrol jadilah perlu dem dari namanya aja dulu udah dikritik kok perlu dem gitu ya tapi ternyata Alhamdulillah bisa bisa terus tentang Titi jadi setelah Titi menjadi Direktur saya merasakan karena mungkin saya juga tidak terlalu bisa aktif kalau Pak Didi masih bisa mengayomi teman-teman tapi di bawah Titi memang luar biasa pesatnya karena Titi ini dulu masuk prestasi nih di kampus dan kemudian lulus S1 S2 dengan hasil yang baik juga tapi yang luar biasa adalah sebetulnya bukan hanya kemampuannya di akademik tapi jejaringnya yang luas dan bisa meyakinkan banyak orang jadi kalau bikin acara itu perlu dem saya kira sangat sistematis kemudian juga banyak bisa banyak mengundang partisipan jaringnya luas tadi sudah diceritakan banyak stakeholder-nya oleh Pak Didi nah itu semua saya kira sangat bagi saya sangat luar biasa dan bisa bertahan sekian puluh tahun lamanya sejak 2004 sampai 2005 sampai sekarang itu menurut saya suatu hal yang hebat dengan tim yang sangat solid dari teman-teman dan sekarang tentunya dengan adanya alih estafet kepemimpinan ke Mbak Ninis saya sendiri punya harapan yang besar juga karena Mbak Ninis tentu akan memiliki warna yang memberikan warna baru bagi perlu dem tentu dari segi pendidikan agak beda memang Mbak Titi pendidikan S1 hukum S2 hukum dan nanti S3 juga hukum Mbak Titi nggak usah pikirin tugas-tugasnya dulu Mbak Titi itu belakangan Mbak Ninis tentu punya pendidikan yang beda jadi menurut saya nggak usah menjadi seperti Mbak Titi karena Mbak Ninis punya ciri khas sendiri dan saya yakin akan membawa warna yang lebih lebih berwarna bagi perlu dem walaupun dulu sebetulnya saya juga merasa karena saya nggak terlalu banyak tahu tentang pemilu apalagi sistem pemilu seperti Pak Jayadi Hanan ngerti banget kalau saya nggak ngerti tentang pemilu sistem pemilu nggak ngerti segala macam nggak ngerti jadi saya yang ngertinya kalau Mas Didi atau Mbak Titi ngasih saya tugas tolong dong kaji soal tindak pidana pemilu atau soal pelanggaran pemilu baru saya nggak ngerti tapi kalau soal pemilu yang lain nggak ngerti makanya saya sempat agak kesel juga suatu ketika saya ada panitia seminar atau seminar di suatu universitas di Kalimantan meminta panitianya bilang ke dekannya Pak dekan pembicaranya ini untuk ini seminar hukum pidana ini bukan seminar pemilu seminar hukum pidana pembicaranya kami mengusulkan Profesor Topo Santoso dekannya langsung menolak dicoret ini nggak bisa ini hukum pidana ini bisanya pemilu ini jadi saya dianggap nggak bisa hukum pidana saya dianggapnya hanya ngerti soal pemilu padahal pemilu juga nggak terlalu ngerti akhirnya atau sebelumnya sudah sekian lama sebenarnya saya itu saya ingin menerik diri dari kepemiluan makanya saya nggak terlalu aktif saya mohon maaf nggak terlalu banyak aktif di Perludem pun saya nggak terlalu banyak aktif sebetulnya karena saya ingin lebih banyak lakukan kajian tulisan dan sebagainya dalam hukum pidana nah untuk pemilu ada Pak Didi ada Mbak Titi ada Ninis ada teman-teman yang lain yang sudah ahli dan berkecembulis itu tapi ternyata nggak bisa juga saya selalu dibawa-bawa ke pemilu juga sama Mas Arief sama teman-teman Bawaslu sama DKPP tetap akhirnya dibawa ke pemilu juga yaudahlah nasibnya tapi intinya dengan pergantian ini menurut saya memang suatu kenisayaan suatu organisasi harus terus bergerak harus meremaja tidak boleh stagnan tidak boleh puas dan harus terus perbaikan karena tentu saja dengan segala macam capaian tetap ada kekurangan dan harus terus meningkat lebih baik dan saya percaya Mbak Ninis bisa menahkodai ini bisa memimpin teman-teman jaringnya tetap dijaga dan kemudian kita bisa terus berusaha memperbaiki pemilu Indonesia lebih baik di masa yang akan datang itu mungkin dari saya terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Topo atas cerita-ceritanya tadi saya sangat setuju tentang penggambaran tentang Titi Anggra ini versi Pak Topo tadi Mbak Titi adalah sosok yang hebat cerdas dan juga aktif gitu ya meskipun saya baru kenal Mbak Titi 7 tahun belum ada apa-apanya dibandingkan teman-teman yang ada di sini tapi bagi saya juga Mbak Titi adalah sosok yang sangat hebat dan satu lagi mungkin ya Mbak Titi adalah sosok yang sangat humble terhadap teman-teman baru yang baru bergabung di CSO yang aktif di bidang kepemiluan nah tadi Pak Didi juga bercerita tentang sejarah terbentuknya Perludem yang disebut cukup tertatih-tatih di awal dan kemudian mampu bertahan dan juga berkembang bekerja bersama banyak stakeholders dan sekarang Perludem menurut saya juga sudah membuktikan begitu ya sebagai salah satu CSO terdepan yang bekerja untuk perbaikan pemilu dan demokrasi nah berbicara soal kiprah Perludem semua kita semua yang ada di forum ini saya rasa setuju bahwa Perludem punya banyak andil positif terhadap kerja-kerja kepemiluan dan beberapa advokasi Perludem yang saya ingat itu misalnya soal advokasi pembatalan Hilkada Tidak Langsung di tahun 2014 kemudian Perludem juga aktif membangun membentuk jaringan CSO untuk penyusunan rancangan kodifikasi undang-undang pemilu dan masih banyak lagi nah ini baru sedikit cerita begitu ya tentang kiprah Perludem nah mari kita bersama-sama untuk melihat cerita versi lengkapnya tentang kiprah Perludem selama paling tidak beberapa 10 tahun atau belasan tahun kebelakang ini dalam video yang akan ditampilkan oleh kawan-kawan Perludem berikut ini silahkan ditampilkan selamat menikmati 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 ada gambar ada gambar Mas Oik juga disitu tapi lebih banyak gambar Mbak Titi mungkin abis ini kita langsung ke acara yang selanjutnya Mas Oik ya betul Mbak Almas tadi kira-kira gambaran sedikit legacy yang kemudian sudah diberikan oleh Mbak Titi selama 10 tahun kebelakang ini namun saya yakin Ibu Bapak sekalian kalau googling di internet nama Titi Anggra ini disana akan banyak sekali catatan-catatan kontribusi Mbak Titi terhadap elektoral di Indonesia nah tadi mungkin hanya gambaran sedikit dari apa yang sudah kami lakukan tentunya juga bersama teman-teman di jaring berludem di bawah kemudian yang dinahkodai oleh Mbak Titi Anggra ini nah Ibu Bapak sekalian karena disini saya lihat banyak sekali para peserta ada Pak Arief Budiman ada juga Bang Jaya Dihanan ada juga Profesor Hamdan Zufa dan seterusnya nah kita akan langsung ke acara berikutnya salah satunya adalah kesan dan pesan dari mitra dan juga jaring berludem terhadap Ibu Titi Anggra ini selama ini bagaimana relasinya dengan Ibu Titi Anggra ini dan apa saja kontribusi yang sudah dilakukan Ibu Titi Anggra ini selama ini selama menjadi Direktur Eksekutif Berludem dan juga nanti ada pesan untuk Mbak Ninis atau Mbak Ironisa Gustiati yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Direktur Eksekutif Berludem nah nanti kita akan menjadikan beberapa tahap untuk testimoni ini namun yang awal ada testimoni dari pejabat pemerintah nah pejabat pemerintah ini siapa saja nah mari kita saksikan testimoni awal dari pejabat pemerintah silakan Perludem perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi adalah satu lembaga swadaya masyarakat yang telah turut aktif membangun pemilu yang bersih dalam rangka penegakan dan pembangunan demokrasi yang lebih substantif daripada sekedar prosedural di Indonesia perjalanan Perludem telah memberi sumbangan yang sangat positif bagi kedua tema politik itu yaitu pemilu dan demokrasi dan itu semua tidak lepas dari peran tokoh-tokoh yang memimpinnya untuk itu perkenankan saya mengucapkan selamat purna tugas dari Perludem kepada saudari Titi Andraini yang selama ini sudah bekerja dengan sangat baik dan memberi sumbangan yang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu dan membangun demokrasi pun kepada penggantinya saudara menis saya mengucapkan selamat mengembang tugas menerima estafeta kepemimpinan dari saudari Titi Andraini mudah-mudahan Anda bukan hanya bisa mempertahankan prestasi saudari Titi Andraini tetapi bisa meningkatkannya selamat purna tugas untuk Titi selamat bertugas untuk Nenis selamat atas diterimanya adinda Titi Andraini Direktur Eksekutif Perludem untuk melanjutkan studi perenjang yang lebih tinggi doktorat di FHUI dan sekaligus juga handing over kepada Direktur Eksekutif yang baru Mbak Khoironisa semoga Mbak Titi sukses dalam meneliti karir dan juga sekaligus pendidikannya di FHUI supaya lancar menjadi doktor dan lebih berkiprah lagi Perludem sebagai lembaga yang sangat penting selama ini sudah sangat banyak bermanfaat dan memberikan kontribusi terutama dalam pembangunan demokrasi di Indonesia terima kasih banyak atas dukungannya kepada bangsa dan juga kepada Kemendagri selama ini dan kepada pimpinan yang baru Mbak Hori Indonesia semoga sukses dan bisa bekerjasama dengan Kemendagri Titi Angkra ini adalah seorang aktivis demokrasi perempuan yang saya kenal sangat gigih memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga demokrasi khususnya yang berkaitan dengan kontestasi baik itu pemilu maupun pemilu kadah saya mengenal Titi ketika saya masih menjadi ketua komisi 2 DPR RI prioritas 2014-2019 saya banyak berinteraksi berdiskusi khususnya hal-hal yang menyangkut tentang pemilu yang paling intens ketika penyusunan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang umur Titi banyak memberi kontribusi pemikiran baik pada saya langsung pada komisi 2 maupun dalam forum-forum diskusi dan seminar tentang pemiluan Titi Angkra ini punya pengetahuan yang cukup dan mampu menyampaikan argumentasi yang rasional dalam setiap berdiskusi berdebat maupun menyampaikan pikiran-pikirannya tetapi Titi Angkra ini bukan orang yang motot dia juga mau menerima pandangan orang lain termasuk pandangan saya dia biasa memanggil saya apa karena saya lebih tua tentu lebih senior dari dia tetapi dari pengetahuan tentang pemiluan dan demokrasi saya mengakui Titi lebih hebat dari saya ada satu kesamaan saya dengan Titi Angkra ini bahwa kita sepakat demokrasi adalah satu-satunya cara mengelola negeri yang kita cintai Republik Indonesia orang mengenal perlu dem pasti Titi Angkra ini orang tahu Titi Angkra ini pasti itu adalah perlu demokrasi tetapi tentu waktu tidak bisa ditahan regenerasi pergantian kepengurusan yang selama ini diemban oleh Titi Angkra ini harus diserahkan kepada temannya Herun Nisa Nur Agus Yati terima kasih untuk Titi Angkra ini atas pengabdiannya selama ini yang luar biasa yang tidak ternilai dan sumbangsinya terhadap demokrasi Indonesia dan mudah-mudahan Titi Angkra ini akan tetap berkiprah di jalur yang dia sudah dulu dan kepada Herun Nisa selamat data selamat bekerja ini adalah pekerjaan yang mulia yang bisa Anda lebih kembangkan untuk mengawal dan mempertahankan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia Apresiasi berhadap kinerja gerak berbagai pernyataan secara kritis dan masukan-masukan secara konstruktif dari perluden yang selama 10 tahun dipimpin oleh Ibu Titi sehingga konsolidasi demokrasi mulai pilkada serentak sampai pilrek dan pilpres untuk posisi 5 tahun kemarin itu berjalan secara maksimal walaupun disana-sini masih banyak lubang-lubang masih banyak kendala-kendala yang harus terus diupdate terus dioptimalkan dalam menangka mewujudkan proses rekrutmen kemimpinan baik legislatif maupun eksekutif pusat dan daerah secara terbuka transparan dan demokratis baik baik itu tadi beberapa testimoni pesan dan kesan dari menteri yang disampaikan khusus untuk Mbak Titi dan Mbak Indonesia selanjutnya kita akan undang Profesor Hamdan Zulfa selaku mantan ketua mahkamah konstitusi yang guru juga dari Mbak Titi Anggra ini untuk menyampaikan pesan dan juga kesan terhadap Mbak Titi dan juga Mbak Hoyumisa Nur Agus Tiyati untuk waktunya saya persilahkan Prof. Hamdan Zulfa Assalamualaikum Wabarakatuh Mbak Titi Aninis ada ada di sana Prof. Topo Mas Tidi dan semuanya yang hadir pada pertemuan virtual pada hari ini yang saya hormati teman-teman semua ini luar biasa ini saya memang luar biasa Mbak Titi ini Titi ini pertama saya anggap sebagai adik karena dia panggil saya abang karena memang adik di aktivis adik di bidang keilmuan terkena negara dan begitulah kemudian saya anggap keluarga keluarga anak saya karena waktu Mbak Titi menikah saya diminta sebagai pihak keluarga jadi saksi nikahnya Mbak Titi saksi nikahnya Titi jadi dekat seperti sebuah keluarga memang sejak awal Mbak Titi ini memang aktivis sejati sejak saya awal bertemu akhir tahun 90-an awal tahun 2000-an memang saya melihat bakat yang luar biasa sebagai aktivis pertemuan rapat dimanapun pokoknya tidak tidak kenal pagi tidak kenal apa sampai malam Mbak Titi pertemuan ya memang aktivis sejati jadi karena itu memang saya selalu dorong dan luar biasa Mbak Titi ketika menjadi Direktur Esekutif Perludem membawa nama Perludem dan Perludem sebagai NGO yang bagi saya tercatat dalam sejarah Indonesia dalam suasana awal-awal reformasi sejak 2000 ya sejak 2010 dan seterusnya dan ketika ada Perludem situ ada nama Titi Titi selamat sudah membawa nama Perludem ini dikenang dan cukup berkibar dan saya terakhir selalu tanya saya bilang kapan selesai kapan dokter selesai rupanya di tangan di tangan Mas Toto di tangan Pak Toto ini jadi mudah-mudahan ini juga cepat selesai S3-nya tapi tidak S3-nya pun ilmu ilmunya Titi dan pengetahuannya khusus dalam bidang pemilu sudah sangat mumpuni dan ini sumbang si besar bagi perjalanan demokrasi di Indonesia mewakili Perludem mewakili demokrasi dan juga salah satu tokoh perempuan apalagi ini menjadi salah satu tokoh perempuan berpengaruh di Indonesia ini satu kenangan yang sangat manis ketika menangani Perludem dan saya juga selamat kepada Perludem memang hari ini melakukan penggantian administrasi ekutif memang suatu proses harusnya terjadi tidak boleh satu risasi di tangan secara terus sampai risasi itu mati jadi harus gantian karena itulah membuat risasi itu dan memiliki daya tahan selalu ada refreshing harus cepat memang dan saya yakin Mbak Ninis juga bersama Mbak Titi selama ini Mbak Ninis Indonesia mungkin dengan gaya yang mungkin berbeda tapi saya yakin bahwa dengan bimbingan Prof. Toto Mas Tidi dan teman-teman yang lain Perludem tetap berkibar dan sekali lagi Perludem memilih tokoh juga yang mewakili perempuan jadi saya kira ini strategi Perludem yang bagus karena sekali mengeluarkan demokrasi dan waktu bersamaan mengeluarkan juga perempuan selamat saya yakin Perludem akan terus membawa obor bagi demokrasi yang jujur adil di Indonesia dan bagi kemajuan bangsa negara selamat terima kasih selamat Prof. Toto ada testimoni dan beberapa kesan dan pesan dari teman-teman penyelenggara pemilu jadi seperti yang tadi Pak disampaikan di awal penyelenggara pemilu baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah salah satu stakeholders penting Perludem begitu ya banyak advokasi Perludem yang kita tahu mempunyai irisan dengan peran penyelenggara pemilu ini jadi maka dari itu mari kita saksikan bersama testimoni kesan dan pesan dari penyelenggara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh siapa yang gak kenal Mbak Titi Anggra ini Direktur Perludem yang saya kira sudah mengibahkan banyak sekali pikiran tenaga dan waktunya untuk pemilu dan demokrasi saya lupa kenal Mbak Titi sejak kapan tapi saya kira sudah sangat lama perjumpaan kerja bersama berdiskusi dan seterusnya tidak semuanya kita bersepakat kadang-kadang kita berbeda pendapat tapi yang menarik kalau saya protes saya berargumen dengan Mbak Titi dia selalu mengajak atau membuatkan forum diskusi nah Mbak Titi selamat untuk pencapaiannya selama memimpin Perludem tetapi ingat perjuangan Mbak Titi belum sampai titik ini masih koma masih kita tunggu kiprah dan peran Mbak Titi di dunia pemilu di perjuangan untuk kebaikan demokrasi kita untuk kebaikan pemilu kita selamat buat Mbak Titi selamat buat teman-teman Perludem terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Beti Epsilon Idros Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta ingin mengucapkan selamat kepada kedua perempuan hebat Yuk Titi Anggreni Masudi dan juga Mbak Minis Khoirunisa keduanya adalah perempuan yang satu Mbak Titi Anggreni atau Yuk Titi tadi telah sukses menakodai Perludem dan yang saya kenal sejak 11 tahun yang lalu selalu bersedia siap sedia menjadi kamus hidup terkait dengan pemilu dan demokrasi tetap menginspirasi Yuk Titi dengan segala integritas dan kapasitas yang Ayu punya saya sangat yakin dimanapun Ayu nanti berada dimanapun dimanapun Ayu akan diberikan kepercayaan tetap menginspirasi dan memberikan perbaikan demokratisasi di Indonesia kepada Mbak Ninis Nahkoda baru untuk Perludem saya juga yakin Mbak Ninis akan lebih sukses menakodai organisasi masyarakat sipil ini memberikan inspirasi terbaik objektif untuk pemilu dan demokrasi selamat bekerja Mbak Ninis dan kawan-kawan Perludem semoga tetap memberikan semangat tetap memberikan inspirasi perbaikan demokrasi di Indonesia Bilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Sama kepimpinan Mbak Titi generasi kepimpinan Tiba-tiba Tiba-tiba itu seringkali di bawah kutipan datanya itu tertulis sumber Perludem sumber Cetro itu bikin saya cemburu lah kan Perludem dan Cetro kalau mau cari data hasil pemilu dan segala macam itu kan juga dapatnya dari KPU gitu loh lah tapi kok teman-teman KPU bikin laporan bikin tulisan terus sumbernya Cetro saya bilang suatu saat tulis sumbernya sumber KPURI sumber keputusan kami nah itu kemudian kami banyak belajar baik dari Perludem maupun dari Cetro saya tidak ngerti kenapa kemudian saya kalau diskusi dengan Bapak saya Bapak saya ini seringkali nonton TV ngikuti berita tentang pemilu-pemilu dua nama ini disebut tentu tanpa mengecilkan peran yang lain ya teman-teman yang lain tentu perannya juga luar biasa besar dua orang yang sering disebut Bapak saya itu Mbak Titi dan Pak Hadar jadi saya juga merasa cemburu kadang-kadang loh ini yang disebut-sebut kok Mbak Titi dan Pak Hadar terus sama Bapak saya ini nah tapi itu menjadi salah satu kesimpulan saya ternyata memang Mbak Titi telah memberikan kontribusi luar biasa besar bukan hanya bukan hanya untuk demokrasi dan pemilu di Indonesia tetapi dalam berbagai forum internasional yang saya ikuti baik di dalam negeri maupun di luar negeri disitu saya selalu ketemu perlu dem atau Mbak Titi kalau pas yang dikirim delegasinya yang lain ketemu yang lain tapi perlu dem ada di sana jadi kiprah Mbak Titi tidak hanya terbatas untuk demokrasi dan pemilu di Indonesia tapi juga pemilu di luar negeri terima kasih atas kontribusi luar biasa Mbak Titi baik dalam pemahaman membangun membangun pemahaman diri saya tentang pemilu yang luar biasa kontribusinya kerjasamanya dengan KPU selama ini mudah-mudahan kerjasama Perludem dan KPU masih bisa terus berlanjut terima kasih juga walaupun kita bekerjasama tapi kritik luar biasa caratan-caratan penting tetap diberikan kepada kita bukan sekedar memberi caratan-caratan yang positif tapi kekurangan juga diberikan caratannya kepada kita sehingga kita berusaha untuk selalu menjadi lebih baik selamat untuk Perludem selamat untuk Mbak Titim dan Mbak Ninis selamat untuk kita semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Arief Budiman ini selain ada Pak Arief kita juga kehadiran dua anggota KPU yang lain yaitu ada Pak Ilham Syahputra dan perempuan hebat juga ada Ibu Evi Novida Ginting yang saya akan persialkan juga untuk masing-masing menyampaikan testimoni atau kesan dan pesannya untuk Mbak Titi dan Mbak Ninis silahkan Ibu Evi dulu mungkin Halo para pengurus Perludem Titi Anggreni Titi Anggreni saya pertama kali kenal Titi ketika di Aceh Titi itu membantu penguatan demokrasi ketika kami masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami tahun 2004 Titi ketika itu via salah satu lembaga NGO internasional bekerja membantu kami dalam menyiapkan Undang-Undang 11 tahun 2006 jadi Titi ini tidak hanya kemudian bekerja di level nasional tetapi juga beliau bekerja di Aceh dan di Aceh Titi ketemu jodohnya jodohnya ini adalah sahabat saya Pak Masudi yang kemudian mereka pindah ke Tanganan Selatan dan menurut saya pasangan ini adalah pasangan yang sering melengkapi Masudi juga kolumnis yang handal di Aceh sekarang juga kemudian membuat tulisan-tulisan serial di korang lokal di Banten kemudian juga saya dengan Titi ini seperti saya menganggap dia adik sendiri karena dulu ketika saya berjuang untuk kemudian maju di KPU Republik Indonesia Titi banyak membantu memberikan masukan-masukan kepada saya buku-buku Perludem bahkan saya sempat tidur di Perludem beberapa kali terima kasih Titi sudah memberikan aksesnya kepada saya untuk kemudian membaca literatur-literatur Perludem yang begitu luar biasa yang sangat membantu saya dalam bekerja menjadi komisioner KPWRI saat ini juga dengan Ninis Ninis ini dari teman saya di IVLP ketika kami ke Amerika bersama-sama Ninis juga seperti adik dengan saya karena kemarin itu setiap kita berangkat setiap kita ketemu beberapa tokoh yang dihadirkan oleh pihak IVLP kami selalu berdiskusi bareng berdiskusi ulang dan bahkan tas-tasnya Ninis kadang-kadang saya yang bawain jadi sekali lagi regenerasi adalah suatu hal yang penting di sebuah organisasi Titi selamat semoga apa yang sudah dilakukan di Perludem menjadi amal jariah buat Titi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Ninis mungkin akan terus bekerja di Perludem dan memimpin Perludem tentu dengan gaya yang berbeda setiap orang pasti akan punya gaya yang berbeda tetapi punya tujuan yang sama yaitu lebih banyak kepada advokasi kebijakan dan kami tunggu dari Ninis kritik-kritik tajam kepada penyelenggara pemilu saya kira ini penting untuk membangun agar penyelenggara pemilu bekerja lebih baik lebih berintegritas dan menghasilkan kebijakan-kebijakan dan pemimpin-pemimpin terbaik sekali lagi selamat kepada Ninis dan titik jangan jangan kendor semoga dengan pensiunnya titik di Perludem bukan berarti beliau pensiun di dunia demokrasi kita insyaallah mungkin bisa mendapatkan lagi seorang anak dan mendapat gelar doktor saya kira itu barokah buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Ilham ini sama seperti Pak Ilham saya juga penikmat buku-buku Perludem semoga nanti juga dikasih yang terbaru ya Mas Heroik nah ini kalau saya lihat di kolom participants ini ada Ibu Evi Novida mungkin sebelum kita beranjak ke teman-teman yang lain saya persilahkan dulu Ibu Evi untuk menyampaikan kesan dan pesannya untuk Mbak Ninis dan Mbak Titi Anggraini silahkan Ibu Evi mikrofonnya Bu Ibu Evi masih di mute mikrofonnya sudah ya bisa ya ya terdengar sudah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini semua guru-guru ada di sini senior Bapak Ibu semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah saya tentu ini menyampaikan kesan-kesan dengan Mbak Titi ini memang belum selama yang disampaikan oleh yang lain ya Pak Topo dan Pak Andan juga yang lain Ilhan juga tapi saya yang kalau saya ingat itu ketika saya masih di KPU Provinsi ya Sumatera Utara waktu itu yang pertama kali saya berkomunikasi dengan Mbak Titi saya terkesan sekali dengan Mbak Titi karena Mbak Titi ini ketika dia sudah berkeyakinan dan mempercayai tentu dia akan sungguh-sungguh dan berjuang untuk mencapai apa yang saat itu sedang diperjuangkannya terutama ketika saya sedang menghadapi kasus yang berkaitan dengan pemberhentian saya itu bagaimana Mbak Titi sepenuh hati mendukung saya dan membantu saya dan ini merupakan satu dukungan yang sangat besar kepada saya pada saat menjalani proses yang sedang berhadapan di pengadilan dan kemudian juga di dalam dukungan moral yang cukup besar sesama perempuan dan keyakinan itu terus membuat saya juga mendorong saya memberikan semangat dan menambah keyakinan saya bahwa perjuangan ini bukan hanya di sini tapi selanjutnya akan terus bisa dilakukan bersama-sama tentu dengan dukungan perlu dem di dalamnya juga selama ini bekerja bekerjasama di dalam menyelenggarakan pemilu bagaimana kerjasama itu juga kita bangun melalui berbagai kegiatan-kegiatan dan bukan selamat jalan ini sama Mbak Titi ini pasti Mbak Titi nggak akan pernah meninggalkan ya apa yang sudah dirintis dan kemudian saya berharap ya tentu saja akan ada langkah kegiatan-kegiatan maupun langkah-langkah yang lebih besar yang bisa dilakukan oleh Mbak Titi sambil kuliah S3 dan untuknya Mbak Ninis ini Mbak Ninis perempuan milenial yang akan tentu saja memberikan optimisme kepada kita Mbak Ninis juga akan bisa semakin mengembangkan dan maju ya di dalam menakodai Perludem ke depannya untuk demokrasi di Indonesia ini perempuan dua-dua tentu banyak mengorbankan kehidupan pribadinya yang tentu harus juga kita support bersama untuk bisa terus memperjuangkan perempuan dan juga demokrasi ke depan saya pikir itu selamat ya Mbak Titi Mbak Ninis Terima kasih Ibu Evi selanjutnya kami persilahkan ya Mbak Amas disini meskipun tadi Mas Afif sudah memberikan videonya ya tapi saya lihat Mas Afif hadir juga sebagai partisipan disini ada Pak Afif dan juga ada Pak Rahmat Bagja mungkin kita bisa sedikit dengar ya dari Pak Afif dan juga Pak Rahmat Bagja untuk menyampaikan secara langsung kesan dan pesannya untuk Mbak Titi dan juga Mbak Ninis saya akan mulai dari Mas Afif terlebih dahulu Mas Afif silahkan Mas Afif ya terima kasih Mas Herwig Bapak Ibu sekalian para senior saya mau mengklarifikasi saja video itu diminta lama sekali sebelum saya tahu kalau yang menggantikan Ninis jadi saya hanya ingin mengucapkan selamat untuk Mbak Ninis sebagai lembaga demokrasi kan kita nggak boleh intervensi waktu itu nggak tahu kalau kemudian sudah terpilih ini saya kira Perludem akan jauh lebih mantap dengan bekal dan juga pengalaman yang sudah di Pak Pimpin Mbak Titi dan seterusnya sekali lagi juga selamat buat Mbak Titi untuk pencapaian selama Mimpin Perludem luar biasa kami dulu kenal sejak di JPPR ada kelakar yang selalu saya ingat pergantian JPPR dan Perludem Mbak Titi selalu bilang gini kapan JPPR kornasnya perempuan dan kita dengan kelakar juga menjawabnya kalau Perludem direkturnya laki-laki JPPR kornasnya perempuan nah itu artinya apa jandaan-jandaan yang sering kita lakukan bersama saking dekatnya dengan teman-teman Perludem sekali lagi selamat selamat buat Mbak Titi selamat buat Minis dan juga teman-teman Perludem terima kasih baik terima kasih Mas Hafib selanjutnya ada Pak Rahmat Bagja kami persilakan juga Pak Rahmat Bagja Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke kedengeran kedengeran ya Mas kedengeran Pak Bagja Alhamdulillah ini masih di perjalanan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Selamat siang Bapak Ibu semua para senior ada tadi Prof Hamdan saya disambut dengan azan ini Prof Hamdan dan juga ada Mas Tibi Prof Topo terus Pak Arief dan Mas Ilham Mbak Evi dan juga yang lain yang tidak bisa saya sebutkan ini selamat kembali ke dunia di luar Perludem Mbak Diti dan juga Mbak Linis semoga bisa melanjutkan perjuangan dan juga apa yang ditanamkan oleh Mbak Diti Pada Brode Mbak Titi jadi Direktur kalau kesan dan pesan saya saya sangat banyak sekali kesan dengan Mbak Titi dan pesan kesannya ya karena Mbak Titi ini saya kenal ketika saya masih cupu mahasiswa baru angkatan 98 di FAUI beliau ini senior saya yang ngajaknya selalu ngajak LK2 terus ikut jadi LK2 Junior namanya lembaga kajian keilmuan yang konsum terhadap penelitian pada saat itu akhirnya saya jadi LK2 Junior ini Mbak Titi yang ngajak salah satunya kemudian Mbak Titi ngajak jadi tim kampanye jadi dunia pemilu itu sudah ada sejak zaman Mbak Titi jadi mahasiswa jadi tim kampanye seseorang saya gak perlu sebutkan orangnya ya Mbak Titi masih ingat gak jadi tim kampanye dan juga akhirnya membelah organisasi yang saya pimpin pada saat itu karena ada pilihan-pilihan yang apa yang 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 rasional menurut saya pada saat itu sehingga pada saat itu ikut Mbak Titi dan kemudian berlanjut lagi pada saat saya setelah jadi ketua senat mahasiswa dulu menjelang lagi menulis pada saat tingkat 4 Mbak Titi karena saya pernah ngeluh Mbak Titi Mbak kurang uang jajan Mbak gak ada uang jajan Mbak Titi ngajak ke BTA jadi akhirnya saya masuk jadi pengajar HTN di BTA karena pilihan program khususan beda dengan Prof Topo kalau Prof Topo di pidana kami ini di Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara ini biasanya mahasiswanya hanya 5 orang dalam 1 tahun maka kami sebut sebagai mata mata apa sebagai program khususan Power Rangers karena cuma 5 atau 6 orang lah tiap tahun itu dan sangat dekat antar senior dan junior pada saat itu nah kemudian berulang kembali pada saat masuk saya anehnya masuk persahatan UI Mbak Titi ikut jadi Panwas pemilu 99 kemudian beliau jadi anggota Panwas jadi anggota beliau pernah jadi penyelenggara pemilu sebagai anggota Panwas pemilu 99 Mbak Titi ini salah satu yang termuda termuda pada saat itu kalau tidak salah termuda pada saat itu dan kemudian beliau jadi ditarik sama Prof Topo di Panwas pemilu 2004 dan pada saat itu ketika saya selesai kuliah masih di PSAT NUI Mbak Titi narik saya bantu beliau di Panwas pemilu 2004 jadi sejarah ini saya tahu mantan-mantan beliau dan dia pun tahu mantan-mantan saya jadi proses kami ini kadang ada sepakat kadang tidak wajar lah Mbak Titi kalau sudah kalau sudah marah ibarat mitral yur yang ditembakkan tak pernah henti sehingga nah itulah proses-proses yang kami alami pada saat itu ada sangat banyak sukanya ya melihat bagaimana Bang Nelson tertidur pada saat Panwas milu 2004 kecapean buat laporan bulanan yang Pak Didi kayaknya mungkin nggak tahu itu Bang Nelson tertidur itu atau kadang-kadang yang suka ngintip ke ruangan kami tim dulu tim apa satuan kerja ya satuan kerja atau apalah gitu task force itu orang muda di Panwas milu 2004 yaitu Prof Topo dan Pak Didi yang suka ngintip-ngintip kami dan kemudian yang sangat sangat personal harus dibagi di sini Mbak Didi ya beliau yang mengantarkan calon istri saya ke rumah di Bogor ini kesan yang Pak tidak tidak bisa terlupa kan jadi secara secara personal saya sangat ada hubungan yang jahat yang membawa ke rumah orang tua dan dia selalu bilang kok bisa dapat sijak mahasiswa itu nah ya itulah Mbak Didi namanya rawat bagian suka begitu kadang-kadang suka menimbulkan hal-hal yang luar biasa memuji dari sini boleh tapi inilah dan kemudian beliau jadi perlu dem saya memilih ikut Mas Bamba Wujayanto pada saat itu menjadi advokat jadi kami dan akhirnya ketemu lagi pada saat timpoknya di KPP timpoknya di KPP Mbak Didi tapi yang selalu datang bukan Mbak Didi biasanya di timpoknya itu jadi selalu datang itu Mas Agus Melas pada saat itu masih jadi peliti perlu dem nah banyak hal yang suka duka yang kami alami bersama Mas Mas Udi jangan cemburu ya ini antara senior-junior jadi proses-proses dalam pekerjaan bagaimana saya jadi pengajar HPN di PT itu saya sangat berkesan sekali Mbak Didi dan bagi saya itu sejarah yang tidak bisa terupakan bagi saya sebagai seorang pribadi dan sangat menunjang karir saya dalam beberapa tahapan ke depan jadi pengalaman ini tidak bisa ini walaupun sekarang kadang kita ketemu kadang kita tidak sepakat Mbak Didi dan saya berdebat itu sangat panas bahkan saling kadang-kadang saling sentas sentil tapi pada satu titik pada satu titik kita mengerti ketidaksepakatan itu adalah hasil diskusi dan argumentasi yang sangat baik jadi saya menjelaskan kepada Mbak Didi Mbak Didi pun menjelaskan jadi pada pada titik ini kami sama-sama belajar pada guru yang sama dan dulu kalau dihatikan ada Prof Yusril ada Prof Jimli ada Prof Ismail Sunni masih kita alami Mbak Didi ada Prof Harun Al-Asid jadi proses-proses ini ada juga yang Prof Topo kalau Prof Topo saya kita belajar juga ada beberapa hal dalam masalah negara dalam perspektif Islam Prof Topo pernah ngisi itu ya di HTN di mata kuliah pilihan dan juga dalam dalam pindana jadi kami punya guru yang sama profesor yang sama kami punya pernah menjadi partner beliau pernah keatasan saya tidak lupa itu bahwa beliau ketua task force di PANWAS 2004 ini tim yang sangat dipercaya oleh Prof Topo dan Pak Didi dalam menjalankan penanganan pelaporan dan sekarang orang-orangnya sudah menyebar yang ketua task force-nya menjadi toko internasional salah satu duta besar idea betulnya Mbak Didi dan kemudian juga ada Bang Nelson menjadi anggota bawah SURI kemudian saya dan ada Mimah sekarang menjadi anggota KPI ada AI menjadi anggota KPI jadi didikannya bawahnya Mbak Didi ini mengikuti pola ketua task force-nya jadi kami bersyukur sekali ini bukan merupakan apa ya bukan merupakan selamat jalan tapi welcome kepada kehidupan di luar perlu di Mbak Didi dan kita harapkan perdebatan kita bisa berlangsung lama karena Bawaslu memerlukan kritik dan pesan dari teman-teman khususnya dari Mbak Didi dan juga perlu di kami kami menginginkan kita saling bersinergi dalam berbagai hal selamat sekali lagi Mbak Didi kita kembali lagi kami ingin Mbak Didi ikut meramaikan lagi di luar perlu dem dan juga selamat kepada Maninis untuk melanjutkan apa yang telah dibuat legasi oleh Mbak Didi selamat sekali lagi buat perlu dem sama-sama perempuan ini direktur eksekutifnya dan terima kasih sekali lagi terima kasih Pak Rahmat Baga selanjutnya ini bukan lagi dari penyelenggara tapi kita akan persilahkan kepada Pak Amir Rudin Al Rahab Komisioner Komnas HAM untuk juga menyampaikan testimoni dan kesan dan kesannya untuk Mbak Didi dan Mbak Didi silahkan Bapak Amir Pak Amir Halo Bang Amir ya selamat pagi ya silahkan Pak Amir siap saja warahmatullahi wabarakatuh pertama sukses untuk perlu dem sukses ya segera cepat jadi dokter kalau cerita soal titik waduh saya cerita dengan titik ini berlapis-lapis ceritanya tapi yang penting adalah saya sudah lupa kenal pertama kalimat titik itu kapan gitu ya pokoknya sudah lama sekali pokoknya satu saat ada satu pertemuan ini pertemuan gak ada urusannya dengan pemilu pertemuannya tentang Aceh ada satu perempuan ngotot aja gitu saya bilang ini siapa ini perempuan saya tanya orang Aceh bukan bukan kok dia ngotot sebuang habis itu ada teman kasih tau oh ini apa teman-teman ini lulusan UI bang karena disebut lulusan UI saya bilang oh kalau itu junior saya dia karena saya heran juga kalau ada anak Jakarta yang ngotot soal Aceh padahal waktu itu saya dengan teman-teman di Aceh teman-teman Aceh ya diskusi Aceh itu gak banyak orang yang mau ikut nah itu peristiwanya adalah ketika menyusun undang-undang pemerintahan Aceh nah disitulah yang kedua saya juga gak karena saya ini gak terlalu banyak ikut di dunia kepemiluan urusannya yang lain saya juga gak tau ternyata Titi abis itu setelah perdamaian Aceh setelah perdamaian Aceh bekerja di Aceh nah saya kan biasa-biasa sejar kalau ketemu Titi ya Titi tapi ya bang tapi selalu gitu tapi lama-lama kok Titi ini semakin banyak ikut soal Aceh ini nah saya mulai mempikir ada apa dengan dia tapi ada teman dan saya agak lama di Papua yang gak di Jakarta ada yang bisikin ke saya suaminya kan orang Aceh bang hah terus saya tanya Titi kapan kamu nikah kok gak tau dia senyum-senyum aja gitu kan ini ada suami dia teman saya juga di Aceh Masudi akhirnya ya saya mengenal saya tidak mengenal Perluden tapi saya itu mengenalnya Titi nah makanya belakangan banyak diskusi banyak hal sama Titi terutama tentu di visual Aceh apalagi ketika Aceh pasca perdamaian mulai melaksanakan pemilihan gubernur nah Ilham itu anggota KIP di Aceh Titi banyak sekali tanya saya soal bagaimana ini Pilgrup di Aceh ini karena awal-awal itu kan masih ada senjata yang main itu ya saya bilang ya kita lihat ajalah gak usah terlalu dalam didiskusikan nah situasi peralihan konflik seperti itu jadi apa sekali lagi Titi saya sangat apa appreciate ya Titi apalagi apa namanya pikiran-pikiran sumbangan pikiran proses pendewas bahkan terlibat langsung di lapangan di berbagai tempat saya juga melihat Titi dikenal di mana-mana saya bilang hebat juga Junior 1 ini nah jadi sekali lagi Titi dan juga Perludem yang saya kenal Perludem itu awalnya ya Mas Didi bukan Titi nah jadi sekali lagi Titi selamat ya sukses mimpin Perludem setelah ini mungkin begitu dokternya dapat mungkin sukses memimpin yang lain yang lebih besar saya mendorong mendoalkan untuk itu dan juga semoga mengembirakan selalu hidup dinikmati hidup Niti jangan terlalu serius setiap hari sudah kawan-kawan Perludem yang sebagian saya kenal sebagian belum nah karena ini yang menggantikan juga apa ini ya saya bertahun juga dari Titi saya bilang siapa nih Titi yang gantimu oh geng depok juga bang oh iya kalau gitu mana visip oh iya kalau gitu saya kenal istinya jadi gitu ya selamat mimpin Perludem Titi selamat semoga secara akademik bertambah gelar peran bisa menjadi lebih luas dan tambah teman lebih banyak sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Titi sip antara terima kasih bang Amir nah ibu bapak karena disini kami berdua sebagai MC dapat terima chat banyak sekali ingin mengajarkan testimoni langsung juga ke mbak Ninis dan juga mbak Titi jadi mungkin nanti mohon bantuannya tanpa mengorasi rasa hormat kami ke ibu bapak sekalian mungkin kita batasi waktunya agar yang lain bisa bagian juga kesempatan untuk memberikan testimoni ke mbak Titi dan juga mbak Ninis seperti itu nah mungkin maksimal 2-3 menit seperti itu ibu bapak sekalian nah untuk selanjutnya saya undang dari Ombudsman Republik Indonesia ibu Nini Rahayu mungkin bisa menyampaikan sepatah dua patah-kata kesan dan pesan untuk mbak Titi dan juga mbak Ninis saya persilakan ibu Nini terima kasih Mas Eroik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati yang saya banggakan dan yang selalu kita doakan sehat walafiat seluruh pembina di Perludem seluruh pengurus di Perludem yang sudah bisa melahirkan satu perkumpulan demokrasi dan kepemiluan di Indonesia yang luar biasa dan juga melahirkan orang-orang hebat dan selamat juga mbak Titi saya kalau ditanya kapan kenal mbak Titi tidak pernah menghitung secara langsung tetapi yang selalu di kepala saya diingatan saya mbak Titi ini bukan hanya pinter ya tapi rendah hatinya itu yang luar biasa di mana-mana tempat kalau ada diskusi atau apa gitu tiba-tiba saya dah yang jadi menuliskan notulensinya itu yang saya sampai ya Allah mbak ini ya baik banget orangnya dan cepat menawarkan diri pada aktivitas-aktivitas baik yang mungkin tidak banyak orang mau melakukan ada kebutuhan data saya punya walaupun saya tahu mbak Titi orangnya sibuk sekali dan jangan ditanya soal popularitasnya ya udah kayak bintang film mbak Titi ini kalau di televisi dari desa pun teman-teman saya tahu siapa Titi-Titi Anggrani tahu lah itu mbak Titi ya KPU mbak Titi ya demokrasi mbak Titi ya apa pejuang perempuan yang terkait dengan kepemiluan oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan mbak Titi terus diberi kesehatan lancar studinya dan saya senang kalau ada organisasi yang melahirkan terus apa regenerasi begini ini artinya organisasi yang sangat sehat ya mas Didi terima kasih Pak Prof Topo juga terima kasih Bu Nurjanah ya barangkali juga kita patut berterima kasih tokoh perempuan di Aisyah yang juga melahirkan ide-ide cemerlang buat mbak Ninis semoga tambah sukses ke depannya tambah berkibar begitu membawa Perludem ke kancah nasional maupun internasional karena ini satu-satunya barangkali yang bisa kita dorong untuk memperjuangkan demokrasi dan kepemiluan terima kasih juga pasti ada peran serta teman-teman di Perludem yang lain yang mungkin saya belum mengenal satu persatu tapi memang semua memiliki peran yang sangat hebat dibawa kepemimpinan mbak Titi dan saya yakin dibawa kepemimpinan mbak Ninis juga akan lebih berjaya lagi semoga kuliahnya cepat selesai dan membawa terus apa saya yakin kok mbak Titi sambil kuliah tetap akan berkibar tetap akan bersuara terus kepada kita semua memberi inspirasi pada kita semua terima kasih sekali mas Eroik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih Ibu Nini atas kesan dan pesannya saya lihat disini ada banyak sekali kawan-kawan CSO yang selama ini sudah banyak bekerja bersama mbak Titi dan Perludem begitu ya ada Bang Rai ada Bang Ferry kemudian ada Ibu Wahida dan masih banyak lagi sebelum kami persilahkan satu persatu untuk menyampaikan secara langsung testimoninya terlebih dahulu mari kita lihat video dari ucapan testimoni kesan-pesan dari teman-teman CSO yang sudah dibuat oleh teman-teman Perludem silahkan terima kasih atas kontribusi mbak Titi dalam membangun Perludem menjadi organisasi yang besar dan dikenal luas secara publik secara personal mbak Titi memberikan bobot tersendiri bagi upaya-upaya aktivisme karena memiliki kemampuan artikulasi yang bagus analisis yang bagus lengkap dan di atas rata-rata tentu ini memberikan bobot tersendiri bagi upaya kami kita semua membangun demokrasi yang bagus kita ucapkan terima kasih untuk itu dan kepada Ninis kami yakin kedepannya Perludem di tangan Ninis akan bisa lebih berkibar dengan kolaborasi dengan Perludem kawan-kawan Perludem lainnya dengan dan kawan-kawan di organisasi yang lain selamat kepada Ninis dan terima kasih untuk mbak Titi Anggrini selama 10 tahun saya menjadi sekretaris jenderal koalisi perempuan Indonesia saya menjadi saksi bahwa koalisi perempuan Indonesia bekerjasama dengan Perludem di bawah kepemimpinan mbak Titi Anggrini dan pada saat itu saya sungguh melihat betapa kerjasama ini menjadi kerjasama yang sangat baik dan sangat kuat untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan dan saya juga menjadi saksi bahwa perjuangan Perludem untuk membuat kebijakan-kebijakan di bidang kepemiluan sangat responsif gender semoga Ninis sebagai direktur baru akan melanjutkan seluruh upaya-upaya yang sudah terbangun dan sudah mencapai hasil yang sangat baik selamat untuk direktur yang baru Ninis dan selamat berjuang untuk mbak Titi Anggrini dimanapun berada sukses buat mbak Titi kita tahu ini istilah saya sih kamus berjalan pemilu dengan semua aturan-aturannya atau pilkada mengisi banget kekosongan analisis terkait dengan pilkada pemilu demokrasi secara kualitatif kita tahu lembaga-lembaga survei akhirnya lebih banyak berbicara mengenai tafsir kuantitatif apa yang sedang terjadi berdasarkan perilaku pemilih tapi norma nilai-nilai saya pikir dari seorang Titi anggrini mau ada pemilu atau pilkada atau dalam kekosongan itu banyak terisi ruang publik dan perdebatannya jadi saya berharap buat mbak Dinis juga yang akan menggantikan mbak Titi bisa meneruskan ini dan perlu dem akan terus mengisi dialog dalam demokrasi di Indonesia sehingga membuat demokrasi kita gak terus durau seperti yang sering kita kritik tapi betul-betul menjadi demokrasi yang berkualitas selamat dan sukses untuk pergantian pengurus perludem dan saya ucapkan terkhusus untuk mbak Titi terima kasih atas masukannya dan inspirasinya bagi kami selaku generasi muda dan saya ucapkan untuk mbak Dini selaku direktur eksekutif perludem yang baru semoga perludem ke depan semakin lebih baik memberikan masukan yang baik dan memberikan kajian-kajian yang bermanfaat bagi demokrasi ke depannya saya ucapkan sukses dan selamat untuk perludem semoga perludem menjadi lebih baik untuk ke depannya selamat atas segala capaian yang telah dikualiskan oleh pak Titi yang kaya ini selama mengembar Pak Udah sebagai direktur perludem tentu saja tidak mudah bagi siapapun bergantinya untuk mendekati ataupun mencapai benchmark yang telah dikualiskan oleh pak Titi pada organisasi baik dalam konteks organisasi maupun diperan eksternal selamat selamat untuk segala harapan impian dan rencana ke depan yang ingin diraih oleh pak Titi sekali lagi buat pak Titi sukses dan tetap penuh karya buat mbak Nini selamat untuk tahu jawab barunya yang saya yakini tidaklah mudah tetapi saya juga memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa setiap individu memiliki karakter ataupun kekasannya masing-masing dan itu akan tercermin pada periode kepemimpinannya oleh karena itu keberhasilan amban tanggung jawab memberi warna meneruskan segala warisan baik serta capaian keberhasilan merupakan satu keniscayaan yang tidak bisa diapakan saya personally know that during her leadership how karadhan become a strong organization in Indonesia her experience not limited to her own country Indonesia shared her experience skills knowledge to the world in many different forums many places I think I met her in the year 2013 very first time and since then she is very close to me close to Anfal she always shows her hand and willingness to give her fullest support to Anfal whenever needed Faluda is Anfal member organization not just member organization in Indonesia very strong organization we are proud to or honored to have a member like Faluda when I heard this that she is resigning from the place I was bit sad but she was telling that she is smart even though she stepped down as executive director she is continuing working with Faluda within a different role even though it is not leadership yes you experience strong commitment needed for Indonesia and Asia and the globe democracy is a journey it's with many struggles many challenges it's need many more strong people especially like women like you finally behalf of ANFEL I would like to wish for your future new environment as a board of trustee at Faluda I believe that you can contribute more to Indonesia more to the world more to Asia and also that I believe that your friendship your commitment your support will remain to ANFEL too Titi Anggreni adikku yang luar biasa selamat Diko sudah sukses membawa Perludem ke suatu tingkat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya sudah berada di strata yang sangat tinggi dan Diko sudah mengajak rekan-rekan di internal Perludem untuk maju bersamamu dan Ninis selamat atas tugas yang kau emban sekarang jangan khawatir semuanya mendukung Ninis titik selain demokratisasi yang kau lakukan titik keterwakilan perempuan oke nah itu tadi beberapa testimoni dari CSO yang mengirimkan video nah Mbak Lemas disini banyak sekali sahabat-sahabat kita khususnya sahabat-sahabat Perludem yang bekerja sama secara bersama-sama dengan Perludem dari teman-teman Civil Society yang pertama saya mau undang terlebih dahulu Bang Ray Rangkuti halo Bang Ray halo Bang Ray mikrofonnya masih di mute Bang Ray ya nah kita minta testimoninya Bang Ray untuk Mbak Titi dan juga Mbak Ninis untuk waktunya saya persilahkan Bang Ray ini udah kedengaran ya kedengaran Bang Ray oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera selamat siang kawan-kawan semua dan teman-teman bapak-bapak ibu-ibu yang berkesempatan di forum yang berbahagia ini saya tidak lama-lama karena juga mau buru-buru pergi ke sawah ya menghalau burung Alhamdulillah dalam beberapa waktu ke depan kita panen dan biasanya Titi akan segera memesan hasilnya kepada saya untuk dikirimkan langsung ke Pak Mulang pertama terima kasih di atas dedikasinya selama ini terhadap kualitas demokrasi kita saya kira tugas Anda betul-betul sudah sampai pada yang semestinya yaitu menyusun merangkai dan mendesain secara umum sistem politik kita hingga pada tarap yang saya kira kita sudah pada level 90% jadi 10% itu hanya hal-hal yang berkaitan dengan teknis yang boleh jadi juga elementer apa namanya ya tidak terlalu prinsipir sekali gitu ya oleh karena itu keputusan Anda ataupun keputusan organisasi untuk kemudian memberi kesempatan kepada generasi baru mengawaki organisasi ini juga tepat nah oleh tapi tentu saya juga berpesan sebagai teman kepada Titi agar tidak buru-buru melompat jadi mungkin sekitar 2-3 tahun ini tetaplah beserta kita di luar karena saya kira tantangan kita di luar ini juga cukup besar cukup berat ya sementara seperti kita ketahui sudah banyak juga teman-teman kita yang berada di dalam ya oleh karena itu ya ya 2-3 tahun inilah setidaknya kita mudah-mudahan masih bisa bersama Mbak Titi di apa di fokus yang sama di lokasi yang sama di tempat yang sama di posisi yang sama nah yang kedua kepada penurus Mbak Titi dalam ini Mbak Ninis ya saya juga mengucapkan selamat bekerja cuma tentu saya kira saya tidak berharap muluk-muluk untuk perwedean Anda ini harapan saya sederhana saja mudah-mudahan apa yang saya sebut tadi 90% itu betul-betul kita bisa jaga ya karena tantangan Anda saya kira bukan membangunnya tantangan Anda itu mempertahankan yang sudah ada dan ancaman terhadap amruknya apa yang sudah kita capai itu juga luar biasa sekarang ini kita dihantui oleh kita belum selesai berbicara menyelesaikan sorry kita belum selesai menghadapi politik uang kita sekarang dihadapi dengan tantangan baru yaitu bagaimana menghadapi makin maraknya politik identitas di dalam politik kita dan makin maraknya juga dinasti politik di dalam apa namanya ya di dalam demokrasi kita itu tantangan yang luar biasa oleh karena itu saya kira agenda kita yang paling penting untuk kita jaga itu jangan sampai kualitas yang dicapai menurun memikirkan untuk meningkatkan bagi saya sudah sudah bahwa kita mampu meminimalisasi penurunan kualitas demokrasi ini sudah luar biasa oleh karena itu saya percaya dengan anak muda seperti Mbak Ninis semangat baru pengalaman yang juga sudah cukup kuat ya akan bersama-sama kita untuk menahan jangan sampai pencapaian kualitas demokrasi yang dibangun oleh katakanlah yang Mbak Titi sebelumnya menurun ke level yang paling tidak bisa kita bayangkan selamat bekerja untuk Ninis mudah-mudahan sukses dan terus berkarya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf saya left duluan ya terima kasih banyak Bang Ray mohon maaf saya left duluan karena mau ke sawah ya Bang aku 20 kilo siap siap oke kita lanjut ya Mbak Al ya ya masih dari Mas Oik masih dari Civil Society dan ini sangat dekat sekali dengan Perludem dan bahkan dulu merupakan bagian dari Perludem juga namanya Mas Ferry Junaidi saya minta Bang Ferry Junaidi Mas Ferry Junaidi untuk menyampaikan testimoninya kesan dan pesannya untuk Mbak Titi dan juga Mbak Ninis untuk waktunya saya persilahkan Mas Ferry Bismillahirrahmanirrahim tentang Perludem dan Mbak Titi sebenarnya saya sudah menyiapkan makalah tadi sebenarnya tapi ya sudah lah saya taruh aja makalahnya pasti ada banyak catatan tentang Perludem dan Mbak Titi dan juga teman-teman yang lain agak emosional memang ini momen yang sangat baik pastinya teman-teman sekalian tentu tidak banyak sebenarnya organisasi seperti Perludem seperti kita semua yang masih mau bekerja di orang publik untuk merawat demokrasi akhirnya begitu begitu juga yang dilakukan Mbak Titi 10 tahun belakangan pastinya Mbak Titi bekerja sangat keras untuk bukan hanya Perludem kalau Mbak Titi bekerja untuk Perludem itu sangat kecil menurut saya tapi bekerja untuk membangun demokrasi membangun civil society dan tentu ada banyak kesempatan ada banyak hal-hal pria yang dikorbankan pastinya waduh nampaknya Bang Ferry terputus nih Mas Ferry kayaknya karena ini ya sakit oke kalau gitu nanti kita akan lanjutkan lagi ke Mas Ferry Mbak Elmas nah sekarang kita ke Pak Hadar Nafis Gumai dulu nah Pak Hadar Nafis Gumai dari Netgrid tentunya punya hubungan dekat sekali bukan hanya dengan Mbak Titi tentunya juga dengan Mbak Ninis yang tadi disinggung di awal oleh Pak Didi bahwa Mbak Ninis ini adalah muridnya Pak Hadar nah Pak Hadar mungkin bisa menyampaikan pesan dan kesannya untuk Mbak Titi dan juga Mbak Ninis saya persilahkan Pak Hadar mikrofonnya masih di mute Pak Hadar halo Pak Hadar mikrofonnya masih di mute Pak Hadar ya sudah Pak Hadar nah cuman suaranya belum keluar Pak Hadar halo Pak Hadar suaranya belum keluar Pak Hadar tapi sudah unmute coba dilepas ininya Pak Hadar earphone earphone-nya apakah dari earphone-nya mungkin masih belum terdengar nih Pak Hadar suaranya oke oke baik kita ke yang lain dulu mungkin ya Pak Hadar ya nanti sambil menunggu Pak Hadar akan kembali oke Mas Ferry apa sudah bergabung kembali halo Mas Ferry oke Mas Ferry masih belum bergabung nampaknya aku akan coba hubungi ini mungkin ya mempersilahkan Ibu Wahida Suaib sebagai salah satu perempuan panutan juga di isu kepemiluan untuk menyampaikan kesan dan pesannya baik itu untuk Mbak Titi maupun untuk Mbak Ninis silahkan Mbak Wahida masih di unmute masih di mute maksudnya ya sudah sudah ya sudah sudah kedengeran sudah terdengar silahkan Mbak ya oke aduh emosional ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat para pengurus perludem para senior disini ada Pak Topo Pak Didik Ibu Nurjana yang kami hormati ada Pak Aswanto dimulai dengan apa ya karena dengan perludem dan Mbak Titi ini saya rasa banyak sekali ya catatan-catatan perjalanan bersama dengan kesan-pesan tapi saya ingin memulai dengan kata bahwa Mbak Titi sebelum perludem Mbak Titi bagi saya adalah role model ya role model perempuan Indonesia yang konsen pada penguatan demokrasi elektoral tapi juga adalah role model perempuan yang mampu menyeimbangkan antara keluarga dengan karir nah ini yang sangat saya apresiasi dari Mbak Titi Mbak Titi Mbak Titi bagi saya adalah sosok yang cerdas enerjik komitmen pada reformasi pemilu kemudian artikulatif kemudian kemampuan berjejaring dan sangat ringan tangan bergerak kalau itu terkait dengan pengawalan isu-isu yang ini nah perludem sendiri boleh dikata mungkin kita semua sudah tahu bahwa perludem adalah lembaga yang terdepan dalam konteks saat ini dalam konteks pengawalan pemilu jika dulu misalnya kita punya CETRO yang merupakan senter gerakan reformasi teman-teman waktu itu tempat ngumpul nah perludem ini salah satu tempat kita apa namanya salah satu yang juga bagian dari penggerak penggerak reformasi pemilu dan masih eksis sampai sekarang 10 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk kemudian mengawal dari membangun sesuatu di jaman Pak Topo, Pak Didi kemudian mengembangkan bahkan sampai ke tingkat global nah luar biasa apa yang telah dicapai oleh Mbak Titi nah Mbak Titi apa ya yang sangat all out terhadap pemilu kalau saya punya istilah segini ada dua kamus pemilu Indonesia yang senior dan laki-laki Pak Ramlam Surbakti yang perempuan itu Mbak Titi Anggerani yang saya katakan mungkin mimpinya pun pemilu nafasnya pun nafas pemilu makanya di saat Mbak Titi meninggalkan perludem sebagai direktur eksekutif saya yakin Mbak Titi akan tetap bersama kita dalam konteks pengawalan pemilu nah karena Mbak Titi sangat all out mengawal pemilu saya tuh seringkali Mbak Titi mungkin ya seringkali mengingatkan bahwa hidup itu perlu diimbangi dengan hal-hal yang cipatnya santai makanya saya tuh sering mengirim gambar-gambar yang bisa membuat Titi tertawa terbahak-bahak gambar apa itu saya rasa Dewan Pengawas dan Dewan Pembina perludem gak perlu tahu itu antara saya Titi dengan Tuhan yang tahu itu ya jadi kami punya kesamaan di bidang seni dan kami juga itu Titi juga ada teman karaoke saya sering kita karaoke Tia ku bawa kau melayang tinggi dan ku hempaskan ke bumi itu lagu favorit buat Titi dengan saya kalau karaoke dan beliau juga sering sekali menyanyikan lagu Queen Freddie Mercury karena Titi adalah penggemar Freddie nah harapan kami harapan kita kepada perludem semoga tetap komit dan mengawal pergantian Direktur adalah proses yang biasa dan kami yakin dengan pengalaman Mbak Ninis pengalaman Mbak Ninis mengawal pemilu dari Cetro kemudian sampai kemudian menjadi Wakil Direktur saya rasa proses yang sudah sangat disiapkan sehingga terjadi regerasi yang sangat semu kami terima kasih juga kepada perludem mengapresiasi karena terjadi regenerasi yang sangat berperspektif gender kepemimpinan perempuan kepada perempuan harapannya ke depan perludem tetap mengawal pemilu yang berintegritas pemilu yang inklusif sebagaimana yang telah dikawal selama ini selamat Mbak Titi selamat Mbak Ninis semoga sinergi tetap terjalin dengan masyarakat sitil ke depan mitian salah buat Faris dan Pak Mas Hudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam nah nampaknya Mas Ferry sudah gabung lagi nih Mbak Mas kita lanjutkan ke Mas Ferry ya yang tadi sempat terputus silahkan Mas Ferry halo Mas Ferry ya halo aduh sorry 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 saya lanjutkan ya sepertinya sinyalnya menggambarkan bagaimana suasana hati saya ya saya melihat bahwa memang tidak banyak ya lembaga dan juga orang-orang yang mau bekerja di ruang-ruang publik khususnya untuk menjaga dan merawat demokrasi kayak Bapak Ibu sekalian termasuk juga di dalamnya adalah Mbak Titi yang saya yakin 10 tahun terakhir banyak mengorbankan urusan pribadinya dengan suami dengan anak dan sebagainya tapi demi merawat demokrasi Mbak Titi dan teman-teman di Perudem kemudian apa ya meluangkan waktu bukan hanya meluangkan waktu kalau waktu 24 jam Mbak Titi itu bisa sampai 25 jam atau 3 jam menghabiskan waktu untuk berbicara soal pemilu dan demokrasi karena itu saya secara pribadi dan juga kelembagaan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mbak Titi dan Mbak Titi tenang saja di luar sana banyak tempat yang lebih asik kok dibanding Perludem sudah lah ini kan sudah ruangnya sudah dilalui 10 tahun dan mungkin 15 tahun belakangan coba hal-hal yang baru tantangan baru buat Mbak Titi Mbak Titi saya yakin akan punya ruang yang jauh lebih besar jadi lebih besar di luar sana untuk Ninis begitu juga Ninis saya banyak diskusi mungkin di luar Mbak Titi Mbak Titi saya sering ngerumpi dengan Heroic Fatli dan juga Ninis karena sempat bagi saya sih mengkhawatirkan lembaga seperti Perludem mesti segera melakukan regenerasi dan hari ini Mbak Titi membuktikan untuk apa memperbesar lembaga ini dengan Halo Mas Ferry Halo Mas Ferry oke mungkin nampaknya ada gangguan lagi ya oke Pak Hadar mikrofonnya sudah oke Pak Hadar apakah sudah bisa mikrofonnya Pak Hadar bagaimana sekarang kedengaran nah terdengar Pak oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat para pimpinan pembina kawan-kawan baik Perludem yang berkumpul hari ini kemudian yang pertama saya juga ingin sampaikan bahwa saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Perludem dan khususnya kepada Mbak Titi yang sudah memimpin Perludem dengan sangat baik saya tidak ingat persis kapan saya mulai berkenalan tetapi saya kira sudah cukup lama mengenal Mbak Titi orang yang sangat serius cerdas tegas dan yang menurut saya terpenting adalah punya kualitas kepemimpinan yang luar biasa baik dan itu bisa ditunjukkan dengan apa yang sudah dicapai dan status atau posisi Perludem hari ini banyak kegiatan yang kami rasakan sangat bermanfaat khususnya dalam periode saya di KPU beberapa waktu yang lalu 2012 sampai 2017 kami di KPU ingin sekali punya punya proses pemilihan yang penuh partisipasi dan ternyata salah satu aktor yang merespon dan aktif memanfaatkan dan memberikan manfaat sekaligus kepada kami sebagai penyelenggara adalah Perludem di bawah pimpinan Mbak Titi jadi itu satu hal yang luar biasa awalnya saya paham Perludem itu lebih fokus ke hal-hal penegakan hukum tetapi coba kita lihat hari ini apapun yang terkait pemilu Perludem itu meminati dan menguasai sampai yang detail-detail hal yang teknis tentang dapil tentu tentang sistem sekarang tentang IT betapa pentingnya keamanan cyber keuangan politik dan seterusnya jadi ini suatu capaian yang luar biasa dan bahkan mulai berkiprah di arena internasional di regional Mbak Titi sudah juga diputuskan menjadi Menteri Luar Negeri Perludem sekarang jadi ini satu tugas yang penting tetapi juga para pimpinan Perludem juga sudah menghitung bahwa tidak akan terlalu banyak waktu yang akan terambil karena memang Mbak Titi sudah memutuskan untuk melakukan kegiatan lain dan salah yaitu untuk sekolah jadi Titi adalah orang yang memang sangat mampu dan saya kira ini karena Titi melihat pekerjaannya di area pemilu ini adalah satu kecintaannya satu passionnya mungkin itulah juga yang membuat keberhasilannya yang besar sampai saat ini nah karenanya saya berharap satu waktu nanti Mbak Titi bisa punya peran yang lebih langsung dan lebih besar lagi juga di area pemilu kalau harapan saya misalnya saja bisa menjadi pimpinan KPU satu saat makanya saya berharap sekolahnya bisa cepat selesai di dua tahun pertama kemudian bisa mendaftar untuk KPU gitu ya Titi harapan saya nah kepada Ninis ya Ninis ini orang yang juga saya kenal sudah cukup lama Ninis pernah menjadi mahasiswa saya dan kalau tadi Pak Hamdan cerita bahwa hubungan Pak Hamdan ke Mbak Titi seperti selain tawan tapi sekaligus bapak dan anak karena Pak Hamdan pernah menjadi saksi pernikahan untuk Ninis saya pun juga pernah menjadi saksi pernikahan Ninis sesuatu yang sebetulnya saya tidak jarang belum pernah melakukan atau jarang betul ya karena saya sendiri belum ada anak yang menikah tetapi saya senang betul pada saat itu bisa mengambil peran penting untuk salah satu tahap atau diberikan kesempatan salah satu tahap dari kehidupan Ninis dan kemudian Ninis sebetulnya punya banyak karakter yang agak mirip dengan Siti untuk kerajianannya keseriusannya kegidihannya saya kenal waktu Ninis bergabung di Setro yang bedanya saya kira Ninis lebih kalem saja tetapi itu karakter yang saya kira punya kekuatannya tersendiri tantangan ke depan di demokrasi dan pemilu kita menurut saya juga tidak kalah banyaknya justru kita butuhkan perubahan yang sangat amat penting yang lebih prinsipil untuk kita betul-betul punya satu pemilu yang sudah tidak lagi punya masalah-masalah besar yang sampai hari ini kita masih saja dapatkan politik uang penegakan hukum rekrutmen yang bermasalah dan seterusnya jadi masih banyak sebetulnya jadi tantangan kerja buat Ninis sangat dan kawan-kawan perlu sangat besar saya berharap ataupun saya juga punya keyakinan sebetulnya Ninis bisa mampu untuk melakukannya salah satu yang saya ingin titipkan sebetulnya Ninis kita punya kurang lebih satu pandangan mengenai sistem pemilu sistem pemilu kita ini sudah dari lama sekali dengan proporsional dengan daftar calon yang diutakotik kesana-sini tidak sangat prinsipal tapi masalahnya masih banyak kita perlu ubah yang lebih prinsipal mungkin Ninis bisa mengepayakannya melalui perludem sistem yang selama ini kami pun atau saya ingin sekali bisa diterapkan di Indonesia yaitu sistem juga masih proporsional tetapi sistemnya yang proporsional campuran atau MMP mixed member proporsional sedikit tetapi tentu masih banyak lagi yang menjadi tantangan dan menjadi tugas Ninis dan kawan-kawan perludem yang saya yakini akan mampu untuk bisa jalankan ke depan di bawah kepemimpinan Ninis saya secara pribadi maupun di netgrid sangat siap untuk kita kerja bareng-bareng juga bersama teman-teman yang lainnya dan mudah-mudahan ke depan seperti apa yang sudah kita capai hari ini kita akan terus bisa mencapai satu sistem dan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan juga kondisi demokrasi kita juga lebih baik ke depan saya kira itu saja selamat bekerja Ninis terima kasih Mbak Titi selamat bersekolah mudah-mudahan lancar dan juga bisa melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri Perludem terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Hadar saya bantu mengamini pesan dari Pak Hadar tadi ya untuk Mbak Titi dan tadi ada cerita dari Mas Ferry yang terpotong jadi saya ingin mempersilahkan kembali kepada Mas Ferry untuk melanjutkan testimoninya tentang Mbak Titi dan pesannya nanti untuk Mbak Ninis Mas Ferry apabila masih bergabung di forum ini silahkan oh iya terakhir dari saya selamat untuk Ninis memang ini akan jadi tantangan baru buat Ninis kami memahami betul bagaimana kemudian pergolakan teman-teman untuk kemudian menerima amanah yang besar sebagai Direktur Perludem yang memang sudah direncanakan sejak lama dan mungkin Ninis baru menerima beberapa waktu belakangan yang pasti sebagai karena itu kalau ada lembaga-lembaga seperti yang sekarang ada seperti Perludem tentu kita perlu merawat bersama kita hukum dan hari ini saya memang secara khusus minta teman-teman kode inisiatif untuk bergabung di forum ini untuk mensupport ada Iksan dan juga ada VIO yang juga bergabung tentu kami di kode inisiatif akan sangat mendukung dan juga bekerja bersama-sama di isu-isu demokrasi ini tentu pastinya Ninis enjoy aja dengan yang berbagai direncan pastinya setiap generasi yang masanya dan Ninis tidak harus jadi titi yang gerai ini Ninis bisa juga jadi koma yang terus kemudian bisa terus bekerja di isu-isu ini pasti akan ada banyak hal-hal baru untuk kemudian mengembangkan Perludem Perludem bukan hanya sebagai Perludem organisasi atau yayasan atau perkumpulan begitu tapi Perludem dan juga lembaga-lembaga demokrasi yang lainnya sebagai aset bangsa ini yang memang mesti terus kita rawat bersama begitu dan juga bekerja bersama-sama perbedaan satu hal yang lumrah dan biasa saja tapi kami yakin dengan karakter Ninis bisa membangun persamaan di banyak perbedaan yang kemudian muncul sukses selalu buat Ninis di posisi yang baru dan juga pengurusan yang sekarang ada dan Mbak Titi ayo kita kapan-kapan main lagi jadi jangan serius-serius ngomongin soal pemilik terus terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Ferry Mas Ferry dari sini matanya terlihat sembah Mas Fer enggak lah masa ya enggak ada kayaknya oke Mas Heroik setelah ini kita masih ada kawan-kawan lain juga yang akan menyampaikan testimoni sepatah dua patah kata untuk Mbak Titi dan Mbak Ninis silahkan Mas Heroik baik kita akan langsung ke akademisi terlebih dahulu jadi nanti setelah akademisi Oik punten ada Mbak Gita mau pamit mungkin Mbak Gita dulu dari PSA kah oh iya ada Mbak Gita ya oh iya Mbak Gita halo Mbak Gita mohon maaf terlewat ini layarnya sampai ada lima screen nih jadi enggak terlihat halo Mbak Gita mungkin bisa halo Mas Heroik ya silahkan Mbak Gita iya sebelumnya saya mohon maaf saya terlambat ikut acara pisah sambutnya Mbak Titi dan Mbak Ninis saya enggak mau berpanjang-panjang karena tadi sudah begitu banyak yang disampaikan oleh Bang Ferry oleh Bang Hadar dan Mbak apa namanya Mbak Wahidah gitu semuanya yang menurut saya sangat sangat baik untuk menjadi amunisi kita semua sebagai elemen masyarakat sifil jadi mungkin saya enggak punya memori yang spesifik mengenai Titi sebagai Titi sebagaimana Bang Ferry tadi ya dan juga dengan dengan Mbak Ninis tapi yang jelas yang saya tahu adalah Perludem adalah organisasi tempat kita semua baik yang di masyarakat sifil yang di pemerintahan maupun akademisi sebagai tempat bertanya tempat merujuk dan harapan saya di bawah kepemimpinan Mbak Ninis nanti hal itu masih tetap berlanjut karena agenda ke depan luar biasa ada field ada serentak ada field teman-teman Perludem semua jauh lebih paham dibanding saya dan kita semua sebagai masyarakat sifil disini punya peran masing-masing dan khususnya untuk agenda pemilu kemana lagi tempat kita bertanya kalau bukan ke Perludem ini memberi beban yang luar biasa Perludem mohon maaf tapi harapannya memang seperti ini harapannya dan juga semoga apa yang sudah dilakukan oleh Titi menginspirasi banyak orang lain bukan yang di Perludem saja tapi di luar sana bahwa isu politik dan pemilu ini bukan sesuatu yang asing bagi perempuan dan bukan sesuatu yang asing dan harus diguluti oleh perempuan karena kita adalah pemilih sehingga agenda-agenda besar seperti ini yang perlu selalu dikedepankan itu aja sih kayaknya saya jadi agak terbata-bata karena saya baru tahu Titi itu bakal mau keluar negeri jadi saya agak terbata-bata membayangkan gak bisa keluar tangsel bukan keluar negeri aku balik ke Depok kalau begitu lebih senang lagi jadinya karena saya peramprokan sama Titi terus kaget ketemu di MRT itu aja itu aja dari saya sukses terus perlu Dem sukses terus Nini sukses juga Bo Titi dalam studinya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb nah kita lanjut ke CSO juga Mbak Almas nah tapi CSO-nya internasional nih nah makasih sekali Bang Adi Aman yang sudah setia meskipun disana sudah sore hari ya Bang Adi ya untuk memberikan testimoni nah saya undang Bang Adi Aman dari The International Idea untuk memberikan pesan dan juga kesannya kepada Mbak Titi dan juga Mbak Nini silahkan Bang Adi terima kasih bisa kedengeran ya Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera untuk kita semua terima kasih sudah mengundang saya untuk memberikan kesan-pesan ini sudah seperti reuni akbar aja nih dalam pandangan saya Perludem adalah sebuah organisasi yang telah lama konsisten ya dalam mengkritisi institusi dan proses pemilu serta dalam perjuangkan perbaikan sistem dan institusi di Indonesia beberapa waktu belakangan ini Perludem juga sudah go international melalui proyek RESPECT yang didukung oleh USAID dan ini patut kita acungi jempol kesemua ini menurut saya merupakan hasil pemimpinan yang kuat dan visioner staff yang enerjik dan handal pemimpinan diperlukan oleh mitra-mitranya saya mengenal titik sudah sejak lama kuliah sama-sama terutama juga sejak kami sama-sama dipilih menjadi anggota pengetah pengetahuan pemilu tingkat pusat tahun 1999 tadi sudah diingatkan dengan baik hati oleh Bang Topo maaf Bang Topo Mas Didi serta senior-senior lainnya saya memanggil dengan istilah akrab saja dalam kesempatan ini karena kita berada dalam suasana keakrab berada yang erat titik tentunya saat ini masih eh saat itu ya bukan saat ini ya saat ini saat itu masih muda belia belum genap dua tahun kuliah waktu itu waktu ikut serta dalam panwas saya sudah mau selesai kuliah waktu itu namun sejak saat itu pula titik sudah terlihat wataknya yang tidak mudah terintimidasi oleh keadaan baru dan juga sahabat ada di sekeliling selebriti politik ya waktu itu dan orang-orang yang jauh lebih senior potensi yang sedemikian tinggi ini pula yang mendorong kami di IFES Indonesia saat itu untuk mengajaknya bergabung setelah ya tamat kuliah pengalaman kami berdua di panwas pus 99 mendorong IFES untuk bekerjasama dengan panwas lu 2004 yang ternyata di kemudian hari menjadi benih-benih pendiri yang perlu dem seperti mas didik ceritakan di awal tadi kerjasama antara perlu dem dengan international idea saat ini sudah dirintis sejak sekitar 2009 waktu itu kantornya masih digondang dia dan berlanjut terus di bawah kepimpinan titik bahkan pada tahun 2017 kami meminta titik untuk menjadi duta demokrasi kami khusus untuk menyebar luaskan hasil kajian global state of democracy agar isinya dapat membawa manfaat bagi Indonesia dengan ninis saya tidak mengenalnya seperti saya mengenal titik namun kita sudah sering berinteraksi dan bekerjasama sejak ia bergabung dengan setro lebih dari 10 tahun yang lalu dan berlanjut ketika bersama perlu dem saya lihat ninis berkembang secara konsisten dan baik selama ini dan saya yakin perlu demakan terus maju dan berkembang di bawah kepemimpinan ninis atas nama international idea saya juga telah sengaja untuk memperbanyak koordinasi melalui ninis apalagi sejak mengetahui rencana suksesi ini beberapa waktu belakangan ini alhamdulillah kerjasama kami tetap efektif dan lancar dan oleh karenanya saya yakin ninis akan menjalankan amanah sebagai direktur eksekutif dengan baik dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada pimpinan Yayasan Perudem atas komitmennya meneruskan kepimpinan perempuan di lembaga yang penting ini tadi Mbal Ida juga sudah mengatakan hal ini jumlah pimpinan perempuan terutama dalam politik ini sangat kurang di wilayah Asia Pasifik kita kepimpinan di LSM bisa menjadi cikal bakal pimpinan politik dan pilihan perudem ini sangat membantu dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik selamat pula kepada pimpinan Yayasan karena berhasil melaksanakan regenerasi secara mulus seperti Mas Didi cerita di awal tadi tidak mudah bagi sebuah LSM pemilu untuk bisa langgeng akhir kata saya ucapkan selamat pada titik dalam membuka lembaran barunya saya tentu berharap saya pribadi maupun international idea masih ikut berada dalam lembaran baru ditutik kepadanya ini saya juga ucapkan selamat selamat melaksanakan tugas dan kepercayaan yang baru ini saya pribadi dan international idea berharap kita bisa terus bekerja sama dalam meningkatkan demokrasi dan pemilu di Indonesia maupun di dunia terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya sukses terus perlu dem wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih banyak Bang Adi testimoninya oke kita lanjut ya Kak Almas ya ya oke setelah ini kita akan ke Bu Lena terlebih dahulu Bu Lena ini cukup dekat sekali interaksinya dengan Mbak Titi dan juga Mbak Dinis apalagi tadi yang seperti diungkapkan oleh Bang Adi di akhir bahwa salah satu core issue yang utama itu adalah soal keterwakilan perempuan nah kita ingin dengar dari Bu Lena pesan dan juga pesan untuk Mbak Titi dan juga Mbak Dinis saya persilahkan Bu Lena baik Mas Oik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sudah diberi kesempatan pada siang hari ini saya bertanya ke Titi waktu itu sebentar ya saya mute dulu Titi Titi kok harus pergi dari Perludem Titi pertanyaan saya waktu itu seperti itu karena Perludem semakin hari semakin identik dengan Titi dan jawaban Titi ini menurut saya patut dicontoh oleh organisasi lain karena suksesi regenerasi kalau organisasi ingin besar kalau organisasi ingin kuat dan juga bisa tetap memberikan advokasi kepada bangsa dan negara tetap harus menjalankan suksesi dan regenerasi yang dilakukan oleh Perludem menurut saya adalah salah satu proses regenerasi yang berhasil karena selama ini saya amati dari jauh secara perlahan tapi pasti Titi dan kawan-kawan di Perludem sudah meng-grooming dan sudah memberikan kesempatan sering sering memberikan kesempatan kepada calon pengganti Titi yaitu Ninis saya biasa panggil Adinda Ninis dan saya berpikir bahwa Perludem ini adalah salah satu organisasi CSO yang punya integritas dan mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan harapan saya ke depan tetap bisa eksis makin besar dan tentu saja sebagaimana pernah kami lakukan ada joint commission meeting di Amerika antara GOI Government of Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat ada permintaan khusus dari kami bagaimana CSO-CSO yang mengawal demokrasi ini jangan dibiarkan mati dalam tanda petik jangan dibiarkan sendiri dalam perjuangan negara harus hadir untuk memberikan kesempatan kepada CSO-CSO yang selama ini menjadi mitra yang menjadi sekaligus juga menjadi pengeritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dan terutama untuk Perludem mendorong matangnya demokrasi di tanah air itu harapan ke depan saya jadi Perludem tidak boleh mundur tetap eksis dibawa kepimpinan kepimpinan ninis kalau bicara tentang titik mungkin ratusan orang akan memberikan testimoni yang luar biasa terhadap adinda saya ini titik perempuan hebat yang sangat humble dan siap mengulurkan tangan kepada siapapun ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas titik I love you semoga cepat kelar S3 nya dan selamat nanti menggarap ladang pengabdian yang lain dan kepada Adinda Ninis selamat juga Adinda kami tetap siap bersinergi dan memberikan support kepada Perludem karena tanpa Perludem rasanya organisasi atau gerakan atau perkumpulan yang kami bentuk yaitu Maju Perempuan Indonesia juga tidak punya eksistensi sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini I love you both titik dan Ninis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Ibu Lena ini saya jadi makin kagum begitu ya sama Mbak Titi teman-teman Perludem dan juga Mbak Ninis setelah ini teman-teman ini juga ada kawan-kawan akademisi yang bergabung di forum pisah sambut siang hari ini ada yang bergabung langsung itu Pak Jayadi Hanan Pak Jayadi saya persilahkan untuk menyampaikan testimoni singkat untuk Mbak Titi maupun untuk Mbak Ninis silahkan Pak Jay oke terima kasih Almas kok aku dipanggil Pak Almas oh ya sekedar informasi Pak Jayadi ini adalah idola saya dan idola Mbak Titi dan Mbak Ninis juga maaf kita semua banyak fans ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kedengaran ya iya terdengar oke terima kasih saya diinstruksikan oleh Titi tadi malam untuk hadir jadi saya tidak punya pilihan selain untuk hadir para senior yang hadir Pak Didik masih ya Pak Didik pakai peci itu kayak calon kepala daerah secara ringkas pertama saya mau mengucapkan terima kasih eh sorry ya terima kasih kemudian selamat ya kepada Perludem atau Perludem 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 tersalah ya atas suksesi ini ya memang harusnya begitulah walaupun susah melepaskan titik ya kalau sudah saatnya suksesi ya suksesi karena nanti kan menjadi kontradiksio interminis kalau ketuanya atau direkturnya titik terus padahal kan ada demnya itu ada demokrasi atau demokrasinya itu salah satu ciri utama demokrasi memang adalah sirkulasi kepemimpinan yang sehat jadi saya selamat untuk itu tidak mudah untuk menghindari godaan untuk terus-menerus bergantung pada satu orang pimpinan yang sebesar titik yang kedua secara ringkas saya ingin menggambarkan Perludem itu sebagai organisasi yang small but giant ini organisasi kecil tapi pengaruhnya di mana-mana footprintnya itu ada di mana-mana kita tahu Perludem itu kantornya kecil jumlah staffnya tidak banyak-banyak 20-an tapi di mana-mana ada pengaruhnya dan itu antara lain karena titik yang ketiga kalau titik saya menggambarkannya adalah giant but humble tadi sudah dising oleh beberapa orang titik ini giant dia tadi sudah pokoknya testimoni itu sudah merangkum semuanya saya menyimpulkan titik itu adalah giant but small giant but humble jadi tidak banyak orang pintar punya analisis yang luar biasa punya pengetahuan luar biasa punya pengaruh yang besar tapi tetap tetap humble di mana-mana kita tahu titik kalau ketemu orang selalu bilang oh bapak ini ibu ini kakak ini adik ini guru saya padahal sebenarnya yang terjadi adalah orang yang dia sebut tempat berguru itulah yang belajar sama dia termasuk sama saya yang terakhir ninis tambahan titik tadi jadi dengan giant but humble itu saya yakin titik punya tempat dimanapun di luar perludem atau perludem tanpa harus meninggalkan perludem nah terakhir untuk ninis saya pernah berdiskusi agak panjang dengan ninis tentang sistem politik sistem pemerintah dan sebagainya cukup panjang kesan saya ninis punya segala persyaratan untuk paling tidak mempertahankan apa yang dicapai oleh titik sebagai pemimpin apa itu yang pertama saya melihat ninis punya pengetahuan yang sangat dalam luas punya kepedulian dan punya kepemimpinan jadi tiga itu akan membuat ninis saya kira sukses untuk mengelola perludem ke depan dengan pengetahuan yang dalam dan luas dengan kepedulian yang tidak ada batas dan dengan kepemimpinan yang terus menerus mendengarkan dan merangkul terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam kalau mau ngkito galo kak oh iya saya saya tadi enggak enak menyebut saya sama-sama orang Sriwijaya sama titik ya apa namanya pertama kali jadi saya tambahin sedikit satu menit lah pertama kali kenal titik itu sekitar 2005 kalau nggak salah waktu dia masih bekerja di lembaga donor di kantornya besar sekali di Pacific Place eh bukan apa namanya pokoknya kantor yang itulah yang ada PEJ nah saya langsung tertarik untuk memperhatikan titik waktu itu karena saya dengar dia orang dusun orang dusun jauh di pedalaman Sumatera Selatan sana tapi kemudian ternyata kuliah di UI nah saya selalu kagum dengan orang dusun yang kuliah di UI atau di UGM atau di ITB karena itu saya sudah kagum dengan titik sejak lama terima kasih oke terima kasih banyak Bang Jayadianan atas testimoninya nah sebelum kita lanjut lagi ke akademisi disini saya lihat banyak sekali akademisi yang ikut bergabung juga nih Mbak Emas terlebih dahulu ini ternyata ada yang sudah bergabung juga cukup ada Pak Dolly beliau ini adalah Ketua Komisi 2 yang tentunya memang menjadi mitra strategis juga bagi Perludem sesuai dengan Mbak Titi dalam pembahasan pemilu nah untuk itu mungkin kita akan dengar terlebih dahulu testimoni kesan dan pesan dari Ketua Komisi 2 Pak Ahmad Doli ikutnya Tanjung saya persilahkan silahkan Pak Doli terima kasih Mas Heroik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat kita semua tentu yang saya hormati Titi Angga ini dan seluruh jajaran Perludem juga Pak Anissa ya yang sekarang menjadi sudah kali ya pemimpin baru Perludem selamat buat dua-duanya dan Perludem saya kira ini salah satu yang menunjukkan bahwa organisasi atau komunitas itu sehat karena bagaimanapun organisasi atau komunitas memang harus ada pemimpinnya harus ada yang memimpin tetapi juga harus ada regulasi apa ada sirkulasi ada sirkulasi kemimpinan saya kira dengan beralihnya kemimpinan Titi Angga ini ke Anissa saya kira ini sesuatu yang menunjukkan bahwa Perludem Perludem sebagai organisasi yang sehat dan kemudian dengan pengaturan organisasi yang sehat tentu ada produk-produk yang cerdas dan berlian yang punya visi yang kita harapkan ke depan nah yang kedua selama yang saya kenal Perludem ini saya kira cukup aktif ya di dalam wacana tentang perbincangan soal politik dan demokrasi jadi Perludem bisa disebut sebagai organisasi penggiat penggiat demokrasi dan terutama yang banyak sekali memperhatikan soal kepemiluan yang selama ini saya tahu jadi kontribusi pemikiran gagasan dari Perludem saya kira selama ini sudah cukup dikenal dan dirasakan dan ya buat kami sebetulnya ya saya ini mengalami pertemuan dengan Perludem terutama dengan titik ini kan dalam dua alam yang berbeda saya mengenal titik dan Perludem sebelum saya jadi Angkota DPR sebelum jadi Ketua Komisi 2 jadi mungkin karena memang sebelum di DPR sudah jumpa jadi kita ya mendapatkan kesempatan baru untuk membicarakan tentang bagaimana kita menyempurnakan politik dan demokrasi kita nah mungkin sebagian bagi kawan-kawan yang saya kenal ya ada yang mengatakan Perludem ini menakutkan gitu ya sering kritik sering apa gitu cuman buat saya ya pertama mungkin karena sudah kenal gitu yang kedua ya bagi pengambil kebijakan kritik itu perlu saran itu perlu gitu dan Perludem menempatkan dalam posisi yang seperti itu kita bersyukur ada teman-teman yang memang memposisikan seperti itu yang netral yang objektif yang melihat dari perspektif yang lain sehingga memang para pengambil kebijakan keputusan itu punya banyak perspektif sebelum mengambil keputusan jadi oleh karena itu saya kira secara institusional posisi Perludem ke depan juga harus dipertahankan dalam konteks itu dan tentu kita berharap banyak hal-hal baru lagi yang kita bisa dapatkan dengan kebebinan yang baru ini dalam rangka kita tadi memperbaiki sesempurna mungkin bagaimana kita membangun Indonesia ini secara demokratis dan politik yang punya sistem yang baik dan sehat titik ya titik ini menurut saya ya berhasil memimpin Perludem selama 10 tahun jadi saya kemarin bercanda di WA waktu diundang saya bilang ya memang kalau sebagai pemain atau striker katanya yang berhasil ya kemudian harus kemudian pindah atau move on menjadi pelatih sekarang mungkin insya Allah sudah jadi sudah mulai apa namanya memasuki era kepelatihan kira-kira begitu tentu akan banyak pengalaman baru yang nanti akan didapat apalagi katanya mau sekolah lagi S3 mudah-mudahan sukses dan cepat selesai mungkin dengan posisi kepelatihan itu biasanya kan pelatihan itu bisa pindah-pindah itu bukan perlu bisa dimana-mana jadi artinya bisa membangun kekuatan penggiat demokrasi di banyak-banyak tempat dan ilmu yang sudah didapatkan sebagai striker itu bisa dikembangkan di transfer ke teman-teman yang lain terutama juga kepada Perudem sendiri dan kepemimpinan Anissa jadi selamat apa namanya buat Titi Andra ini yang sudah memimpin Perudem cukup baik dan sekaligus juga selamat serta tantangan buat Anissa artinya kita berharap Anissa ke depan bisa memimpin Perudem lebih baik lagi karena sudah ada pelatih yang pernah menjadi striker yang baik artinya pelatih yang baik pasti akan menghasilkan striker-striker atau pemain-pemain yang pasti jauh lebih baik daripada sebelumnya jadi saya kira itu sekali lagi selamat mudah-mudahan ya kami di DPR terutama di Komisi 2 tetap bisa terus menjalin komunikasi dan dibantu saya merasa dibantu selama ini dengan berbagai saran masukan termasuk kritiknya gitu ya apalagi kami sekarang sedang menyusun undang-undang yang relatif cukup banyak dalam konteks tadi menggunakan politik demokrasi kita dan yang paling dekat ini adalah undang-undang pemilu yang sekarang sedang berproses di DPR saya kira itu yang bisa saya sampaikan selagi selamat buat Titi dan buat Angisa buat Perludeng semua sukses selalu ditunggu catatan-catatan sejarahnya buat pembangunan Indonesia ke depan termasuk menggunakan politik dan demokrasi terima kasih selamat siang selamat sehat kepada kita semua terima kasih Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung mewakili kawan-kawan di komisi 2 untuk menyampaikan sepatah dua patah-patah untuk Mbak Titi dan Mbak Ninis selanjutnya kita kembali karena tadi masih ada kawan-kawan akademisi yang bergabung di forum kita ini ada siapa Mas Ferry Amsari ada Bang Ferry Amsari dari Universitas Andalas Bang Ferry untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan ke Bang Ferry untuk memberikan pesan dan kesannya kepada Mbak Titi Angra ini dan juga Mbak Ninis silahkan Bang Ferry terima kasih pasangan Buet Maut MC Kondang Almas dan Heroic ini berjalan luar biasa saya tidak tahu kita berkumpul sebanyak ini dari berbagai bagai ragam bidang kegiatan itu karena Perludem atau karena Titi Anggra ini karena saya ingat saya Titi Anggra ini itu menyatu sekali dengan Perludem gitu ya bicara pemilu selalu disebut Perludem dan Titi Anggra ini sekaligus makanya saya mungkin tidak akan banyak memuji Yuk Titi karena sudah terwakili semua tadi apa pujian capaian prestasi dan kapasitas Mbak Titi tapi yang saya ingat Mbak Titi itu memang sebagai senior ya bagi saya tidak berarti terlalu tua tapi senior lah dari saya Mbak Titi cukup mampu mencoba merangkul banyak pihak termasuk kita-kita di pusat studi konstitusi untuk bisa bekerja sama dan menjadi kekuatan masyarakat sipil mengawal proses penyelenggaraan demokrasi terutama dalam isu-isu pemilu nah banyak ya yang yang tiba-tiba Mbak Titi kasih semangat kalau kita sudah bosan dalam bentuk berbeda yang kita ketahui kadang-kadang memang bahasanya tidak selalu ayo begitu ya tetapi yuk kita kawal buat diskusi segala macam yang kemudian kepentingannya untuk menjaga dan mengawal isu-isu pemilu dan demokrasi saya malah di satu titik tertentu mungkin bahasanya tidak pas ya di satu titik tertentu senang Mbak Titi berhenti atau mengundurkan diri atau berganti atau apapun bahasanya ya sebagai Direktur Perludem karena saya bermimpi harus ada pakar HTN perempuan baru yang muncul yang tidak hanya bicara soal pemilu tidak bicara soal demokrasi tapi bicara soal yang mungkin jauh lebih besar soal konstitusi besar dalam artian aspek dan elemen-elemen yang dibicarakan karena kan kita butuh tidak hanya Mbak B. Fitri kita butuh figur-figur perempuan baru yang kuat dalam bicara soal isu-isu konstitusi saya termasuk bersyukur ini ada satu orang yang mungkin bisa kita manfaatkan kita berdayakan dan tipu dayakan untuk bicara soal-soal isu konstitusi dan Mbak Titi punya potensi itu karena kita semua tahu ini bukan soal apa ya anak kesayangan Pak Didi Pak Prof Topo dan segala macam tapi Mbak Titi itu punya kemampuan menjelaskan sesuatu dengan sangat baik dengan bahasa-bahasa yang memudahkan tidak hanya orang yang bergelut dalam isu-isu kepemiluan dan demokrasi mengerti apa esensi dari permasalahan yang sedang didiskusikan itu modal yang sebetulnya Ninis juga punya jadi modal yang hampir sama jadi saya tidak bicara mungkin soal perempuan lalu perempuan lagi memimpin perlu dem tetapi modalnya saya lihat sama sama-sama punya kemampuan untuk merakul banyak pihak sama-sama mampu menjelaskan dengan baik isu-isu tertentu tentu setiap generasi punya tantangannya sendiri baru menjadi direktur saja Ninis sudah berhadapan dengan isu pandemik ini rasakanlah dengan Munis isu ini semoga ini jadi sebuah langkah tertentu yang membuat Ninis akan jadi jauh lebih kreatif daripada Mbak Titi yang kita tahu orang yang betul-betul mobile saya tidak tahu itu kaki terbuat dari apa tapi yang jelas Mbak Titi sangat mobile dan mampu melakukan banyak hal yang membuat kita semua takjub dengan pilihan-pilihan tindakan-tindakannya dan saya yakin Ninis juga bisa mungkin belajar dulu melihat merek sepatu Mbak Titi siapa tahu itu bermanfaat untuk semakin mobile dan lebih bergiat dari Mbak Titi terlalu panjang tadi padahal sudah janji tidak memuji dan apa tapi akhirnya kelepasan juga saya mau kasih pantun terakhir anak gadis berbaju garis-garis bilang cakep dong cakep baju disasah untuk dibawa pergi cakep selamat bertugas dirbaru Mbak Ninis cakep tak lupa terima kasih buat dokter Titi Anggraini terima kasih amin terima kasih banyak Bang Ferry pantunnya sangat akademis ya nanti Mbak Ninis dan Mbak Titi bales di akhir acara iya oke baik yang selanjutnya Mbak Amas masih ada dari akademisi nah ini partnernya Bang Ferry juga nah kita minta sedikit untuk kasih testimoni juga ke Mbak Ninis dan juga Mbak Titi saya undang namanya kalau singkatannya Bang Charles Bang Charles Simambura Bang Charles silahkan Bang Charles BCL ya sebutannya BCL Bang Charles halo halo nah Bang Charles silahkan Bang Charles Assalamualaikum Wb selamat siang mudah-mudahan masih stay tune di channel ini walaupun sudah mau makan siang semua saya tadi apa ya rasanya mau nangis mau ketawa atau apa gak tau lah ya karena begitu orang memuji-muji Mbak Titi dia langsung mengusap sudut matanya yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan dan terasa juga ini kayak melepas orang mau pergi jauh segalinya gitu ya gak akan kembali-kembali lagi gitu makanya saya WA Pak Lipat Mbak Nini mengundang saya ini acara katanya santai gitu tapi kok jadi sakral sekali Pak saya bilang kan jadi ngeri-ngeri juga saya untuk hadir gitu saya membayangkan kita akan melepas Mbak Titi nanti di stasiun Manggarai beliau akan berangkat ke Depok lalu sorenya kita akan menanti beliau dan kembali lagi bersama kita seperti itu kira-kira perjalanan beliau untuk menempuh S3 dan saya senior saya beliau di kepemiluan banyak belajar karena jujur saja saya memang kan untuk isu pemilu ya sekedar follower saja ya mengikuti saja karena keseruhan dunia politik dan demokrasi kita kalau secara kapasitas keilman saya banyak belajar sama beliau dan terima kasih juga sudah diajak ya untuk tandem berapa kali memandu acara beliau dan walaupun beliau senior saya di UI beliau junior saya mohon maaf kayu ini harus disampaikan juga nanti kalau tidak disampaikan orang nggak tahu kalau saya itu seniornya Mbak Titi juga jadi puji-pujian saya titipkan kepada yang sudah terdahulu nanti kalau saya muji pasti beliau nggak percaya dibilangnya saya nanti nyindir atau apa ya dan saya pikir luar biasa Mbak Titi ya konsisten dan apa juga ya apa namanya kona'ah ya betul ya kona'ah ya kona'ah itu apa sih artinya istikoma istikoma kona'ah itu merasa cukup oh itu ya salah oh itu ya oh itu ya daripada saya tambang aur selamat Mbak Titi dan ini disini udah seperti keluarga ya kebetulan suaminya itu udah seperti adik saya sendiri jadi banyak betul pertahutan diantara kita dan kebetulan saya juga pacat Bahasa Pelembang ya jadi semakin sempurno lah keduluran kita bersamu jadi demikian saja wabilai topik wadayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih BCL eh Bang Charles ya memang kita sengaja ya mempersilahkan Bang Charles itu di tengah-tengah acara jadi agak semi-semi hiburan karena tadi ada pertanyaan juga ini acaranya kok gak ada hiburannya sama sekali jadi ya diundang kita santai tapi sakral sekali ya tadi ada pertanyaan selamat ya Nis ya jangan lupa mengundang saya juga nih nanti Nis kalau udah jadi berikutnya tadi sebetulnya ada pertanyaan juga Mbak Mas dari Mas Donal kalau gak salah ini gak ada acara hiburannya nih nyanyi-nyanyian atau apa atau Mas Donal mau nyumbang nyanyi mungkin ya nanti ya jangan Mas jangan-jangan jangan ya orasi aja kalau Mas Donal orasi aja oke nah baik nah terakhir nanti ada video-video juga dari testimoni rekan-rekan sekalian dari Akademisi dan juga teman-teman media nah terakhir saya akan undang untuk mengucapkan langsung testimoni secara langsung nah rekan kita juga dari CSO Internasional yaitu adalah Mas Ical Supriyadi atau kita sering panggilnya Bang Ical nah Bang Ical ini dari International Democratic Network nah Bang Ical halo Bang Ical masih bergabung gak Bang Ical tadi sih ada ya halo silahkan Bang Ical oke saya mohon maaf pertama-tama karena saya berbicara dari dalam mobil di jalan tol jadi saya minggir dulu tapi saya tidak bisa menggunakan video jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang buat rekan-rekan sekalian congratulations pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada kedua mempelai satu yang outgoing satu yang ingoing jadi saya tidak mau lagi membahas prestasi atau kebaikan dari kedua mempelai tersebut tapi ini merupakan sebuah momen yang perlu kita rayakan sebuah sukses proses suksesi yang sangat sah menurut saya dan keduanya juga mewakilkan sebuah perbedaan karakter yang sangat dominan dua-duanya sebenarnya menjadi idola saya Bu Titi sudah berbuat banyak kami mendoakan agar yang lebih cemerlang di masa hadapan dan juga Mbak Ninis sebagai darah yang lebih muda bisa lebih bagus lagi dari Mbak Titi itulah harapan kita jadi kalau Mbak Titi sudah memberikan jalan langkah-langkah atau sudah memberikan sebuah haluan maka Mbak Ninis lah yang akan mengembangkan jalan perluden ke depan jadi biasanya kalau ada darah muda ada darah baru dan darah-darah inilah yang akan membawa perluden lebih maju lagi jadi tanpa banyak berkata-kata saya ucapkan mari kita rayakan bersama-sama sukses yang sangat sahadu tersebut begitu saja ya Mbak Titi semoga terus berjaya dalam karir-karir dan cita-cita berikutnya dan Ninis selamat bertugas dan saya atas nama Asia Demokrasi Network senantiasa persedia pegiat demokrasi dan HAM di Indonesia wabillahi taufiq wabillahi taufiq wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera buat rakan-rakan semuanya terima kasih makasih Bang Incal nah Ibu Bapak saya yakin Ibu Bapak disini juga ingin diskusi langsung ingin mengucapkan langsung gitu ya ke Mbak Ninis dan juga Mbak Titi namun ada jadi sebelumnya kami sudah mengumpulkan video juga dari rekan-rekan yang tidak bisa hadir nanti akan kami tampilkan nah tapi jika Ibu Bapak nanti ingin juga mengucapkan nanti kita akan beri spare waktu di akhir gitu ya nah baik kita akan langsung balmas ke yang berikutnya yaitu testimoni dari akademisi yang sudah mengirimkan videonya ada beberapa orang di dalamnya baik akademisi di dalam negeri maupun di universitas di internasional nah siapa aja itu mari kita lihat silahkan tampilkan videonya halo Ibu Titi dan teman-teman di Perludem saya mengucapkan selamat atas selesainya 10 tahun sebagai direktur eksekutif di Perludem dan selama 10 tahun tersebut saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Perludem dan khususnya dengan Ibu Titi dan teman-temannya dengan sangat produktif baik baik dalam hal menulis makalah akademis maupun dalam program-program yang lain yang coba membantu menyelesaikan beberapa masalah struktural dan institusional dalam sistem pemilu di Indonesia khususnya saya dengan Perludem memberikan perhatian kepada persoalan pendanaan partai dan pendanaan kampanye dan Perludem selama 10 tahun terakhir ini memang sangat membantu untuk mengetepankan pentingnya reformasi dalam bidang tersebut saya merasa semua orang sudah tahu bahwa Perludem dan secara khusus Ibu Titi menjadi lembaga dan tokoh yang utama yang banyak orang mengajukan pertanyaan kalau ada persoalan berhubungan dengan sistem pemilu di Indonesia itu di Indonesia sendiri tapi di luar negeri juga saat ini kalau ada persoalan yang menyangkut sistem pemilu di Indonesia dan orang bertanya kepada saya siapa kira-kira yang bisa membantu untuk menjelaskan persoalannya ya itu biasanya jawabannya Ibu Titi dan Perludem ya jadi memang kami harap di luar negeri bahwa walaupun Ibu Titi sekarang sudah tidak lagi akan menjabat sebagai Direktur Eksekutif bahwa kita tetap bisa bekerjasama dan bisa mencoba bersama-sama untuk memberikan masukan terhadap reformasi sistem pemilu di Indonesia terima kasih dan sekali lagi selamat dan Ibu Titi jangan jauh-jauh kita tetap memerlukan Anda dalam bidang ini terima kasih juga punya kepintaran atau keahlian dalam bidang analisa politik elektron bagi saya perlu Dem selama ini menjadi lembaga tersebut di Indonesia a place for all of us to learn about Indonesian politics elektropolitics especially saya sendiri banyak belajar disitu dan banyak belajar dari Mbak Titi tentu terus harapan saya untuk masa depan berlutem supaya tetap menjalankan tugas yang sama tentu saja dengan suara yang semakin lantang dan semakin terdengar walaupun mungkin sekali-sekali ada batai juga yang mengganggu semoga perlu dem itu tak gentar ya jadi begitulah thank you sekali lagi Mbak Titi thank you perlu dem and congratulations and all the best for the future mendalami pemilu sepertinya tidak lengkap jika hanya menguasai satu aspek keilmuan saja pemilu harus secara utuh kita pelajari dari banyak aspek keilmuan seperti ilmu politik hukum kebijakan publik administrasi negara maupun manajemen organisasi di Indonesia bahkan di dunia internasional belum banyak ahli-ahli pemilu yang bisa secara sempurna mampu mengkombinasikan ilmu-ilmu tadi dalam satu ruang lingkup pemilu Indonesia tentu harus berbangga karena memiliki sosok seperti Mbak Titi Angra ini yang kita tahu kita kenal sebagai tokoh perempuan muda yang mampu menguasai betul isu-isu pemilu dari banyak aspek keilmuan saya memiliki pengalaman panjang dan berharga ketika sama-sama bekerja sama dengan beliau mulai dari diskusi bersama cerama dalam satu forum menjadi juri menjadi tim seleksi penyelenggara hingga menulis buku bersama background saya sesungguhnya adalah ilmu politik akan tetapi banyak mendapatkan pengetahuan baru soal kajian-kajian politik ataupun kajian-kajian demokrasi dari beliau pengalaman internasional Mbak Titi telah menjadikan beliau semakin hebat dan tentu kehebatan ini semakin lengkap karena Mbak Titi mendapat partner-partner kerja seperti Mbak Ninis yang juga tidak kalah hebat oleh karena bagi saya berbanggalah perempuan-perempuan Indonesia karena memiliki dua perempuan tangguh yang tetap setia mengawal dan memperbaiki demokrasi kita menjadi lebih baik selamat Mbak Titi dan selamat Mbak Ninis dan salam sehat untuk kita semua saya mengucapkan selamat kepada perlu dem atas proses regenerasi ini atas pergantian direktur eksekutif dari Mbak Titi Anggera ini kepada Mbak Ninis Khoiron Nisah Nur Agustiati semoga proses ini membawa manfaat besar bagi perlu dem saya kenal kedua-duanya baik Mbak Titi maupun Mbak Ninis kami sama-sama bekerja dalam beberapa tahun terakhir ini untuk turut menguatkan kapasitas penyelenggara pemilu di Indonesia Mbak Titi punya track record panjang dalam memajukan pemilu di Indonesia dan Mbak Ninis juga punya kapasitas yang sangat bagus untuk melanjutkan apa-apa yang sudah dirintis oleh Mbak Titi Anggera ini saya yakin perlu dem ke depan akan lebih baik terima kasih oke tadi dari akademisi ya Mbak Elmas nah selanjutnya kita ke partai politik Mbak Elmas jadi ada beberapa politisi yang kemudian tidak bisa hadir dan mengirimkan videonya siapa saja itu mari kita lihat videonya beberapa testimoni dari partai politik ataupun politisi di Indonesia silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya mengerti Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak pengurus dari Perludem sekiranya kita tahu persis bahwa Perludem dengan di bawah pimpinan titik anggera ini sudah cukup membawa nuansa yang sangat sejuk dan juga punya arti dengan kemajuan yang luar biasa dan tentunya Perludem sudah membawa banyak sekali kemajuan bagi terciptanya politik di Indonesia dan juga banyak terciptanya bagaimana setiap pemilu Ibu Titi selalu memberikan apa penjelasan yang sangat luar biasa dan di samping itu juga sebetulnya dalam dekade dua periode sepuluh tahun itu banyak sekali perkembangan dan perubahan yang terjadi dan membawa kita semua yang ada tentu bergaul dengan Ibu Titi kita tahu persis Ibu Titi Anggera ini banyak sekali melakukan pendidikan dan juga melatih kita semua untuk tetap waspada dalam setiap pemilu dan tentu memajukan perolehan suara bagi perempuan pada khususnya jadi untuk nanti ke depan yang akan digantikan oleh Ibu Hairunisa itu saya juga sangat berharap bahwa perludem tetap menjadi satu harapan besar bagi kami bagi saya dan juga bagi perempuan-perempuan Indonesia dan termasuk juga nanti Ibu Hairunisa bisa melanjutkan syukur dapat lebih mengembangkan kegiatan perludem di Indonesia untuk melakukan pendidikan yang lebih baik saya kira itu pesan saya selamat bertugas di tempat lain Mbak Titi dan juga selamat datang Bu Hairunisa untuk mengantikan Bu Titi dengan konsep-konsep baru yang kita tunggu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebenarnya saya banyak sekali catatan yang ingin saya bicarakan dengan teman-teman di Perludem karena diantara kritik saya yang masih besar dan menggelayuti pikiran saya hari ini adalah tentang sumber-sumber utama kecurangan di dalam pemilu yang apabila tidak diselesaikan maka seterusnya pemilu itu akan dianggap curang salah satu yang paling mendasar adalah soal sinkronisasi data pemilih yang ada di KPU dengan data penduduk yang berbasis kepada IKTP saya tahu saya sampai sekarang IKTP belum diselesaikan sehingga basis data kita data pemilih tidak berbasis kepada data kependudukan banyak masalah-masalah lain terkait perjuangan kita agar keputusan mahkamah agung tentang threshold 0% dan sebagainya hal-hal yang saya kira perlu diperjuangkan bersama-sama dan perlu dem selama ini telah menjadi ujung tombak daripada perjuangan untuk perjuangan melihat pemilu yang baik yang demokratis dan yang juga tentu fair jujur dan adil selamat kepada Mbak Titi yang akan mengakhiri tugasnya dan juga selamat kepada Mbak Kheronisa yang sedang akan memulai tugasnya semoga ke depan kita tetap bisa bekerjasama sebagai bagian dari masyarakat sipil oke tadi itu penyampaian dari para politisi yang menyampaikan kesan dan besannya untuk Mbak Nenis dan juga Mbak Titi nah yang berikutnya Mbak Almas ada video dari mana lagi nih selanjutnya kita ada video dari kawan-kawan donor silahkan ditampilkan kawan-kawan terudem ya kita sedih ya ini Mbak Titi pengen move on tapi mudah-mudahan tidak meninggalkan kita cuman kita pengen berterima kasih ke kepimpinannya Mbak Titi ide-idenya strategi-strateginya itu selalu menginspirasi kita dimanapun ketemu Mbak Titi we always get inspired dan mudah-mudahan di journey selanjutnya di perjalanan selanjutnya Mbak Titi selalu diberikan kesuksesan dimanapun bisa menginspirasi orang banyak ya dan jangan lupa ide-ide untuk demokrasi Indonesia tetap kita tunggu gitu kalau dari aku no aku tuh selalu ngerasa Kak Titi adalah sosok yang paling aku kagumin banget tidak tidak pelit bagi ilmu kemudian kepemimpinannya itu bagus banget dan selalu kritis dan selalu punya ide-ide yang sangat bagus dan buat saya seorang perempuan yang berada di bidang demokrasi menurut saya dia sangat meng-empower perempuan-perempuan yang ada di luar sana jadi Kak Titi terima kasih banget tidak hanya dari kami pribadi tetapi juga dari Facebook selama ini sudah bermitra dengan baik dengan Facebook sudah menginspirasi kami secara individu dan sukses selalu buat Kak Titi ke depannya nah tapi juga kita untungnya senang sekali bahwa penggantinya Kak Titi itu seseorang yang kenal banget sama kita ya Noya familiar sama kita Mbak Ninis congratulations terima kasih banget congratulations banget kita senang banget Mbak Ninis sudah menggantikan sama Kak Titi Mbak Ninis itu semangatnya top chair banget selalu penuh ide kalau kita selalu kerjasama selalu punya banyak masukan-masukan yang bagus banget harapan kita di bawah kepemimpinannya Mbak Ninis akan semakin maju lagi dan semakin bisa mengembangkan punya dampak yang lebih besar lagi buat Indonesia ini kalau kamu gimana No? iya ya aku juga yakin ya ini walaupun kita agak sedih dikit tadi Mbak Titi mau move on tapi kita juga excited excited next chapter Perludem ini juga sangat-sangat interesting dan kita yakin Mbak Ninis bisa membawa Perludem naik lagi ide-idenya jauh lebih didengar lagi dan juga pastinya strategi-strategi Mbak Ninis sudah tidak diragukan lagi jadi kita senang banget kita sangat excited nanti kalau sudah makin maju tetap komentaran dengan Facebook harus dilanjutkan ya Mbak Ninis jangan dilupakan kita tapi anyway kita sangat-sangat senang Mbak Ninis akan segera melanjutkan kemimpinan Perludem dan we wish you all the best selamat berhugas kepada Mbak Ninis terima kasih bye-bye saya adalah unit manager untuk program kerjasama pembangunan di bidang hukum dan demokrasi di Kedutaan Australia Perludem sudah lama menjadi mitra kami di Kedutaan Australia dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat atas pergantian pengurus di Perludem terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Titi atas kerjasamanya selama ini membantu Kedutaan Australia untuk menjalankan dukungan kami di bidang kepemiluan dan demokrasi di Indonesia dan selamat saya ucapkan kepada Mbak Hairu Nisa semoga kita masih tetap bisa bekerjasama kedepannya dan semoga Mbak Nisa bisa membawa Perludem menjadi organisasi yang makin kuat dan makin diperhitungkan di sektor kepemiluan dan demokrasi di Indonesia terima kasih kenal Titi sudah hampir 20 tahun kerjasama IFES di Indonesia dengan Perludem sudah lebih dari satu dekade suka duka banyak Alhamdulillah sampai sekarang hubungan baik tetap terjaga semoga Titi selalu sukses dalam perjalanan karir ke depan selamat untuk Nenis yang punya tugas berat melanjutkan kepemimpinan Perludem di masa sulit seperti sekarang ini Insya Allah amanah dan hubungan kerjasama kedua organisasi kita bisa lebih diperhatapkan lagi Amin I have known the Perludem family for many years actually since before there was a Perludem in 2003 to 2004 I was fortunate enough to be working at the Panwaslu as it was then called and working alongside and learning very much from people such as I'm I'm very grateful for that occasion what I learned during that year I have carried with me through my work in Indonesia and still and still has great influence for me to this day I'm certainly appreciative of that time but at that time I also met a young dynamic expert staff member at the Panwaslu Ibu Titi Angraini I still remember sitting with Titi on more than one occasion where we would talk about her future and she would question whether going forward she had a lot to say and a lot to contribute and she would wonder whether people would take her seriously enough since she was a young woman well Titi I think 17 years later we can all safely say you are taken very seriously and with great reason and congratulations for everything that you have done before you took over at Perludem and certainly during your time at Perludem I think what you have done in the last few years is remarkable you should be extremely proud of the achievements Perludem has stayed true to core areas that it should be focusing on issues of Indonesia's electoral legal framework for example but you've also taken Perludem in important new directions I think it's very brave to be tackling very challenging issues of open data and new technologies that can help or hinder electoral processes I'm also proud to have been working alongside you on a regional election program it's no small feat that Perludem with PPMN was able to bid on a global tender and win an award to support a regional election program and I think it's enormously significant that Indonesian partners led by an Indonesian leadership team can bring Indonesia's experience to the region and support like-minded partners across Southeast Asia so congratulations for that I think you should be extremely proud of all that you have achieved during your time I would also like to congratulate Perludem and the board for not only having a strong young woman in charge over the last few years but now leading a change of directorship at Perludem towards another strong young woman Ninis congratulations you have been a rock at Perludem over the last few years you have contributed enormously you greatly deserve this opportunity and I and I think everybody who has been associated with Perludem wishes you the very best in this new position it's going to be tough times going forward if you look electorally I am a registered US voter and even in the United States we're looking at very challenging issues of voter suppression and whether the results of elections will even be accepted here you also have the challenge of the pandemic right now and the future viability of civil society organizations times going forward are going to be tougher we're going to have to be more clever in terms of searching for funding opportunities to support the great work of Perludem and I hope you lean on people like me and others who have great respect for Perludem as you face these challenges going forward Good morning friends in Indonesia I'm Peter Urban IFAS senior global advisor and now the senior country director for IFAS in Ukraine I have known Ibutiti since I first arrived in Indonesia it is incredible to think that over a decade have passed since then I had the privilege of working closely with Ibutiti over my time in Indonesia as a friend and a partner for my six years in Jakarta in 2009 I first started working with Perludem under Ibutiti's leadership Perludem has been an important voice in the formation of a more democratic and inclusive Indonesia Ibutiti and Perludem provided a critical and unique service for all Indonesians being able to work with Ibutiti and Perludem has been one of the most genuinely rewarding experiences of my career although I left Indonesia in 2015 for my new assignment here in Ukraine I continue to follow with interest the accomplishments of Ibutiti Perludem and Indonesia's vibrant civil society at the end of Ibutiti's term now international and Indonesian actors know the incredible professionalism and achievements of Ibutiti and Perludem Perludem and Ibutiti's impact has been felt beyond Indonesia serving as an example of what dedicated people such as Ibutiti and team can do to progress electoral reform around the world I trust that the new management in Perludem will build on Ibutiti's success and continue to lead Perludem as an exceptional electoral civil society organization as for Ibutiti this definitely is not a goodbye I am certain that Ibutiti will continue to contribute her knowledge and expertise to elections and to democracy in Indonesia and the world I wish Ibutiti the best of luck in her new endeavors with friendship and respect thank you okay itu tadi testimoni dari beberapa partner donor dari Perludem dan Mas Heroik ini ada satu lagi stakeholders penting Perludem yaitu kawan-kawan media yang beberapa juga sudah hadir di forum ini dan ada juga yang menirimkan video silahkan kalau ada videonya bisa diputarkan terlebih dahulu terima kasih banyak karena selama ini sudah membantu saya dan juga kami di CNN Indonesia kapanpun kami membutuhkan referensi dan juga sedikit banyak sekali informasi ilmu yang sudah diberikan di layar ataupun di media online kami semoga setelah tidak lagi menjadi pengurus di Perludem Mbak Diti jadi bisa punya waktu ruang keluarga mudah-mudahan tapi kan perjuangan demokrasi tidak akan berhenti sekarang perjuangannya masih panjang dan saya yakin juga Mbak Diti juga masih tidak akan melah untuk terus menggaungkan tata cara berdemokrasi yang baik di Indonesia dan jangan salah juga Mbak Diti sekarang Mbak Diti tidak jadi pengurus tapi saya masih akan kontak-kontak Mbak Diti kalau kapanpun saya butuhkan referensi soal demokrasi atau pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan juga untuk Mbak Nisa saya nantikan kehadirannya di CNN Indonesia semangat terima kasih banyak Mbak Diti Mbak Nisa semangat terus perjuangannya tidak mudah apalagi sekarang bakalan sering disolot kamera dan pernyataan akan sering dikutip terima kasih semuanya sering selamat selamat kepada Mbak Titi yang baru saja menyelesaikan tugas sebagai Direktur Ekskutif Perludem dan selamat juga kepada Mbak Nisa yang akan mengemban tugas baru sebagai Direktur Ekskutif Perludem saya mulai mengenal Mbak Titi lebih kurang 5 tahun yang lalu ketika saya mulai ditugaskan harian kompas untuk menekuni isu pemilu dan isu demokrasi di Indonesia kesan saya Mbak Titi itu orang yang ramah dan juga egaliter ramah karena biasanya setiap kali bertemu dia akan pertama-tama menyapa dengan senyumnya yang khas yang semeringah itu jadi wartawan akan nyaman untuk bertanya apapun terkait dengan isu pemilu dan Mbak Titi tidak pernah marah kalau ditelepon malam-malam saya lupa waktu persisnya tapi saya pernah menelepon Mbak Titi menjelang jam setengah 12 malam untuk minta perspektifnya mengenai isu tertentu pemilu saya lupa persisnya tetapi waktu itu walaupun dengan suara yang setengah mengantuk Mbak Titi merespon pertanyaan itu dengan detil dan juga dengan rinci jadi saya sangat terbantu terima kasih banyak Mbak Titi dan secara apa saya juga melihat Mbak Titi agak liter karena gak pernah membeda-bedakan wartawan itu berasal dari media mana berapa lama dia menekuni misu pemilu semua pertanyaan wartawan dari wartawan manapun akan direspon secara 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 saya juga meyakini Mbak Titi memegang teguh nilai yang dipegangnya dan saya yakin itu juga merupakan representasi dari nilai yang apa namanya menjadi landasan berpijak perudem sebagai lembaga masyarakat sipil dan karena itu tidak heran pada titik waktu tertentu dan pada isu tertentu Mbak Titi bisa mengkritik habis-habisan lembaga penyelenggara pemilu tapi pada titik waktu yang berbeda dan pada isu yang berbeda bisa mendukung habis-habisan lembaga yang sama itu sepanjang memang yang dilakukan oleh lembaga itu berbasis pada nilai yang diyakini betul oleh Mbak Titi dan juga oleh Perludem oleh karena itu saya yakin Perludem dibawa kepemimpinan Balinese juga akan mampu menjadi organisasi masyarakat sipil yang mampu mengarus utamakan isu-isu konsolidasi demokrasi dan juga isu pemilu berintegritas di Indonesia karena saya yakin Mbak Titi dan juga Mbak Ninis itu memiliki value dan nilai yang sama-sama yang merupakan representasi dari nilai kelembagaan harapan saya dan juga mungkin pesan saya kepada Mbak Ninis juga saya berharap kemitraan yang baik yang sudah dijalin oleh Perludem dengan media masa harus utama terutama itu bisa tetap diteruskan sehingga di tengah tantangan demokratisasi yang semakin besar ini Perludem dan juga media masa bisa bersama-sama terus mengadvokasi isu-isu demokratisasi di Indonesia sehingga demokrasi kita makin berkembang baik dan tidak justru mengalami kemunduran ada satu lagi ternyata Mbak Al nah ini teman-teman media berinisiatif sendiri ternyata lintas media untuk menyiapkan satu testimoni untuk Mbak Titi mari kita lihat videonya seperti apa selamat menikmati hai Mbak Titi halo Mbak Titi dan teman-teman Mbak Titi hai Mbak Titi terima kasih hai Mbak yang benar Pak lulus juga dari Perludem Alhamdulillah aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu kali pertama kalau lagi pilkada maupun pemilu selain paslon dan partai politik yang paling banget sering dicari dan diganggu untuk diwawancara oleh wartawan itu adalah direktur eksekutif Perludem Titi Anggray ini tentunya Mbak Titi tidak pernah tidak mau bantu kami perwartawan baik itu di whatsapp di telpon terus kalau di fikir harus nyamperin langsung terus-terus kalau begitu Mbak Titi selalu ada buat kita selama 4 kali pilkada dan 1 kali pemilu Mbak Titi sudah ngasih banyak banget informasi juga bahan-bahan liputan juga rilis-rilis buat kita semua terima kasih karena selalu dibantu untuk mengerti bahan-bahan liputan soal kepemiluan soal pilkada sum yang gampang dihubungi terus soundbite-nya juga oke tidak hanya apa ya ngelit dan juga bagus bisa dipak soundbiteable istilahnya selain menjadi naras sumber Mbak Titi itu juga sebagai kamus katakanlah berapa kali Mbak Titi itu memberikan keterangan yang sangat panjang banget runut tapi jelas tentang hal-hal yang gak gue mengerti terhadap kepemiluan tentang demokrasi pasti udah tuh membuka kontaknya buat gue teman Mbak Titi Mbak ini maksudnya apaan ya Mbak ini artinya apa ya kalau ngobrol sama Mbak Titi itu berasa dapat berapa SKS gitu kalau kuliah panjang kali lebar pokoknya banyak banget ilmu yang kita dapat kalau lagi wawancara dan ngobrol sama Mbak Titi udah dihubungi dan juga sangat responsif ketika teman-teman jurnalis meminta pendapatan pandangannya terkait dengan isu-isu pemiluan mulai hal-hal yang kecil sampai hal yang detail semua dijelasin sama Mbak Titi aku mau mengucapin terima kasih karena sudah mau menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan dan sudah mau diganggu waktunya di waktu-waktu yang tidak tepat sangat terbantu sekali dengan insight-insight yang diberikan oleh Mbak Titi dan Mbak Titi juga selalu bersedia kami telpon walaupun malam-malam itu sangat membantu pekerjaan kami salah satu narsum favorit pada saat itu pemilu 2014 adalah Mbak Titi dan mungkin juga kemarin pemilu 2019 juga masih banyak teman-teman wartawan yang ngendortot neror Mbak Titi karena salah satu narsum favorit khusus buat Mbak Titi makasih banyak Mbak seneng banget bisa kena sama Mbak Titi Mbak Titi gak cuman sebagai mentor yang gak pelit ngasih ilmu pengetahuan ke kita tapi juga sebagai teman yang menyenangkan makasih juga buat semua gosip-gosip yang positif ya Mbak dan juga gosip-gosip yang seru maksudnya Mbak kalau misalnya kedepannya kami masih sering hubungin karena kami masih butuh sekali demi Mbak Titi untuk mengerti lebih jauh dan lebih banyak tentang kepemiluan dan demokrasi terima kasih terima kasih banyak buat teman-teman Perludem yang selama ini udah sering ngajakin teman-teman wartawan untuk diskusi bareng tentang isu-isu kepemiluan berikan diskusi-diskusi dan mengajak kami para wartawan untuk lebih mengenal lagi bagaimana dinamika kepemiluan di Indonesia siapapun direktur eksekutif Perludem berikutnya semoga tetap dekat sama wartawan mau berubah ilmu dan Perludem bisa jadi salah satu lembaga yang selalu memantau pemilu dengan bijak akan tetap sukses maju dan berkembang ke depannya dengan generasi-generasi baru penerus Mbak Titi sukses ya Mbak Titi pokoknya sukses selalu buat Mbak Titi wah jadi terharu terharu saya lihatnya juga aku matiin apa tadi kalau kata Mbak Putri Ayu sarangnya Mbak Titi ya sarangnya Mbak Titi wah kata Mas Purnomo jahat banget acara ini Mas Purnomo udah habis berapa tisu Mas Purnomo oke Mas Oik kita lanjut aja dulu nah sebetulnya ada media lagi satu lagi jurnalis nah tadi kan jurnalis-jurnalis milenial ya nah sekarang kita inginkan jurnalis senior yang interaksinya cukup lama sekali dengan Mbak Titi dan juga dengan Perludem nah kita undang terlebih dahulu Mas Harun Hussein silahkan Mas halo Mas Harun Hussein halo Mas Harun nah Bang Harun silahkan Bang Harun mikrofonnya masih di mute Bang Harun ya udah udah silahkan Bang benar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh eh namanya menurut saya Mbak Titi itu orangnya apa ya seru seru ramai kemudian beliau itu sebenarnya lebih cocok jadi selebriti bukan pengamat pemilu di selebriti pemilu sebenarnya tapi ya saya tuh sering dibikin pusing sebenarnya sama Titi Anggra ini kalau saya mewawancari dia itu banyak sekali saya kadang-kadang butuh butuh penjelasan kalau dengan Mbak Titi itu memang Mbak Titi itu selalu update saya enggak tahu ya saya perasa acak koran selalu ikuti selalu ikuti bermacam hal tentang tapi Mbak Titi itu selalu updatingnya luar biasa luar dalam dan sebagainya ya di dalam dan di luar negeri benar kata Mas Hadar itu bahwa Mbak Titi itu Menteri Luar Negeri pemilu dan Mbak Titi itu emang apa ya superwoman dia ke atas ke bawah ke tengah ke samping anak muda orang tua bergaul dengan milenial sampai profesor cocok semua jadi emang agak susah juga jadi orang seperti Mbak Titi itu apa namanya karena wilayah penjelajahannya luar biasa kalau saya kadang-kadang misalnya ketinggalan sedikit isu saja saya telepon Mbak Titi itu Mbak Titi pasti itu luar biasa itu apa namanya cuma kalau misalnya perlim ini kan menurut saya menurut pengamatan saya pribadi sudah bagus dalam pemantauan pemilu dia masuk ke semua sisi kebanyakan dia lihat aktivitas yang paling tingginya itu pada saat pra dan pasca pemilu karena mungkin pada saat pemilunya mungkin sudah terambil alih dengan banyak posisi politik dan konten persisten dengan agenda agendanya tidak pernah mau kehilangan bola agenda agendanya cuma dalam pilunya lihat menurut saya perlu ditingkatkan lagi apa namanya pemantauan pilunya itu sebagai saya kadang-kadang kalau misalnya kemarin sebenarnya kan perlu dem bisa bekerja sama dengan banyak oke semua cuma pemantauan pemilu di hari pemilunya itu kalau bisa lebih tingkatkan bisa ditingkatkan begitu untuk kemudian selamat untuk Mbak Nis Mbak Nis menurut saya kalau kumpulan tidak diragukan cuma mungkin akan beda yang menarik nanti-menanti seperti apa nanti perubahan perlu Mbak Nis lebih baik begitu sementara Mas Heroik baik Mbak Harun makasih banyak Mbak Harun atas testimoninya nah lanjut Mbak Almas ada satu lagi testimoni dari partner kita juga yang baru bergabung salah satunya adalah Bu Septi Bu Septi ini adalah dari Koalisi Perempuan Politik Indonesia bersama Bu Septi ada juga Bu Neti dari PKS laku anggota DPRRI untuk Bu Septi dan Bu Neti saya persilahkan untuk memberikan kesan dan pesannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Heroik sudah diberikan kesempatan kepada kita Mbak Titi aduh selalu kangen kalau ingin ketemu Mbak Titi cerdas inspiratif egaliter dan selalu memberikan pencerahan tentang masalah pemilu dan demokrasi kami dari KPPI Kaukus Perempuan Politik Indonesia sangat terbantu dengan keberadaan Perludem dan Mbak Titi serta timnya yang selalu helpful membantu persoalan-persoalan dihadapi oleh KPPI mulai dari menyusun konsep kemudian mengimplementasi memberikan training sampai kalau kita harus melakukan koordinasi hal-hal yang kecil pun seperti menyiapkan live streaming juga kita masih nebeng sama rumah pemilu atau Perludem terima kasih Mbak Titi insya Allah dimanapun Mbak Titi berada pasti akan memberikan yang terbaik dan tentu saja Mbak Titi pergi ini akan digantikan oleh Mbak Ninis yang meskipun beda gaya beda karakter tapi saya yakin kultur Perludem akan menjadikan dan melahirkan titik-titik baru yang diteruskan oleh Mbak Ninis Mbak Ninis semangat ya Mbak Ninis pasti bisa membuat Perludem lebih maju lebih berjejaring dan lebih helpful terhadap gerakan perempuan politik khususnya saya Dwi Septiawati Ketua Umum DPP KPPI sekali lagi mengucapkan selamat kepada Mbak Ninis dan Mbak Titi kita juga pasti akan selalu ketemu di apa ruang-ruang diskusi lainnya bersama saya ini ada Ibu Nethi Prasutiani anggota Komisi Sembilan yang juga adalah Dewan Pakar DPP KPPI silakan Mbak Nethi ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Heroic yang sudah memberikan kesempatan tentu saja hari ini saya harus menyatakan jarang sekali ada perempuan selapang dadan Mbak Titi yang bisa melakukan dan memberikan estafeta kepimpinan secara lapang dadan kepada juniornya ini adalah contoh baik best practice yang harus ditiru diteladani oleh berbagai stakeholder dan yang kedua saya merasakan bahwa politik pemilu demokrasi adalah tema-tema hardcore tema-tema yang berat tapi dengan dijelaskan oleh Mbak Titi dan Perludem tema-tema ini menjadi tema-tema yang sangat dekat dan ramah bagi perempuan tentu kita akan terus berkomunikasi bekerjasama dan bangun sinergi ya Mbak Titi meskipun sudah tidak lagi menggaungi Perludem tentu saja fondasi yang sudah dibangun oleh Mbak Titi ini akan dilanjutkan oleh Mbak Ninis yang muda yang enerjik yang tentu saja akan terus melanjutkan apa yang menjadi idealisme Perludem menjadi bagian masyarakat sipil yang berkontribusi pada demokrasi Indonesia yang berkualitas selamat buat Mbak Titi dan Mbak Ninis dari Cirebon saya dan Mbak Nesi mengucapkan sekali lagi selamat kepada Mbak Titi dan Mbak Ninis kita lanjutkan sinergitas dan perjuangan gerakan perempuan Indonesia mencapai keterwakilan 30% terima kasih Mas Erick Mbak Nesi mau nyanyi ini saya silahkan Mbak Mungkinkah kita akan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita Insya Allah kebaikan akan selalu bertemu dengan kebaikan kita percaya kebaikan akan selalu bertemu dengan kebaikan dimanapun dia berada terima kasih sekali lagi mohon pamit juga ya Mas Erick Baik Ibu Semi Puneci Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah baik Ibu Bapak sekalian tadi berakhir sudah testimoni dari apa Jaring Perludem yang selama ini bekerjasama dengan Mbak Titi dan juga Mbak Ninis dan juga Perludem insya Allah Mbak Amas ada sesuatu belum lengkap belum lengkap Nah belum lengkap Mbak Amas jadi ya karena tadi kita dengar testimoni dari banyak kawan-kawan Perludem ya kan kita belum dengar nih testimoni dari teman-teman Perludemnya sendiri betul dan nanti ada sesuatu yang akan kita berikan khusus untuk Mbak Titi dan Mbak Titi nggak tahu nah jadi teman-teman jangan dulu pamit harapannya bisa lihat nih kira-kira surprise apa yang bisa kita berikan untuk Mbak Titi nah kita mulai dari yang pertama ya Mbak Amas kita undang testimoni dari internal Perludem dari Mbak Nurul Amalia atau biasa di panggilan ya silahkan Mbak Amel Halo Mas Oik ya silahkan Mbak Amel ya makasih banyak Mas Oik atas kesempatannya kalau diminta untuk memberikan kesan mengenai kepemimpinan Mbak Titi pertama Mbak Titi itu orang yang percaya pada anak muda sejak awal aku bekerja di Perludem di akhir tahun 2016 sampai sekarang percaya kepada anak muda itu yang paling aku rasakan gitu Mbak Titi mempercayakan orang-orang muda tanggung jawab memberikan kesempatan untuk apa menguturkan pendapat juga bicara atas nama Perludem Mbak Titi yang selalu mendukung ide-ide teman-teman Perludem yang mayoritas memang anak muda semua gitu terus rasa percaya pada orang muda ini juga ditunjukkan ditunjukkan oleh Mbak Titi dalam isu-isu demokrasi yang diadvokasi kedua Mbak Titi itu orang yang sangat rendah hati demokratis dan egaliter aku tahu betul Mbak Titi itu orang yang banyak membaca dan belajar gitu ya tapi beliau ini gak pernah gengsi untuk minta masukan ke orang-orang yang lebih muda Mbak Titi sering banget nanya di grup atau bahkan Japri poin-poin apa yang penting untuk di-highlight di diskusi yang akan Mbak Titi hadiri terus Mbak Titi juga sangat helping beliau tidak segar membantu aku yang kedapatan tugas untuk gantiin Mbak Titi atau Mbak Ninis yang berhalangan hadir karena ada diskusi yang bersamaan biasanya nanti Mbak Titi akan pesan email nanti lihat perspektif dari ini ini bisa ambil data dari ABCD pokoknya Mbak Titi tidak segan untuk membantu kawan-kawan lain untuk bisa sama-sama maju gitu terus yang terakhir Mbak Titi adalah figur yang sangat inklusif menurut aku ada banyak atau beberapa orang yang punya kondisi khusus dan Mbak Titi adalah orang yang tidak menyerah pada kondisi khusus setiap orang yang bekerja bareng Mbak Titi beliau justru mencarikan jalan aku punya kondisi khusus di saat yang yang lain mungkin belum ada di posisi yang bisa memahami kondisi khusus itu tapi Mbak Titi ternyata bisa memaklumi itu dengan sangat baik beliau memberikan kepercayaan yang besar tanggung jawab juga kesempatan-kesempatan yang membuat aku sebagai perempuan muda yang masih struggling untuk mencapai mimpi-mimpi aku itu merasa sangat berterima kasih atas kesempatan kepercayaan dan pengertian yang Mbak Titi berikan aku gak akan bisa nih Mbak Titi menulis bahan Mas Oik tentang teknologi pemilu terus terlibat dalam riset-riset kalau pada saat itu Mbak Titi menyerah pada kondisi khususku pokoknya thank you Mbak Titi for being yourself Tuhan sangat baik karena telah mempertemukan jalan aku dengan jalan hidupnya Mbak Titi semoga sukses selalu tetap jadi Mbak Titi yang humble percaya pada orang muda tidak segan membantu demokratis dan egalitar semoga lancar dan sukses untuk S3-nya terima kasih banyak Mbak Titi makasih Mbak Amel saya bingung mau ngomong apa nih Mbak Amas Mbak Amas yang lanjut deh ya makasih Mbak Amel tadi saya juga kebawa emosi ya karena saya juga merasa walaupun gak satu organisasi sama Mbak Titi tapi saya juga merasakan pengalamannya sama Mbak Titi yang selanjutnya kita akan dengar lagi testimoni dari teman internal perudem dan ini salah satu orang yang cukup dekat sekali dengan Mbak Titi kalau ke kantor nah yang dicari orang ini namanya ini Santo nah ini orang yang dekat dengan Mbak Titi jadi kalau ke kantor Mbak Titi baru buka pintu panggilannya itu Santo mana Santo nah kira-kira kayak gitu nah kita akan dengar testimoni dari Mas Santo silahkan Mas Santo halo Iq bisa dengar Iq bisa dinyalakan Santo terima kasih Mas Oik untuk teman-teman semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang untuk kita semua semoga kalian pada baik-baik saja saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Titi yang sudah 8 tahun ini bekerja untuk teman-teman untuk teman-teman perudem dan juga rela membagi waktunya keluarga dan perudem pikiran dan tenaga mungkin itu tidak bisa dibalas dengan material atau apapun yang ada mungkin hanya Tuhan yang akan membalas semuanya kebaikan Mbak Titi selama ini Ibu Titi itu selalu di mata saya salah satu menjadi orang tua bagi saya di perudem ini beliau ini mau mengajarkan saya atau teman-teman yang lain membimbing kami di saat teman-teman atau saya sendiri sedang kesusahan atau butuh masukan terutama terutama bagi kita yang milenial yang belum tahu tentang apa-apa berdiskusi dengan beliau menjadi tahu akan menjadi tahu dan dapat ide-ide yang berlian dan inovasi perpisahan ini bukan sekedar perpisahan biasa perpisahan ini bagi saya adalah sebuah cerita yang harus diukir diukir dengan tinta emas agar menjadi suatu cerita yang baik untuk ke depannya saya ucapkan terima kasih terima kasih banyak untuk Ibu Titi mohon maaf segala sesuatu tindakan atau kata-kata saya yang kurang berkenan di mata Ibu Titi dan saya ucapkan selamat untuk Ibu Ninis yang terpilih menjadi pimpinan baru untuk perudang semoga dengan kepimpinan yang baru ini lebih maju lebih berkembang dan bisa go internasional gitu lah kata orang-orang sekarang itu sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Santo sharingnya ini ada satu lagi Mas Oik dari Mbak Irma Lidarti sekaligus ini menjadi perwakilan dari teman-teman terakhir ya yang memberikan kesempatan silakan Mbak Irma ya terdengar gak suaranya ya terdengar videonya Mbak Irma oh ya sebentar ya oke kayaknya sih videonya gak bisa videonya kayaknya gak bisa oke baik oke aku mulai aja ya ya silakan Mbak Mbak Titi udah muncul Mbak videonya ini dimulai dari Amel tadi udah sedih sih ya jadi saya ikutkan sedih sebelumnya terima kasih banyak udah dikasih kesempatan memberikan pesan dan kesan untuk Mbak Titi Mbak Indis saya kerja di Perludem udah hampir 10 tahun dari umur saya 21 sekarang udah 31 dari saya kurus sampai saya gemuk dari saya single sampai sekarang saya udah punya suami di awal pertemuan sama Mbak Titi itu Mbak Titi punya kesan yang baik banget Mbak Titi yang direktur memposisikan dirinya itu enggak enggak cuma sebagai atasan tapi juga sebagai teman keluarga ada banyak cerita banyak banget ya Mbak 10 tahun ini ceritanya banyak banget tapi ada satu yang aku inget sampai sekarang aku inget banget waktu itu waktu itu saya baru masuk beberapa bulan di Perludem saya inget banget itu lebaran lebaran idul adha setelah sholat saya ada musibah ayah saya masuk rumah sakit satu orang yang terpikirkan untuk saya hubungi minta bantuan itu Mbak Titi sekuat itu kesan kekeluargaan yang Mbak Titi tinggalkan di saya gitu saya berterima kasih banget sama Mbak Titi sampai sekarang akan selalu saya inget kebaikan Mbak Titi pada saat itu yang mau bantu saya saya juga belajar banyak dari Mbak Titi gimana Mbak Titi menjadi pemimpin gimana Mbak Titi menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di kantor gimana cara Mbak Titi menghadapi kami-kami yang masih muda emosional suka marah-marah suka gak jelas lah pokoknya kelakuan kami-kami yang masih mulai terima kasih Mbak Titi yang selalu membimbing kami selalu memberikan kesempatan untuk kami selalu berkembang ke arah yang lebih baik terima kasih Mbak Titi sudah jadi pemimpin teman dan keluarga yang hebat doa dan harapan yang terbaik untuk Mbak Titi untuk karir pendidikan kesehatan dan keluarga semoga selalu sehat terima kasih banyak Mbak Titi Mbak Ninis kerjasama Mbak Ninis juga sudah lama karena kita tahun yang sama masuk di Perludem tahun 2011 cuma beda beberapa bulan saja Mbak Ninis ini orang yang sabar yang gak jauh beda sama Mbak Titi yang juga sabar menghadapi kita kita ini Mbak Ninis semoga kita bisa selalu bekerjasama dengan baik makin solid semoga Perludem bisa makin sukses di kepemimpinannya Mbak Ninis semoga kita bisa membawa Perludem ke arah yang lebih baik Mbak Nini selamat dan semangat terus ya Mbak terima kasih baik makasih Mbak Irma atas testimoni dan kesan dan pesannya nah baik Mbak Amas ini ada satu video sebetulnya yang Mbak Titi gak tahu kita akan tunjukkan satu video khusus yang memang kita siapkan untuk Mbak Titi dari teman-teman Perludem silahkan Halo Mbak Titi Mbak Titi Mbak Titi mau kemana sih Mbak Titi seperti yang selalu saya bilang this is not a goodbye this is not a farewell karena Mbak Titi pasti akan terus sama-sama kita gitu ya karena kita tahu bahwa di dalam hati dan pikirannya Mbak Titi selain ada Faris dan Kak Masudi juga ada pemilu di Indonesia gitu jadi pasti Mbak Titi akan terus mikirin pemilu di Indonesia terima kasih 10 tahun ini sudah menahkodai Perludem mengajak kita semua membimbing kita untuk terus memberikan potensi terbaik kita mengembangkan diri kita dan tentunya membesarkan Perludem sampai saat ini terus untuk Mbak Titi juga sukses sekolahnya lancar penulisan disertasinya mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat diberikan ilmu yang berkah dan juga terus bersama-sama kami di Perludem angkat telpon saya bales whatsapp saya juga jangan sampai telat ya I love you Mbak Titi selamat menikmati 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 di internal Perludem untuk Mbak Titi. Dan ada satu hal lagi sebetulnya yang insya Allah Ibu Bapak sekalian nanti Mbak Titi dan teman-teman tinggal tengok website Perludem kita sedang publikasikan buku khusus untuk Mbak Titi. Nah dari teman-teman mitra jejaring Perludem yang nanti kita akan publikasikan dalam waktu dekat dan sudah dipersiapkan oleh Mas Usep seperti itu. Nah baik, kita masuk dalam sesi acara yang terakhir Ibu Bapak sekalian. Tadi kita sudah banyak mendengar dari mitra, dari internal Perludem dan sekarang tentunya kita ingin dengar langsung sepatah dua patah kata dari Mbak Titi Anggra ini. Untuk waktunya saya persilahkan Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu mungkin enggak banyak yang tahu ya. Karena saya galak, jadi mungkin enggak banyak yang tahu kalau sebenarnya saya itu orangnya melankolis gitu. sempat, cepat, cepat tersentuh, cepat sedih, cepat terharu, lalu sensitif. Tapi mungkin karena dari Sumatera, jadi yang lebih muncul itu adalah sosok yang mungkin keras dan cerewet, banyak omong. Karena memang dari Sumatera Selatan, betul kata Kak Jayadi. Saya orang dusun dari kampung, mungkin yang kuliah pertama di UI itu. Saya suka godain Usep. Usep itu orang Cipocok yang pertama kali kuliah di UI. Nampaknya saya juga orang dari kampung saya yang pertama kuliah di UI. Saya lahir di Sungai Naik, sebuah dusun di Sumatera Selatan, di Kabupaten Musirawas. Saya berpisah dengan orang tua untuk melanjutkan sekolah ke Jakarta. Karena kata ibu saya kalau saya tidak sekolah di Jakarta, saya pasti akan kena perkawinan usia dini atau pernikahan dini. Karena memang begitulah perempuan di kampung saya. Jadi ibu saya menikah di usia yang belasan tahun, mungkin kalau saya tidak salah 19 tahun. Dan itu dianggap menikah di usia perawan tua. Jadi maka saya dipisahkan dengan ibu saya, keluarga saya, dalam usia yang sangat muda. Saya pindah ke Jakarta, kelas 4 SD. Bayangkan kelas 4 SD tinggal di rumah tante, dari satu rumah ke rumah lain, karena tante saya kontraktor. Jadi saya SD itu di 4 sekolah. 4 SD. Satu di Sumatera Selatan, tiga di Jakarta. Lalu SMP. Dan saya beruntung, karena membawa amanat dari ibu bapak saya, saya bisa bersekolah di SMA yang cukup baik. Bukan karena kemampuan ekonomi, tapi karena memang alhamdulillah NEM-nya cukup. Jadi kalau yang masih punya NEM, artinya sudah tua gitu ya. Karena saya ikut EFTANAS. Saya sekolah di SMA 70. Dan disanalah perkenalan saya dengan isu hukum. Dan saya beruntung bisa berkuliah dan lulus UNPTN di Faltas Hukum Universitas Indonesia. Jadi perjalanan hidup saya memang perjalanan yang keras. Tapi juga perjalanan yang penuh. Penuh dimensi marginal ya. Karena memang bisa dibilang berangkat dari kelompok marginal. Perempuan, kelahiran desa, sekolah di ibu kota, sempat mengalami gegar budaya. Waktu saya SD, pindah dari kampung ke Jakarta, saya tidak tahu kalau orang Jakarta itu bilang ingin meninju itu tonjok gitu. Jadi saya suka bilang, eh ditinju loh, nanti kamu kena tinju sama ini. Dengan bahasa Indonesia yang masih terpatah-patah. dan teman-teman SD itu ketawa gitu. Karena tidak biasa kata tinju dipakai oleh anak SD. Yang ada itu adalah tonjok gitu. Termasuk juga, ya bisa dibilang masa-masa berat ya di SMA saya, karena SMA saya itu SMA menengah ke atas. Jadi saya sempat merasakan yang namanya gegar budaya itu beberapa kali. Dan itu yang mungkin membentuk karakter saya ya. Jadi, ya singkat katalah gitu. Jadi, kenapa kemudian saya ngotot sama Pak Didi tahun lalu, saya bilang, Pak Didi saya mau berhenti. Jadi saya minta sama Pak Didi mau berhenti. Kenapa saya harus berhenti? Karena kalau jadi presiden saja dua periode, masa Direktur Eksekutif Perludem nggak ada periodenya. Karena kalau di yayasan itu kan tidak ada periodisasi. Saya bilang, saya mau berhenti tahun ini juga. Nggak mau tahu, begitu. Tapi, ya mengurus organisasi kan tidak bisa koboy ya. Hari ini bilang berhenti, hari ini juga cabut gitu. Jadi, ada butuh waktu. Dan seharusnya Ninis ini jadi Direkturnya lebih cepat. Tetapi Ninis ini selalu mengulur-ngulur. Bulan depan, mbak, bulan depan, bulan depan. Akhirnya bulan depan itu tiba hari ini 23 Agustus. Selalu alasannya kan kuliahnya nanti baru mulai September gitu. Seharusnya Mbak Ninis ini sudah bisa jadi Direktur pada bulan Desember 2019. Karena keputusan untuk memilih Ninis sebagai Direktur itu sudah dilakukan di bulan Desember 2019. Kenapa kemudian ini harus dilakukan? Yang pertama, saya ingin mengutip pernyataan dari mantan Presiden Irlandia. Itu saya dengar ketika saya hadir di Open Government Partnership Summit di Ottawa tahun 2019. Bulan Mei. Dia pidato. Dia bilang begini. All of us, dia dipidato itu, dia bicara ya. Saya jadi peserta. Dan saya bahasa Inggrisnya tidak bagus. Saya bahasa Inggris itu tidak pernah les, tidak pernah sekolah khusus. Karena ekonomi yang juga terbatas gitu ya. Jadi, otodidak. Saya belajar dari Andrew. Nekat. Yang penting orang tahu apa yang saya omongin. Nah, di situ Mary Robinson mengatakan, All of us here should make the following commitment. When you have the power to make space for a younger woman, for an indigenous woman, or for a grassroot woman, you should do so. Jadi, dia mau bilang bahwa kita semua itu harus membuat komitmen. Kalau kita sedang memegang sebuah kekuasaan atau otoritas untuk membuat space atau ruang kesempatan akses bagi perempuan yang lebih muda, bagi perempuan masyarakat adat, atau bagi perempuan akar rumput, maka kamu harus lakukan. Dan itu yang saya pegang. Saya pernah sangat kecewa sekali dengan kolega yang pernah menjadi sahabat saya. Saya anggap begitu. Tetapi justru, menurut saya ya, ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang saya harus hadapi. Tetapi ketika mendengar Mary Robinson itu, itu titik balik saya sebagai perempuan, sebagai pegiat pemilu, atau bisa dikatakan saya malu mengaku sebagai aktivis, karena saya tidak apa-apa. Ada apa-apanya dibandingkan Bang Rai dan lain-lain. saya ini ya masih elitis ya, masih tidak bisa memahami dengan baik fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Di situ titik balik saya, bahwa saya harus memberi kesempatan pada yang lebih muda, pada mereka yang mungkin tidak punya cukup akses yang baik, pada mereka yang dari masyarakat adat, disabilitas, dan lain sebagainya. Sebenarnya komitmen itu dari lama saya pegang. Dan kemudian itu yang saya sadar, oh ini yang disebut dengan sisterhood. Bahwa kita tidak akan saling menyakiti sesama perempuan dan juga manusia tentunya ya, dan juga memberi ruang bagi mereka yang seharusnya memang mendapatkan ruang itu. Karena apa yang saya lalui 10 tahun ini, sesungguhnya adalah bukan hanya karena saya bisa, bukan hanya karena saya mampu, tapi karena ada dedikasi, kesempatan, dan juga ruang yang diberikan oleh mereka-mereka yang punya kekuasaan, punya akses, punya sumber daya, punya kemampuan, kapasitas, untuk memberikan kepercayaan itu kepada saya. Sebut saja misalnya Pak Didik Suprianto yang selalu mengatakan, kalau kamu ingin bahagia, kalau kamu ingin menjadi manusia merdeka, kamu tinggalkan lembaga donor. Bergiatlah di Perludem. Mungkin uangmu tidak akan banyak, tetapi kemerdekaan, kebahagiaan itu yang akan kamu dapat. Kamu akan merengkuh dunia kalau kamu bersama Perludem. Itu selalu disampaikan oleh Pak Didi untuk saya. Demikian juga Pak Topo. Saya baru lulus dari S1I, walaupun sudah agak lama, saya dipercaya menyusun surat keputusan PANWAS 2004, itu keputusan lembaga negara, karena belum ada peraturan KPU atau peraturan Bawaslu waktu itu. Dan Pak Topo itu nggak pernah bilang bahwa apa yang saya buat itu salah. Selalu dia bilang, tambahkan ini, sempurnakan ini, bisa mungkin akan lebih bagus kalau Titi bisa misalnya memasukkan ini. Dan itu yang saya pelajari sesungguhnya, saya tidak bisa sepenuhnya menyerap kebaikan hati mereka. Termasuk Profesor Komaruddin Hidayat, yang luar biasa. waktu itu saya ingin cerita satu, mungkin sedikit saja pengalaman spiritual saya soal keagamaan. Jadi waktu itu ada, Pak Komar waktu itu adalah kepala sekolah harisma bangsa, sekolah di Parung. Datang serombongan dari komunitas Lia Eden. Terus saya agak sedikit, saya WhatsApp kepada Pak Komar, karena ya mungkin saya masih puritan ya. Saya tanya, Prof, kok itu begitu ya? Prof itu tahu bahwa pertanyaan saya itu tendensius. Dia bilang begini, yang paling tahu kebenaran, yang paling tahu itu salah atau tidak, adalah Tuhan yang maha kuasa. Bukan kita yang harus mengadili mereka, dan juga mereka tidak perlu mendapatkan kebenaran itu dari kita. Jadi itu yang bagi saya luar biasa. Dan saya berproses bersama perludem. Saya mendapatkan banyak manfaat, banyak kelebihan. Apa yang saya capai karena teman-teman di bawah kepemimpinan ninis, yang mau ngurusin internal perludem. Saya ini enggak bagus-bagus amat urusan internal. Tapi karena ninis, pribadi yang teliti, pribadi yang tekun, ada Irma yang berproses bersama. Irma luar biasa. Orang tua kami, bapak kami, sama-sama pergi dengan cara yang sama, kena serangan jantung. Dan siapa tahu cerita perjalanan hidup ya Ir? Bapak saya meninggal sendiri di rumah sakit. Tapi satu yang bapak saya ajarkan pada saya. Bapak saya tidak pernah membedakan perempuan dan laki-laki. Karena bapak saya tiga anaknya adalah perempuan. Jadi meskipun bapak saya dari dusun, dari kampung, tapi yang namanya laki-perempuan, tidak ada perbedaannya. Dan itu yang saya pelajari dari teman-teman perludem. Karena ketika saya belajar soal akses yang diberikan, tidak hanya oleh Pak Didi, Pak Topo, Ibu Siti Nurjana, Johantini, yang meminjami saya uang untuk bayar SPP, ketika saya sekolah S2, SPP, Ford Foundation saya belum turun, dan sampai hari ini tidak mau diganti. Ada orang baik seperti Rahmi yang mau nemenin saya, membangun perludem bersama-sama dari awal. Tapi juga gerakan perempuan soal sisterhood itu saya sangat pelajari. Bagaimana saya mendapat banyak ilmu dari Ibu Lena, Ibu Yuda Irlang, dari Ibu Septi, dari Mbak Wahida, Bu Wahida, dari Seribu Dieko Wardani, bahwa sesama perempuan harus saling support. Lalu ada Yuki Kelly, Mariana, dari Sumsel, Betty, sahabat saya, Mbak Tina Taridala, dari Sultra. Jadi apa yang disampaikan oleh Mary Robinson, itu akan coba saya lakukan setiap langkah saya. Bahwa ketika saya punya akses, saya akan berikan itu kepada perempuan muda, kepada perempuan adat, perempuan disabilitas, perempuan akar rumput, ataupun mereka-mereka yang punya keterbatasan sumber daya dan akses. Dan mengapa pilihan jatuh kepada Ninis? Ya tadi seperti disampaikan, perlu dem ke depan adalah perlu dem yang lebih solid, lebih segar, lebih enerjik, dan lebih inovatif. Empat hal itu. Mengapa? Karena Ninis adalah perempuan milenial yang juga terpelajar. Dengan tiga hal itu, perempuan, milenial, terpelajar, maka lengkap sudah, kemampuan untuk mengelola organisasi, kemampuan untuk memimpin organisasi, dan juga terus mengembangkan substansi. Saya bersyukur bahwa saya punya teman-teman di internal perlu dem yang beragam, yang mau memahami saya, bahwa dari lima hari kerja, tiga hari kerja itu saya habiskan untuk luar perlu dem. Mungkin tidak sampai dua hari saya mengurusi perlu dem. Sisanya teman-teman, mulai dari Rahmi, dari Ninis, lalu kemudian Fadli, dulu ada Ferry yang sangat luar biasa, Heroik, Usep, Amel, Dika, Mbak Catherine, Santo, lalu kemudian Irma, ini sebutnya random saja ya, Wulan, Bayu, Juki, lalu Mbak Joyce, Mbak Temi, Oji, siapa lagi yang belum disebut, Ricky pastinya, Ian, gitu ya. Jadi, apa yang saya raih adalah sesungguhnya buah kerja keras, dedikasi, dan juga persembahan teman-teman untuk saya. Dan, saya tidak akan meninggalkan perlu dem, tapi seperti tadi disampaikan oleh Bang Doli, strikernya sekarang Ninis dan kawan-kawan. Jadi, teman-teman, media, kalau ingin wawancara, ingin mengundang narasumber, maka sekarang kontak personnya, narah hubungnya sudah Ninis. Mungkin beberapa minggu ke depan, saya masih akan sering wira-wiri, karena kebetulan, Mbak Ninis, mohon maaf, komitmennya sudah terbangun sejak beberapa hari sebelumnya. Jadi, nanti mungkin masih akan besok, mengisi acara sebuah partai, lalu acara UGM, dan betul tadi, insya Allah, awal September, saya akan melanjutkan studi saya di Kualitas Hukum Universitas Indonesia. Kata Pak Didi, memang saya tidak kreatif, tapi banyak alasan kenapa saya tidak menempuh pendidikan ke luar negeri, walaupun sebenarnya saya sangat menginginkan itu. Ini baru agak emosional, karena kalau boleh, harusnya saya S2 juga studinya di luar ya, tapi karena Pak Komar waktu itu bilang, untuk apa kamu studi di luar? Pemilu 2004 itu terlalu menarik untuk ditinggalkan, dan Alhamdulillah saya mengambil pilihan yang benar. Dan untuk studi doktoral, saya juga banyak pertimbangan lah, pokoknya yang terbaik, dan insya Allah, saya selalu bilang sama Faris, ini yang jahatnya orang tua ya, suka melampiaskan mimpinya kepada anak. Ini kata Charles Simabura itu begitu, jangan lampiaskan mimpi orang tua kepada anak. Saya bilang sama Faris, nanti kalau kuliah, kuliahnya di Jepang, kalau enggak di Kanada ya, sebenarnya ibunya yang mau. Tapi insya Allah, kenapa saya ingin studi, katanya dia maunya di Amerika, karena saya ingin berdiskusi tidak minder, dengan Uda Ferry, dengan Uda Charles, dan dengan teman-teman di akademisi. Terus sekarang, saya iri kepada mereka yang bisa bicara, dengan basis keilmuan yang sangat baik. Saya iri kepada Mbak Dhani, kepada para pendidik, saya iri kepada Pak Didik, yang pintar menulis, dan kadang-kadang saya malu, kok saya ilmunya kurang. Jadi, itu yang memotivasi saya, selain sebelum ayah Anda saya meninggal, kenapa saya ingin juga cepat, handover ya, sebenarnya ingin handover itu sudah sejak lama. keinginan itu muncul sejak 2018. Sebelum ayah Anda saya meninggal, di bulan Januari 2017, di bulan Desember 2016, beliau bertanya, bagaimana kabar rencana sekolah titik? dan itu hutang dari saya untuk ayah Anda saya, meski tidak semua, itu bisa. saya kira saya akan berhenti di sana, karena kalau tidak, ini tidak akan selesai-selesai sampai jam 5, karena saya kalau sudah ngomong susah berhenti. Jadi, intinya, kawan-kawan semua saya berharap, Bapak Ibu semua tetap bekerjasama, menemani, membarengi berjalan bersama Perludem, yakinlah, Perludem tetap punya komitmen untuk penguatan demokrasi dan pemilu di Indonesia. Saya yakin, Mbak Ninis adalah figur yang tepat, figur yang oleh Dewan Pembina, karena kepengurusan dipilih oleh Dewan Pembina. Mbak Ninis akan ditemani oleh figur-figur luar biasa, Uda Fadli, nanti akan mengelola program. Irma harus lebih maju lagi, karena Irma sosok yang mampu, jangan terlalu malu, karena Irma punya semua ilmu yang Irma punya, soal keuangan Perludem. Irmalah yang membenahi keuangan Perludem, bersama teman-teman. Insya Allah tahun ini, kami bisa menyusul ICW, audit secara kelembagaan, ICW yang selalu jadi tempat saya belajar, saya iri sama ICW. Setelah ICW publis audit lembaga, saya selalu bilang, kita kapan, kita kapan. Insya Allah tahun ini, secara kelembagaan, kami akan audit. Terima kasih semuanya. Teman-teman, Bapak-Ibu semua, mari kita beri kepercayaan kepada kepemimpinan yang baru dari Perludem, tetap membarangi dan mempersamai Perludem. Saya ada satu pantun, karena tadi udah Ferry sebutkan pantun. Sungai bunut, sungai naik. Dusun kelahiran saya di Sumatera Selatan sana. Terima kasih seluas laut untuk sahabat Perludem yang baik. Kerja penguatan pemilu dan demokrasi tetap membutuhkan kita semua. Terima kasih. apresiasi saya, mohon maaf, tidak semua bisa saya sebut, tetapi saya ada karena Bapak-Ibu semua, Perludem ada karena Bapak-Ibu semua, dan Mbak Ninis menanti kolaborasi dan sinergi bersama kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Oh, disuruh ulangi lagi. Baik, ulangi lagi ya. Sungai bunut, sungai naik. Dusun kelahiran saya di Sumatera Selatan sana. Terima kasih seluas laut untuk sahabat Perludem yang baik. Kerja penguatan pemilu dan demokrasi masih membutuhkan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Titi atas pengantarnya tadi, sepatah-patah katanya. Saya bingung nih Bapak Mas mau ngomong apa lagi. Sebenarnya Mbak Titi kemarin Mas Heroid bilang ke saya target kita itu bikin Mbak Titi nangis gitu katanya. Tapi saya justru mikir Mbak Titi tuh bahasa saya ke Mas Oik orang yang cengeng. Tapi maksudnya gampang tersentuh gitu ya. Justru yang saya khawatirkan malah kita semua yang nangis. Kalau Mbak Titi kayaknya udah pasti nangis gitu. Dan ternyata bener ya. Dari tadi Mbak Titi udah berkaca-kaca katanya. Lanjut Mas Oik, kita ada satu. Selanjutnya kita akan dengar dari Direktur Eksekutif yang baru Mbak Ninis untuk menyampaikan sepatah-dua patah katanya. Tadi sudah kita dengar banyak pesan dan kesan dari jaring perludem termasuk dari internal perludem. Silahkan Mbak Ninis. Oke, makasih Oik dan Almas. Jadi beberapa hari ini tuh saya bilang sama suami saya ya Reza acara hari ini tuh cuman perkenalan aja gitu ya. Nggak ada tangis-tangisan gitu ya. Tapi ternyata jebol juga nih. Udah habis berapa banyak tisu. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal video ya. Ini bukan perpisahan gitu ya dengan Mbak Titi. Karena tadi seperti yang dijelaskan Pak Didi di awal, Mbak Titi tetap diperludem gitu ya. Membina perludem menjadi salah satu anggota dewan pembina. Dan memang tidak lagi di operasional sehari-hari kantor gitu ya. Tetapi kalau saya yakin gitu ya Ibu Bapak, rekan-rekan semua di sini kita masih selalu bisa diskusi, bertukar pikiran. Bahkan nanti kalau dalam proses advokasi saya yakin Mbak Titi juga pasti akan tetap mau terlibat bersama-sama kita. Saya sama Mbak Titi ini sama-sama perempuan kelahiran Sumatera Selatan ya. Saya juga kelahiran Palembang. Tapi itu bukan syarat untuk jadi Direktur Perludem ya. Harus perempuan dan kelahiran Palembang gitu. Bedanya Mbak Titi, kelahiran asli Palembang gitu ya. Kemudian SD merantau ke Jakarta. Kalau saya, kalau dari sisilah keluarga, sebenarnya saya dari, keluarga saya dari Jawa, tapi saya dari lahir sampai SMA, berarti tamat SMA itu umur 17-18 tahun saya di Palembang. Jadi saya kalau ditanya dari mana, saya ngakunya pasti orang Palembang gitu ya. Karena hampir setengah hidup saya, saya habiskan di Palembang. Apa Mbak Titi, selama saya di Perludem itu dari 2012 awal, kalau saya nggak salah, kenapa saya masih bertahan gitu ya. Orang suka nanya, oh lama juga ya di Perludem ya, dari 2012 sampai sekarang. Kenapa gitu ya. Ya tentu, pasti ada keterlibatan Mbak Titi di situ. Kalau saya nggak nyaman dengan kepemimpinan Mbak Titi, mungkin saya nggak bertahan sampai sekarang. Jadi awal mula saya di Perludem, awalnya saya di Setro, tadi sudah disampaikan Pak Hadar, jadi dulu itu saya muridnya Pak Hadar di Departemen Sosiologi Fisip UI, Pak Hadar salah satu dosen gitu ya. Tapi memang kemudian Pak Hadar lebih memilih untuk berkecimpung di dunia pemilu di Setro. Jadi memang kalau hubungan antara dosen dan mahasiswa sama Pak Hadar tidak banyak gitu. Tapi kemudian setelah lulus kuliah, saya langsung masuk Cetro. Dan dari Cetro saya kenal Perludem, saya kenal Mbak Titi. Dan waktu itu Mbak Titi menawarkan saya untuk bergabung di Perludem. Berproses di Perludem, mulai dari 2012 jadi peneliti, lalu dipercaya menjadi deputi. Dan kemudian di akhir tahun lalu ada rapat pendiri dan pembina Perludem meminta saya untuk meneruskan estafet kepemimpinan di Perludem. Sampai hari ini juga saya masih bertanya-tanya ke diri saya, apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Makanya tadi Mbak Titi bilang, ini selalu mintanya nanti saja bulan depan-bulan depan. Karena masih ada kekhawatiran itu. Saya sampaikan, saya masih punya anak kecil, dua orang, gimana nanti segala macam. Tapi para pendiri dan pembina terus meyakinkan saya untuk bisa melakukan tugas ini. Terima kasih untuk itu. Perludem, kalau dibilang organisasi yang besar, staf kami hanya 20 orang. Tapi kalau dibilang organisasi kecil, mungkin saya, kalau bahasa orang Palembang itu ambo-amboan. Apa itu Mbak Titi? Bukan mau sombong. Bukan mau sombong. Tapi perjalanannya sudah cukup panjang sampai bisa ke titik ini itu tidak lepas dari peran serta ibu bapak, rekan-rekan sekalian, semuanya yang ada di sini. Dan juga soliditas teman-teman di internal Perludem. Untuk itu mohon saya didoakan, mohon saya bisa diterima, supaya kita bisa terus bersama, berkolaborasi. Karena diskusi kita hari Kamis kemarin tentang refleksi kiprah masyarakat sipil, semakin hari masyarakat sipil itu tantangannya makin berat. Kalau kita lihat indeks demokrasi juga menunjukkan kebebasan sipil mulai menurun. Tentu kita tidak ingin ke depannya itu semakin turun lagi. Dan mudah-mudahan kolaborasi kita bersama, soliditas kita bersama, bisa membawa itu ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak ibu bapak sudah meluangkan waktunya sampai hampir setengah tiga ini. Sekali lagi terima kasih. dan jangan lupa subscribe YouTube channel-nya, Perludem dan Rumah Pemilu. Terima kasih. Terima kasih Oik, Almas. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat untuk Mbak Ninis. Oke, Mbak Almas, sebelum lanjut, ada sedikit tambahan dari Mbak Titi. Silakan Mbak Titi. Iya, karena suami saya ada di kolom Zoom participant ini. Paris, tolong nak. Saya ingin mengatakan, sebenarnya saya sudah bikin catetan ya, tapi karena catetannya itu di kertas pandangan fraksi-fraksi soal RUU Pemilu, jadi halaman terakhir yang kebaca, halaman pantun karena diprovokasi Ferry. Bapak Ibu, saya ingin menyatakan bahwa saya hari ini karena budi baik dari suami saya dan anak saya. Suami saya yang nggak pernah masalah, kalau saya pulang, pernah saya pulang jam setengah tiga malam, suami saya yang selalu nyiapin minum sendiri, nggak pernah saya siapin suami saya yang bisa masak sendiri, walaupun dia kadang-kadang minta saya masakin. Karena katanya masakan Titi, walaupun rasanya ngalor ngidul, tetap aja, karena mungkin suami saya itu penggemar nomor satu saya ya. Terima kasih Kak Mas Sudi, terima kasih atas kepercayaan Kakak yang membiarkan Titi untuk, Kakak tahu bahwa hati, pikiran Titi itu semuanya soal perluden. Kakak selalu bilang ketika saya bilang akan pisah sambut, dia bilang ke Pak Riz, Alhamdulillah ya Riz, kita akhirnya bisa dapat perhatian ibu. Saya itu kayak nggak enak-nggak enak gimana gitu ya. Tapi terima kasih Kak. Saya berharap pada bapak-bapak yang ada di ruangan ini untuk memberikan dukungan yang sama kepada pasangannya. Karena it takes two to tango, tidak pernah ada karena sendirian, selalu karena bersama-sama. Dan kepada bapak-ibu juga, pada ibu untuk memberikan dukungan pada pasangannya, karena memang kita adalah mitra, kita maju bersama, suka duka bersama. dan saya tahu bahwa suami saya berkorban banyak hal. Tidak sekolah, karena mendahulukan saya, maksudnya mendahulukan saya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Memendam cita-citanya, karena dia tahu bahwa kalau itu dijalankan bersamaan, tidak akan sangat sulit bagi keluarga. Terima kasih kepada Kak Masudi, sudah menjadi, menjalankan sebagian besar peran seorang ibu untuk faris di keluarga kita. Dan saya beruntung punya pasangan yang tidak pernah, tidak mendukung saya. Termasuk juga sampai dengan hari ini. Jadi, bapak-bapak, dukunglah pasangannya, sehingga semua perempuan Indonesia bisa mencapai mimpi-mimpinya, dan bisa menjadi perempuan Indonesia yang seperti kita bayangkan. Itu tambahan, terima kasih Mbak Almas, Mas Oid, Bapak Ibu semua, Mbak Ninis, tenang Mbak Ninis, Mbak Ninis tidak akan pernah sendirian. Tidak akan, jangan takut, karena Mbak Ninis punya segala modal untuk menjadi pemimpin perlu dem, jauh melampaui saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Oid dicatat ya, itu tadi pesan dari Mbak Titi. Iya, Mbak Almas. Karena Mas Oid lagi mencari-cari. Buat Mbak Almas juga itu pesannya ya. Nah, baik. Ini saya akan tunjukkan, Ibu Bapak, sebelum acara penutup, nanti ada doa dari Cak Maskur yang sudah setia dari awal sampai dengan pukul setengah tiga ini menanti acara kita dan mengikuti acara kita. Seperti itu. Nah, saya akan ingin sedikit tunjukkan satu kado lagi untuk Mbak Titi. Dan ini masih berproses karena apa? Setelah tahu kita akan menulis untuk Mbak Titi, ternyata banyak teman-teman dan jejaring yang ingin berkontribusi juga memberikan tulisannya untuk Mbak Titi. Nah, mungkin saya akan tunjukkan cover-nya saja. Nah, ini dia kira-kira cover-nya. Dulu-nya itu adalah dari, oleh, dan untuk kita tentang Titi Anggra ini. Seperti itu. Nah, ini seperti definisi klasik soal demokrasi. Seperti itu ya. Karena identik sekali kalau ngomong demokrasi, elektoral, pasti dengarnya adalah Mbak Titi Anggra ini. Nah, sudah ada beberapa tulisan yang masuk, tapi karena kita tahu, karena teman-teman lain tahu juga, karena kita akan publikasikan ini, jadi kita masih buka teman-teman lain untuk menuliskan dan akan segera mungkin akan kita publikasikan khusus untuk Mbak Titi. Seperti itu. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, kita berada pada ujung acara kita. Nah, untuk itu saya ingin mengundang sahabat baik kami, mitra terdekat kami di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Nah, biasanya kita panggilnya Cak Maskur. Seperti itu. Senior juga ya, senior juga. Senior kita. Junior masih. Nah, untuk memberikan doa penutup pada acara kita pada hari ini. Waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Cak Maskur. Silakan, Cak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan selamat ya kepada Mbak Titi dan Ninis. Jangan lupa juga kita ucapkan selamat juga untuk keduanya, yaitu juga kepada Heroik dan Almas yang sudah bersama, maksudnya mengawal acara ini secara luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, mari kita menengahkan tangan, memohon kepada Tuhan Yang Maha Puasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kita itu sesuai dengan yang kita harapkan, termasuk juga kita berdoa khusus kepada Mbak Titi untuk selalu sukses ke depannya, dan kepada Ninis untuk selalu membawa perludem menjadi lebih baik. A'udzubillahiminasyaitonurrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'ka'afi mazidah Ya Rabbana lakalhamdu kama yambahi lijalalika wajika wa'adhimi sultanik Bismillahilladhi la yadurruhu ma'asmi shay'un fil-ardwala fissama' wa huwassami'ul alim Allahumma inna nas'aluka salamatang fid din wa afiatang fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barokatan firs wa taubatan qoblal maut wa rahmatan aindal maut wa maghfiratan ba'dal maut Ya Allah yang maha kuasa Engkaulah zat yang memiliki kekuasaan Berikanlah kepada para penanggung jawab perludem dan kami semua yang lama maupun yang baru diberi kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan amanah serta berikanlah kemampuan untuk menjalankan tugas atas kehendakmu Ya Allah yang maha bijaksana Hindarkanlah kami dari fitnah dan mara bahaya Jauhkan kami dari perpecahan Mantapkan tekat kami untuk membangun gerakan bersama Jadikanlah kami golongan yang berakhlak mulia Ya Allah Tuhan yang maha pemersatu Jadikanlah ini sebagai titik pengabdian kami dalam rangka ikut serta mengisi peningkatan kualitas dan penegakan hukum pemilu Jadikanlah di antara kami saling tolong menolong dan hormat menghormati untuk dapat merekatkan rasa cinta kasih terhadap sesama dan dapat menggalang persatuan dan kesatuan bangsa ini untuk Indonesia yang demokratis dan tegaknya keadilan dan tegaknya hukum di negeri ini Allahumma j'al jama'ana jama'an marhumah wa tafarruqona min ba'dihi tafarruqon ma'asuma wa la taj'al fina wa la minna syakiyan wa la mahrumah Allahumma ahsin akibatana fil kumuri kulliha wa j'al hayatana hayatan tayyibatan aminatan mutmainatan Rabbana taqbal minna innaka antas samiul alim wa tub'alaina innaka antat tawabur rahim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih sekali lagi selamat buat Mbak Titik dan selamat buat Ninis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekali Cak Maskur atas doanya Semoga doa itu kebaikannya bukan hanya untuk Mbak Ninis Mbak Titik dan juga Perludam tetapi juga kebaikan untuk kita semua Khususnya bagi perjalanan demokrasi di Indonesia Sekali lagi terima kasih banyak Cak Maskur Nah baik Ibu Bapak sekalian kita berada pada ujung acara Nah mungkin selama memandu acara ini saya ada kesalahan Mohon maaf seperti itu ya Nah karena agak nervous juga sebetulnya Lebih baik ngomongin sistem pemilu kalau kata Pak Didi dibandingkan memodal rotari acara seperti ini yang lebih emosional kira-kira seperti itu Nah jadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan selama memandu acara ini tapi tenang saja Ibu Bapak kita roomnya akan tetap dibuka kita bisa dialog dan diskusi lebih jauh Silahkan Mbak Amas ditutup Terima kasih Mas Heroik Mbak Titi, Mbak Nini Sekali lagi semangat dan selamat atas tugas dan jurni barunya nanti setelah diskusi ini dan saya ada pantun penutup nih Mas Heroik ikut Mbak Titi dan Mas Ferry Harus pakai background cakepnya juga nih ya Oke Pantunnya singkap ya Ada Mbak Titi, ada Mbak Nini Sampai jumpa lagi nanti kawan-kawan yang manis Terima kasih Mbak Amas Ibu Bapak terima kasih banyak sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dan mohon dukungannya selama ke depan seperti itu Baiklah 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 Baiklah